Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di rupiah ini hari ke-6 kita masuk hari ini pada materi manajemen pengawasan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husin Tambunan SSTP MSI Assalamualaikum Pak Husin mohon izin Pak Husin saya sedikit membacakan biodata Bapak biar Bapak Ibu atau orang itu tak kenal maka tak sayang ya Pak jadi untuk pengawali saya akan sedikit menyampaikan atau membacakan biodata dari Pak Ahmad Husin baik nama Ahmad Husin Tambunan SSTP MSI tempat tanggal lahir Pematang Siantar 19 Juli 1982 Agama Islam Pendidikan S2 Manajemen Administrasi Pemerintahan Daerah Jabatan Kepala Bagian Perencanaan Ijen Kemendagri pangkat 4A baik demikian perkenalan singkat dari saya bagaimana Pak Husin untuk selanjutnya mungkin nanti Pak Husin yang akan menyampaikan lebih detail baik untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Husin baik terima kasih Bu Emi Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Emi Bapak Ibu Bapak Ibu para peserta diklat pembentukan Jabatan Funksional PPUPD yang saya hormati pertama mari kita penyakitkan penyusupur kadirat Tuhan yang maesan kita masih diberikan kesempatan sehingga di pagi hari ini sampai dengan sore nanti kita akan berdiskusi terkait dengan salah satu mata diklat di PPUPD yaitu manajemen pengawasan Bapak Ibu sebelum kita mulai mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing semoga kelas ini diberkahi dan dirilai oleh Tuhan yang maha kuasa berdoa mulai doa selesai baik di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen pengawasan sebelum proses pembelajaran saya menyampaikan beberapa hal yang pertama pembelajaran kita ini adalah pembelajaran andragogi yang harusnya kita lebih banyak interaktif kita lebih banyak partisipatif sehingga saya mengharapkan nanti di dalam sesi kelas ini kita akan banyak diskusi dan juga banyak brainstorming kita mendiskusikan hal-hal yang menurut Bapak Ibu masih ada kendala di lapangan kemudian yang kedua skema pembelajaran kita dari pagi sampai dengan siang ini saya akan menyampaikan materi nanti di sela-sela materi silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya langsung aja di instruksi langsung aja di sela supaya kita bisa lebih gampang untuk memahaminya kemudian nanti setelah makan siang kita akan berkelompok saya mohon nanti Bu Emy bisa membantu untuk membuat 4 kelompok di breakout roomnya nanti kita akan banyak latihan dari jam 1 waktu Indonesia tengah sampai dengan jam 4 atau jam 4 nanti Bapak Ibu akan mengerjakan latihan yang lebih jam 4 sampai jam 5 kita akan paparan kita akan ekspos jadi itu skema pembelajaran kita di pagi hari ini untuk memulai sebelum kita masuk ke materi silahkan Bapak Ibu kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas-tugas pasangan PPUPD terkait dengan apa yang Bapak Ibu menghadapi selama melakukan pengawasan silahkan ada hal enggak yang ingin disampaikan baik manajemen pengawasan maupun selama Bapak Ibu sudah 6 hari mengikuti diklat ada Bapak Ibu silahkan saya dari Kabupaten Labuan Batu Pak Sumatera Utara yang ingin kebetulan Pak Husin kan ini di izin kabar tentang Juknis itu gimana sudah Pak karena kami kan agak tanggung ini pelaksanaannya ini terima kasih Pak baik Pak Asmi Bapak Ibu Permendagri-nya sudah ditetapkan Permendagri 54 tahun 2021 tanggal 2 November kemarin saat ini masih dalam proses pengundangan jadi belum bisa kita share secara umum secara masif nah nanti draft terakhirnya enggak apa-apa saya share melalui Bu Ewi nah beberapa hal yang diatur di dalam Juknis itu Bapak Ibu pertama terkait dengan formasi kebutuhan hari ini harus kita akui PP-UPD belum menggambarkan satu formasi atau satu skema jabatan yang ideal kita masih banyaknya di media harusnya jabatan fungsional itu seperti piramida sekurang-kurangnya seperti peluru semakin ke atas dia semakin mengkucur itu salah satu halnya jadi nanti di dalam Juknis itu Pak Esmi, Bapak Ibu ada cara untuk menghitung jadi Bapak Ibu ini yang muda ya mau enggak mau nih nanti kalau ternyata di daerahnya sudah penuh media ya harus menunggu karena kita semangatnya adalah ingin membentuk jabatan fungsional yang ideal itu salah satu halnya kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mekanisme standar kualitas hasil kerja yang ada kaitannya nanti dengan mata diklat kita bagaimana kita menyusun format kertas kerja format program kerja format laporan dan sebagainya kurang lebih ada 26 bat 56 pasal banyak mentirannya Bapak Ibu itu sudah ditetapkan nanti dalam kesempatan pertama kita akan sosialisasikan secara masif terkait dengan Juknis meskipun di dalam Juknis itu masih ada hal yang harus diberikan kembali ke dalam peraturan lebih rinci misalnya standar kompetensi nah standar kompetensi kelas jabatan kurikulum diklat nah ke depan misalnya kurikulum diklat istilah diklat pembentukan ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu kan sebenarnya sudah duduk nih di jabatan kenapa dibentuk lagi kan kurang lebih begitu nah ini hal-hal seperti ini kita luruskan namanya sudah duduk ya duduk nggak usah dibentuk sudah terbentuk jadi nanti kita ganti dengan istilahnya orientasi pengenalan tugas orientasi pendalaman bidang tugas PPUPD jadi sifatnya bukan lagi membentuk namun semacam memberikan orientasi apa itu jabatan fungsional PPUPD memberikan motivasi jangan salah arah ya jangan nanti kita PPUPD begitu di pelaksanaan PPUPD-nya nggak tentara nih malah pekerjaan pekerjaan rutin masih melakukan probiti masih melakukan audit belanja dan sebagainya itu nanti ke depan yang akan kita lakukan di di klat pembentukan itu Pak Asmi ya poinnya terima kasih 54 boleh satu lagi Pak boleh boleh Pak Asmi di permenpan 36 ini kan Pak nggak ada lagi invasing tetapi adanya perpindahan dari jabatan lain jadi mekanismenya kayak mana Pak baik Bapak Ibu jadi untuk menjadi PPUPD itu ada tiga caranya pertama itu adalah dari CPNS atau dari formasi pengadaan PNS ya kemudian yang kedua alih jabatan yang ketiga itu dengan promosi nah alih jabatan Bapak Ibu mekanismenya hampir sama dengan invasing hanya saja persaratannya lebih di ketat ya masih ada harus uji kompetensinya kemudian harus sesuai antara pangkat golongan dan sebagainya poinnya Bapak Ibu nanti di diklat yang akan dilakukan atau Bapak Ibu nanti yang akan alih jabatan itu hampir sama dengan invasing jadi hanya saja harus didahului dengan menghitung berapa kebutuhannya kalau kemarin kita minta pada saat invasing kalau invasing ini Bapak Ibu sebenarnya satu jabatan fungsional hanya boleh satu kali invasing pada saat jabatan itu dibentuk jadi proses invasing khusus untuk PP-UPD itu sudah ada di tahun 2010 sampai dengan 2012 namun kemarin karena adanya PP-18 2016 secara nasional dilakukan invasing seluruh jabatan fungsional kita hari ini tidak ada lagi kebijakan nasional jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat di Permen PAN 36 ataupun di Permen Negeri 54 invasing pasti tidak ada lagi karena kita sudah habis masa invasinya harusnya dulu pada saat jabatan itu dibentuk Anda pun Bapak Ibu yang hari ini prosesnya melalui invasing itu karena ada kebijakan nasional seluruh jabatan fungsional dilakukan invasing jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Asmi untuk yang alih jabatan mekanismenya sama Pak hanya saja instansi pembina menginginkan kebutuhan dihitung dulu informasinya invasing sebenarnya kita membutuhkan hanya saja invasing kita kemarin belum bisa pergenja masih bicara kumulatif 48 46 130 di pusat nah ke depan kita minta detailingnya berapa permuda berapa permadia berapa pertama itu Pak Asmi ya kemudian Bapak Ibu terima kasih Pak satu hal lagi yang masih pending terkait dengan purpose penjangan jabatan purpose penjangan jabatan sudah hampir 2 bulan kita selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM ini lagi proses mudah-mudahan yang pasti saya nggak bisa masti yang pasti sesuai dengan surat Kementerian Hukum dan HAM proses itu harus selesai di tahun ini karena nggak bisa diluncurkan izin prakarsanya atau izin prinsip dari Pak Presiden di tahun depan itu Bapak Ibu terkait dengan regulasi silahkan ada lagi didiskusikan terkait dengan baik dari segi kebijakan ataupun dari segi teknik kelasan sebelum kita masuk materi silahkan ada lagi ada yang ingin didiskusikan oke nah kalau nggak ada ini saya nanya ini sekarang nih misalnya saya nanya ke yang ada di saya ya ini ada Bu yang paling atas oke ini Pak Jafar mau nanya iya Pak oke silahkan Pak saya mohon maaf ini Pak karena kami di daerah masih baru baru sendiri juga ini P2-nya di di Kabupaten Putun Tenggara Provinsi Tenggara Pak eh begini Pak karena kami masih baru di sana apakah kemudian ini kan P2-nya kan ada di masa kemudian media apakah di kantor bisa kita mengusulkan ada operator khusus untuk JF ini Pak operator staff untuk membantu perkembangan iya Pak oke karena kita kan mungkin ya kalau level kita kan media mungkin perlu itu atau bagaimana mempertunjuknya Pak terima kasih Pak oke terima kasih Pak Jafar jadi Bapak Ibu poinnya kita jabatan fungsional itu karakteristiknya adalah individu dan berkelompok individu dan tim itu karakteristik jabatan fungsional jadi kalau misalnya Pak Jafar kita membutuhkan personil yang menangani administratif itu bukan bagian dari jabatan kita tapi bagian dari kelembagaan sektorat secara umum jadi harusnya kita yang meskipun kita media ini kita sudah harus menguasai jadi konsep kompetensinya itu seperti piramida Bapak Ibu sorry seperti piramida terbalik jadi semakin ke atas dia semakin kompleks kompetensi yang dia miliki knowledge-nya skill-nya dan attitude-nya nah sehingga tadi yang teknikal-teknikal seperti yang Pak Jafar ngatakan oh Pak ini kami masa kami harus nge-print kami harus membuat kertas kerja kami harus mengetik mau gak mau memang itu harus dilakukan secara individu Pak ya harus dilakukan secara individu jadi tidak boleh untuk pekerjaan kita kita subkan atau kita distribusikan ke personil yang memang tugasnya bukan bagian dari kompetensi kita misal Bapak Madya Madya itu merekomendasikan nah dalam merekomendasikan itu kan perlu keterampilan teknikal misalnya membuat surat membuat rekomendasi mengetik menge-print itu harus dilakukan secara individu oleh si Madya dia gak bisa hanya bisa untuk mendrive tidak bisa untuk mengetik sehingga di dalam kompetensi jenjang pertama kemampuan untuk memuasai IT itu menjadi salah satu unit kompetensi seorang PPUPD itu Pak Jafar jadi poinnya kalau kita PPUPD harus individu dalam pelaksanaan pekerjaannya dia berkompok atau PIN jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang membutuhkan teknikal mau gak mau itu harus kita lakukan secara sendiri oke ada lagi Bapak Ibu silahkan nah kalau enggak saya nanya nih Bu Indriani udah berapa bulan di inspektorat Bu Bu Indriani dari Lahat udah berapa bulan kalau di inspektoratnya sudah 8 tahun Pak tapi gabung di PPUPD baru Maret kemarin oke udah 8 tahun gimana Bu selama Maret berarti kurang lebih 4 bulan 4 bulan melakukan pengawasan ini gimana tanggapan Ibu terkait dengan PPUPD ya kalau secara ilmu belum banyak Pak ya yang saya karena pengalaman sebelumnya juga di staff jadi emang benar-benar ini jabatan baru yang harus banyak dipelajari lagi tapi kalau pengawasan memang banyak pengen transfer ilmu lah sedikit tetapi itu tadi Pak sedikit kendala bagi Indri kebetulan Indri kan di staff kemarin dievaluasi pelaporan tergabung dalam tim pengetahuan tinjut hasil pemiksaan BPK jadi sampai hari ini juga Pak kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan BPK Indri masih tergabung dalam tim itu jadi ada beberapa kegiatan dari PUPD harus jadi pilihan Pak pilihan yang lumayan berat sih jadi agak jadi bantuan ini juga oke baik jadi so far dalam pelaksanaan masih masih berjalan baik ya Bu ya belum mendahul kendala yang dihadapi ya oke ya kalau kendalanya Bapak paling kalau untuk penilaian angka kredit karena untuk pendampingan di BPK itu Indri belum tahu gimana formnya untuk penyusunan angka kreditnya baik nanti angka kredit ada mata di kelas sendiri Bapak Ibu poinnya semua pekerjaan yang diberikan kepada Bapak Ibu itu diupayakan dikonversikan menjadi angka kredit betir-betir kegiatannya nanti dilihat di Pemen 436 kemudian ada satu kan ada delapan ada delapan unsur atau delapan tugas pertama PPUPD manajemen pengawasan disitu kita bicara bagaimana menyusun renstra bagaimana menyusun renja bagaimana menyusun PKP PKPT menjadi ketua tim kemudian ada pengawasan umum ada pengawasan SPM NSPK dampak pelaksanaan urusan kemudian ada pemeriksaan khusus pemeriksaan desa dan yang terakhir adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan bagi AP nah disitulah rumahnya Bapak Ibu melakukan monet-monet yang memang secara tugas dibebankan kepada Bapak Ibu yang tak kredit bisa diperdalam ya ini ada Bapak atau Ibu Yaya Dahlia ya Pak Ibu silahkan Ya Pak saya dari Batam saya gabung di Inspektorat tahun 2020 Pak masih satu tahun dan PPUPD-nya dilantik bulan Mei kemarin jadi baru beberapa bulan ya Pak memang semuanya penuh kendala Pak karena memang baru di instaurat dan baru di PPUPD hanya begitu dilantik kita dianggap sama jadi penugasan mungkin sudah sekian belas SPT ya Pak dari bulan Mei itu kita dianggap sudah bisa dan dilepas gitu nah luar biasa sulitnya Pak jadi mungkin teman-teman tidur kita harus mau tak mau baca aturan karena gak tahu mulai dari mana nah ini terkait formasi kami memang di Batam kan PPUPD muda cuma satu saya Pak jadi waktu itu direkomendasi dari hasil uji KM Paseng ada sekitar enam atau tujuh orang tapi karena alasan PPUPD ini tidak terlalu bisa meng-cover seluruh pekerjaan dibanding dengan auditor makanya kebijakannya diambil satu aja gitu nah penghitungan formasi terkait tadi Bapak sampaikan itu memang kami kesulitan melakukan penghitungan formasi karena auditor juga menghitung dari kegiatan yang sama gitu Pak jadi misalkan dari PKPT mereka menghitung habis nah kalau kita menghitung juga dengan yang sama mengikuti butir-butir di permenpan itu ketemunya akan double ya Pak ya makanya kami kesulitan dan memang belum ada penghitungan formasi si PPUPD kemarin pimpinan karena PPUPD saya ada dua dia sebenarnya Pak tapi tidak difungsikan mungkin juga karena sudah mau memasuki pensiun jadi saya bingung mulai dari mana penghitungan formasi ini karena sudah fix di JFA auditor gitu semua sudah terbagi habis nah ini pembagian auditor dengan PPUPD kan memang jadi apa ya suka-suka pimpinan berapa persentasenya kita bisa diakomodir di situ nah ini mungkin kendala-kendala selain yang teknis yang PAK juga kami tidak tahu setelah jadi PPUPD kayaknya sudah tidak punya induk lagi jadi kemana-mana kita nanya tapi ya makanya saya belum juga menyusun apapun gitu PAK kertas kerja semua versi auditor jadi ya itulah kondisi kami di Batam Pak terima kasih oke Buaya luar biasa nih pertama Bapak Ibu terkait dengan formasi antara kita dengan auditor nanti di Permendagari 54 kita sudah men-state ini berlaku nasional disepakati dengan Kementerian Pak kalau ternyata antara hasil karena Bapak Ibu kita pendekatannya adalah result-based putih kegiatan hasil kegiatan yang ada di Permen 436 PPUPD ini didesain pekerjaan didesain jabatannya menggambarkan hasil kerjaan jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti bicara angka kredit kenapa angka kredit PPUPD itu jelimet ya kalau auditor kan gampang hanya surat tugas SPMK halaman 1 LHP sama halaman terakhir kalau PPUPD dia harus surat tugas SPMK kemudian ada KKP bahkan ada hasilnya karena apa karena pendekatan kita hasil result-based nah di dalam Permenagri 54 Bu Yayak itu nanti kita sudah mengatakan kalau jabatannya itu hasilnya hasil kerjanya itu beririsan maka outputnya dibagi dua jadi nanti skema sederhananya Bapak Ibu menghitungnya sangat gampang ada yang disebut dengan SKR standar kebutuhan rata-rata tahun itu menghasilkan berapa sih kegiatan monet berapa tahun melakukan kegiatan pemeriksaan berapa tahun evaluasi berapa tahun ada delapan kemudian nanti kalau ternyata dalam menghitung oh ini pekerjaan ini bisa dilakukan secara bersama-sama maka itu nanti outputnya dibagi dua itulah total untuk si PPUPD nanti di 54 akan didetailkan lebih lanjut biaya nah bagaimana sekarang pertanyaannya apa sih karakteristik PPUPD ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu kita PPUPD rumpunnya adalah rumpun politik dan hubungan luar negeri yang desainnya adalah banyak melakukan analis kebijakan kalau auditor dia rumpunnya adalah akuntansi dan keuangan yang memang didesain untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan akuntabilitas keuangan nah hari ini seperti yang sampaikan Bu Yaya kenapa itu suka-suka inspektur karena nanti relate dengan bahan ajar kita karena di dalam penyusunan PKPT ini belum fung nih mana saja pekerjaan PPUPD mana pekerjaan auditor mana pekerjaan yang bisa digabung secara bersama-sama hari ini kita hampir semua digabung secara bersama-sama auditor PPUPD menjadi satu tim bersama atau memang pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama banyak kita lakukan ini pekerjaan bersama-sama karena lebih karena tidak ada orang sehingga si PPUPD masih melakukan pekerjaan yang sifatnya finansial dia melakukan audit taatan belanja dia melakukan audit pengadaan barang jasa dia masih melakukan probability audit dia masih melakukan review laporan keuangan padahal kita bukan kesitu arahnya kita adalah rumpur politik hubungan luar negeri 8 fungsi PPUPD melakukan pengawasan umum melakukan pengawasan capaian SPN standar pelayaran minimal melakukan pengawasan NSPK 32 urusan kemudian kita melakukan pengawasan dampak itu sudah terbunyikan belum di PKPT jangan-jangan kita hanya melakukan pengawasan yang memang ada di mandatorinya gitu loh kita gak meng-create kegiatan yang memang karakteristik PPUPD sehingga terkesan nih Bu Yayak PPUPD itu ngekor ke auditor bahkan ada yang mengatakan PPUPD ini pelengkap karena auditornya kurang dilengkapi oleh PPUPD itulah yang nanti di manajemen pengawasan ini kita akan design harusnya Bapak Ibu di awal tahun sudah bisa bersepakat dengan Pak Inspektur sudah bisa bersepakat dengan seluruh jabatan funksional mana nih pekerjaan saya saya mau melakukan pengawasan SPM bidang kesengahatan tolong dimasukkan Pak itu timnya semua PPUPD kami melakukan pengawasan SPM pendidikan kami timnya sendiri kami melakukan pengawasan kinerja urusan pariwisata kami melakukan sendiri ini disepakati Pak meskipun di mandatori itu ada pekerjaan yang sangat mungkin dilakukan secara bersama-sama meskipun ada catatan kecilnya dilakukan secara bersama-sama contoh melakukan evaluasi reformasi perlokasi PNPRB kemudian melakukan review melakukan pemeriksaan kinerja terhadap satu urusan jadi PPUPD auditor bergabung catatan kecilnya saya katakan Bapak Ibu kita punya standar fungsionalnya sendiri auditor sendiri begitu gabung ini pakai standar mana nah ini pakai standar mana PPUPD punya standar sendiri auditor punya standar Bu Yaya menjadi ketua tim nanti dalmisnya auditor anggota tim Bu Yaya bisa dari auditor atau PPUPD ini menghasilkan satu produk ini pakai standar mana ini masih pekerjaan berumah di instansi pembina antara auditor sama PPUPD untuk menyusun yang namanya cross-kompetensi sehingga kalaupun ini sama karena memang karakteristiknya ada di inspektorat ini bisa untuk digabung penugasannya jadi pada saat dia gabung penugasannya sahlah dia secara profesi karena antara auditor sama PPUPD memiliki kompetensi umum yang sama jadi Bapak Ibu bicara kompetensi itu ada tiga ada managerial ada sosial kultural dan yang terakhir itu adalah kompetensi teknis kompetensi teknis secara umum SKKNI itu dibagi tiga lagi ada kompetensi umum yang inti ada kompetensi teknis yang umum ada kompetensi teknis yang inti ada kompetensi teknis yang dilihat nah kompetensi teknis yang umum lah nanti yang akan kita gabung relate dengan bahan diklat kita mata diklat kita di manajemen pengawasannya bagaimana sih cara menyusun PKP auditor sama PPUPD idealnya sama yang membedakannya apa yang membedakan PPUPD concernnya untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan urusan auditor concernnya adalah bagaimana akuntabilitas keuangan itu Bu Yayak terkait dengan formasi terkait dengan kenapa kita hari ini belum kelihatan ruhnya jadi banyak forum-forum inspektor itu mengatakan ini pas KPPUPD saya belum dapat manfaat nih masih belum ada manfaat mana sih pekerjaan kompetensi PPUPD nanti kita akan bahas kemudian yang terakhir masalah PAK nanti ada mata diklatnya sendiri biaya poinnya insasi pembinaannya adalah di Ijen nanti masalah format masalah bagaimana cara untuk menyusun DUPAKnya itu nanti ada standarnya di Permendagri 56-nya juga sudah kita siapkan Ibu Yayak Baik Pak terima kasih Pak Oke Ibu Dia silakan Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam silakan Bu Bapak ini sekedar tadi sudah disampaikan Bu Yayak sama saya rasa sama permasalahan PPUPD di daerah seperti itu ini hanya usulan saja Pak bagaimana kalau instansi pembina itu seperti BPKP dia masif ke daerah-kedaerah jadi misalnya Ijen Dagi ada keterbatasan SDM kan bisa dari ITPROF itu ada pendampingan untuk penugasan-penugasan yang sekiranya bisa gabung seperti SPIP terus apa itu RB itu kan yang seperti SPIP memang juknisnya dari BPKP kalau seperti RB kan menpan sendiri tidak ke lapangan langsung bagaimana kalau Ijen Dagi itu seperti BPKP masif ke daerah entah lewat ITPROF atau bagaimana supaya kami itu juga diperhatikan seperti itu Pak termasuk untuk Diklat-Diklatnya kalau bisa sebisa mungkin ada kalender Diklat setiap awal tahun jadi kami itu untuk mengajukan Diklat di apa perencanaan sama menyusun PKPT kan disesuaikan juga yang akan berada Diklat kami bisa mengusulkan diri kami sendiri untuk meningkatkan kompetensi kami seperti di tempat kami Pak di Klaten jadi kalender Diklat dari BPKP itu Desember atau awal Janari keluar sudah langsung dihitung semua siapa yang berangkat kapan nanti PKPT-nya untuk bulan penugasan yang 20 orang berangkat entah ke BPK entah ke BPKP itu sudah terjadwal ini hanya usulan Pak supaya kami itu lebih diperhatikan oleh inspektor kami oleh pemda kami karena memang kayaknya tidak ada tidak ada apa ya kurang peduli instansi pembina terhadap diri kami itu saja Pak usulannya terima kasih Assalamualaikum Baru-Beru Baru-Beru Terima kasih Bu Dia atas masukannya poinnya Bapak-Ibu kami banyak juga menerima suara yang disampaikan oleh Bu Dia bahkan secara tertulis dari teman-teman Jawa Tengah itu sudah ada menyampaikan hal itu poinnya Bapak-Ibu itu ya sehingga di dalam ini kalau kita bisa mengurai permasalahannya memang dari segi regulasinya pada saat misalnya pembinaan kelembagaannya memang belum memadai dari segi instansi pembina jadi kalau misalnya kita sering dikait-kaitkan tuh misalnya auditor atau misalnya WI atau misalnya perencana di Bapak-Penas ya itu sudah relatif baik dari segi kelembagaannya saya tidak menutup diri bahwa harus ada perbaikan dari segi kelembagaan di instansi pembina sehingga antara apa yang didiklat dengan apa yang dibutuhkan dari segi kebijakan ini inline kadang-kadang kan enggak inline bahkan seperti hal kecil sampaikan Bu Bia kalender diklat saja kita belum punya kita belum tahu selama setahun kita mau apa isu yang terkait sampaikan Bu Bia ini sudah kita capture hal yang kita bangun di instansi pembina Bapak-Ibu ada yang disebut dengan corporate university jadi ke depan dalam pola pembinaan seluruh jabatan fungsional yang ada di lingkungan APIP ini akan kita seragamkan jadi kita harapkan nanti teman-teman di BPSDM teman-teman yang di BPSDM jadi nanti ada akademi-akademinya poinnya terima kasih Bu Bia untuk kita lebih masif memberikan sosialisasi hal juga Bapak-Ibu yang sering saya sampaikan baik kepada BPUPD yang sudah mau pensiun yang sudah didengkotan pasca pertama itu saya selalu mendorong agar organisasi profesinya diaktifkan karena itu menjadi saluran Bapak-Ibu jadi organisasi profesi Bapak-Ibu Bapak-Ibu ini kan profesi organisasi profesinya hari ini belum berjalan dengan baik jadi belum terbentuk bahkan belum terjalan dengan baik sehingga kita saluran-salurannya saya yakin kalau misalnya Bu Dia Bu Yaya ada kendala ini ngomongnya kemana nih ngomongnya ke instansi pembina atau kemana sehingga organisasi profesi harus kita kuatkan poinnya terima kasih Bu Dia terhadap masukannya agar instansi pembina bisa lebih pasif melakukan sosialisasi oke silahkan lagi Bu Dia Pak mau informasinya karena PPUPD organisasi profisinya apa sudah ada Pak saya kok belum pernah tahu itu dia organisasi profesinya sudah ada Bu tetapi itu belum disahkan dan dulu ada yang disebut dengan KP2I Kors Kawas Pemerintahan ya Permenpan 15.006 namun pasca Permenpan 36 itu berubah statutaknya berubah nomenklaturnya berubah namanya lah saya katakan ini yang belum diselesaikan pembentukannya belum pengupuhannya belum sehingga rencana kerjanya belum berjalan dengan baik sehingga Bapak Ibu ini salah satu desain ya kalau misalnya kita sering mendengar tuh AIP misalnya itu kan banyak melakukan kegiatan kegiatan yang tidak dilakukan oleh instansi pembina jadi instansi pembina lebih kepada memberikan standar memberikan untuk yang diklat-diklat teknis dan penjenjangan namun untuk diklat-diklat substansi bisa dilakukan oleh organisasi profesi nah nanti organisasi profesi itu lah misalnya menjelenggarakan diklat apa gitu terkait dengan PPBDD itu buddha ya poinnya sudah ada namun belum dibentuk belum dilegalkan lah kurang lebih dari 3 oke Bapak Ibu ada lagi Pak Iskandar dari Kalbar silahkan Pak terima kasih Pak Usin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Islam Sejahtera saya mungkin menanggapi juga apa yang disampaikan teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya sudah Pak Usin jawab tapi saya gini Pak Usin kalau kami saya baru hampir setahun baru bergabung ke PPUPD sebelumnya saya di jabatan struktural terus serang selama saya jadi irban saya enggak tahu persis apa tugas-tugas dari PPUPD sehingga untuk mengakomodir di dalam PKPT tahunan baik untuk auditor maupun untuk PPUPD belum kita bisa lakukan secara sinergis seperti apa nah ini perlu maksud saya setelah ini saya baru sadar oh ternyata ini ya tugasnya gitu oleh karena itu mungkin nanti untuk para irban maupun sekretaris saran saya juga harus mendapatkan sosialisasi bahkan mungkin juga para inspektur sehingga tahu persis tuh harus ini seperti apa untuk mengembangkan PPUPD ini gitu dari segi tadi pembinaan dikelat harus sentralisasi misalnya di BPSDM menyurati pemda saya terus terang ikut pembentukan ini dapat informasi dari luar tidak ada satu surat pun dari BPSDM ataupun izin kementerian yang masuk ke kami bahwa ada kegiatan ini gitu awalnya saya kan kira ini wajib juga ikut ternyata kalau sudah di-invasing nggak perlu ikut nggak apa-apa tapi nggak apa-apa saya rasa ini untuk menambah orientasi tadi kata Pak Hussein pengemenalan terhadap saya yang baru bergabung di fungsional ada hal lain juga saya lihat kita saya agak cemburu sedikit dengan BPKP selaku pembina untuk auditor mereka setiap kegiatan pengawasan yang mau dia audit Probewiti punya pedoman kita dimana kita audit kinerja audit tujuan tertentu tapi pedoman kita mana dan ini setiap tahun dimunculkan di dalam sejak kuas kita baik yang Pak Hussein bilang di Permen 23 tahun 2020 untuk rencana pengawasan tahunan 2021 termasuk yang baru yang nomor 48 nah ini perlu sikapi kami terus melalui izin untuk memetakan ini Pak Hussein saya kira itu terima kasih terima kasih luar biasa poinnya pertama sosialisasi kepada stakeholder kita bahkan ke teman-teman di BKD teman-teman di biroorganisasi terkait dengan jabatan urusional karena mulai dari formasi saja Pak itu sama sangat sedikit yang mengusulkan CPNS dari PPUPD banyak auditor yang diusulkan karena apa karena ketidaktahuan dan juga masih menganggap yang namanya fungsional di inspektorat hanya auditor ini terima kasih Pak Is tugas berat kita bersama untuk mesosialisasikan jabatan fungsional kita kemudian yang kedua masalah pedoman ya Pak pedoman memang khusus untuk pengawasan urusan masih berproses Pak nah hal-hal yang bisa kita ambil misalnya review dokumen percanaan penganggaran review RPJMD nah ini harusnya bisa kita dudukkan nih Pak RPJMD RPJMD misalnya review RKPD review RKPD itu kita bicara angka gak sih RKPD kan belum ada angka-angka ya RKPD itu hanya bicara program penggiatan dan target nah ini kan karakteristik kita nih dalam konteks kita melakukan pengawasan umum yang bagian dari Ruan Niko poinnya terima kasih Pak Is ini bagaimana teknis kita untuk melakukan pengawasan kalau kemarin di Permendagri 23 tahun 2007 ini juga harus kita susun gitu ya Pak Is ya bagaimana nanti melakukan pengawasan 32 urusan contoh kecil Bapak Ibu ini menjadi pekerjaan saya juga secara secara perencanaan di Injen untuk menyusunnya memang senang berproses misalnya mengawasi pengawasan capaian SPM bidang kesempatan atau bidang pendidikan ini kita udah form belum sih bagaimana mengawasi capaian SPM jangan-jangan kita melakukan pengawasan capaian SPM hanya saja melihat capaiannya kita gak melihat bagaimana itu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan berapa jumlahnya kemudian berapa standar satuan harga dan sebagainya itu barangkali nanti Pak Is hal yang harus kita didukat baik Bapak Ibu ada lagi kalau tidak ada kita sekarang masuk materi nah saya sampaikan Bapak Ibu di instansi pembina antara KMN Dagri dan BPKP ini sedang menyusun yang disebut dengan cross-kompetensi kompetensi yang memang harus dimiliki antara auditor auditor dan PPUPD salah satu hal yang diatur di dalam diatur dalam cross-kompetensi ke depan ini adalah ini manajemen pengawasan sehingga Bapak Ibu nanti kalau ini seperti apa manajemen pengawasan ini lebih kepada metodologi jadi metodologinya kita arahkan ke depan antara auditor dan PPUPD memiliki metodologi pengawasan yang sama bagaimana merencanakan bagaimana melaksanakan bagaimana melaporkan bagaimana tidak lanjut itu sama karena kita sama-sama di inspektoran itulah esensi dari mata diklat kita di manajemen pengawasan jadi manajemen pengawasan ini lebih kepada metodologi kalau mata diklat lain bicara terkait dengan substansi ini kita bicaranya terkait dengan metodologi nah di dalam metodologi pengawasan ini kita bicaranya Jakwas kebijakan pengawasan kemudian bicaranya PKPT program kerja pengawasan tahunan kemudian bagaimana PKP kita program kerja pengawasan kita bagaimana menyusun KKP kemudian bagaimana membuat temuan dan bagaimana membuat laporan hasil pengawasan ini memang saya sering diskusi dengan teman-teman PPUPD Pak bisa gak sih kita ubah standarnya boleh aja misalnya bagaimana temuan temuan kita masuk kondisi kreatornya sebab akibat rekomendasi kita buat kebaharuan yang ada di PPUPD boleh namun sampai hari ini masih inilah standar yang kita atur nanti Bapak Ibu kalau ingin dikembangkan silahkan diusulkan melalui organisasi profesinya untuk kita tetapkan secara bersama nah ini hal yang sering kita keliru dalam menanggapi misalnya program kerja pengawasan PKP itu kita anggap hanya sebagai peletak pengugasan bukan panduan pengugasan sehingga yang sampaikan oleh Bu Yaya tadi kita masih mengekor padahal sebenarnya siapa mengerjakan apa itu harus jelas dibagi-habis di program kerja pengawasannya jadi PKP itu bukan pelengkap penugasan tapi adalah panduan penugasan hari ini kita sering kalau ada penugasan yang kita tanya surat tugas sama SPPD aja nih PKP-nya kita gak tahu tiba-tiba PKP-nya sudah ada aja padahal harusnya yang kita harus eksplore itu adalah PKP siapa mengerjakan apa tujuan kita kemana itu diawali dengan PKP kemudian siapa mengerjakan apa tergantung di lapangan ini juga keliru siapa mengerjakan apa harus melihat PKP-nya banyak kita kalau sudah di lapangan PKP gak kita buka PKP kita bahkan PKP-nya gak dilihat jadi siapa mengerjakan apa tergantung nanti arahan dari ketua tim atau arahan dari supervisor ini juga hal yang keliru siapa mengerjakan apa itu harus ada di PKP-nya jadi kalau misalnya Bu Dia atau Bu Yaya atau Pak Is konsernya selama ini adalah melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan maka di dalam menyusun PKP-nya harus tergambarkan nah itu yang penting kita dalam menyusun perencanaan kemudian Bapak Ibu yang sering keliru juga menulis kertas kerja kita selalu mengatakan KKP kertas kerja pengawasan itu adalah temuan dan menulis KKP itu tidak penting yang penting ada temuannya ini juga keliru menulis kertas kerja itulah yang menjadi hasil pekerjaan PPUPD jadi apa yang ada di langkah kerja itu harus dijawab melalui kertas kerja kalau di dalam kertas kerja ada hal yang perlu dikembangkan itulah yang berkembang menjadi temuan tapi kalau dia positif berhenti di kertas kerja masukkan itu ke bab satu simpulan hasil pengawasannya jadi yang penting Bapak Ibu bagi PPUPD nanti dalam bekerja di lapangan apa yang diperintahkan di dalam program kerja itu dijawab di kertas kerja jangan langsung kita membuat temuan kertas kerjanya gak penting kertas kerja seperti apa nanti kita bahas kemudian ini juga sering berdebat masalah ekspos ekspos itu gak penting karena yang tahu masalah adalah tim nah ini juga keliru kenapa ekspos itu penting karena laporan hasil pengawasan itu adalah produknya lembaga bukan produknya tim bukan produk individu jadi di ekspos dipaparkan pintas irban dipaparkan di hadapan KS spektur ini menjadi penting supaya kita bisa terhindar dari kesalahan yang material maupun yang non-material kemudian Bapak Ibu yang keliru juga sering di lapangan menulis temuan itu setemunya aja gak perlu melihat PKP ini seperti saya sampaikan di awal Bapak Ibu harus menyusun PKP secara baik apa yang ada di dalam PKP itulah yang harus dilakukan jadi kalau nanti sudah melakukan di lapangan jangan menulis setemunya lihat ini ada gak sih langkah kerjanya ini benar gak langkah kerja ini dilakukan oleh saya nah jadi kalau nanti di lapangan jangan seketemunya aja seketemunya ini karena kita katanya membuat temuan yaudah seketemunya aja namanya kan temu pak buat temuan aja yang penting ada tidak seperti itu kemudian review berjenjang ini bagi Bapak Ibu yang menjadi muda ketua tim atau menjadi media supervisor kalau mau melakukan review lihatlah kertas kerjanya jangan hanya melihat temuan lihat kertas kerjanya ini selanjutnya harus ada temuan kalau tidak dianggap gak kerja tidak jadi hasil kerja Bapak Ibu dilihat dari kertas kerja yang perlu dikuatkan itu adalah kertas kerja kalau kertas kerjanya itu positif selesai sekali lagi masukkan dia ke simpulan tapi kalau misalnya ada hal yang perlu didalami perlu untuk diungkapkan maka itulah yang disebut dengan temuan jadi yang menjadi hasil kerjanya itu adalah kertas kerja jadi jangan punya persepsi ini gak ada temuannya ini gak kerja saya semua prosedur sudah saya lakukan sudah saya tuangkan di dalam kertas kerja memang ini sudah baik yaudah itulah hasil kerjanya sehingga nanti kaitannya dengan jabatan fungsional kita PP UPD itu dalam angka kredit gak minta temuan yang dia minta itu adalah kertas kerjanya nah kemudian ini LHP semakin tebal semakin keren semakin tebal dianggap kita semakin hebat semakin berkualitas semakin dari bawah ini paradigma juga harus dikubah di shifting tidak harus tebal yang penting kita bisa menginformasikan secara aktual secara faktual apa yang terjadi di laparkan inilah Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi kita terkait dengan manajemen pengawasan bahwa PKP itu menjadi sangat penting nah sebelum nanti kita masuk ke teknis-teknisnya Bapak Ibu saya sering mengatakan tadi ini kaitannya oleh Bu Yaya kita PP UPD harus meredefine bukan meredefine ya harus kembali ke kitanya bahwa kita adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan urusan kalau tadi Pak Is juga mengatakan Pak kami di daerah dianggap tidak terlalu penting untuk melakukan pengawasan urusan masih yang dilihat oleh itu karena apa? karena kita keliru untuk melihat kenapa jabatan itu penting jadi sering kita diskusi kenapa kita PP UPD itu tidak diperankan karena kita gagal untuk mendefinisikan apa itu urusan apa itu jabatan kita kalau kita lihat sejarahnya kenapa PP UPD itu lahir ini bukan karena kita sebagai pelengkap jabatan fungsional auditor sebagai kompetitor ini kan pemerintah pengawas pemda kenapa jabatan fungsionalnya harus diatur oleh instansi lain bukan itu alasan kita membentuk jabatan fungsional karena kita melihat secara konseksi pemerintah daerah itu ada tugasnya hanya dua mengatur dan mengurus yang diatur dalam bentuk menetapkan kebijakan tujuannya adalah tertib kita batasi hak-haknya masyarakat agar teratur misalnya perdagang perdagang tidak sembarangan boleh berjualan kita atur perdagang kaki lima masyarakat tidak sembarang bisa bangun rumah kita atur bagaimana rekomendasi mendirikan bangunan itu tugas pemerintah nah tugas yang kedua yang tidak kalah pentingnya selain mengatur adalah mengurus yang dia urus apa? 32 urusan pemerintahan daerah inilah pangkal diskusi kenapa jabatan fungsional PPUBD itu hadir ternyata pemerintah daerah itu hadir tujuannya adalah untuk mengurus mengurus siapa? mengurus masyarakatnya apa tujuan pelaksanaan urusan Bapak Ibu bisa lihat nanti di pasal 1 angka 5 23 tahun 2014 bahwa urusan itu jangan pula kita mengklaim kita pelaksanaan pengawas urusan kita gak memahami kemana tujuan urusan tujuan urusan itu ada 4 Bapak Ibu melindungi melayani memberdayakan dan mesejahterakan masyarakat inilah esensi hadirnya pelaksanaan pengawasan urusan dia melakukan fungsi pengawasan meyakinkan sumber daya yang dikelola masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah itu itu telah memberikan rasa pelindungan kepada masyarakat telah memberikan rasa melayani masyarakat masyarakatnya telah berdaya yang paling penting adalah masyarakatnya sejata ini adalah tujuan urusan dan inilah yang harusnya menjadi batu uji bagi PP-UPD dalam melakukan pengawasan apakah kebijakan ini telah melindungi masyarakat apakah kebijakan ini telah melayani apakah telah memberdayakan apakah telah meseja teraga misal pelaksanaan urusan terantibu minmas ada ketertiban umum di situ tetapi tidak ada yang jaga malamnya jadi sering kecurian nah ini pelaksanaan urusannya tidak berjalan dengan baik ada kebakaran tapi tidak ada mobil pemadam kebakarannya rumahnya sudah habis sudah ludes dibakar api baru petugas pemadamnya berarti tidak ada rasa melindungi masyarakat itulah contoh kecil kita melakukan batu uji terhadap pelaksanaan urusan hal yang lain misalnya pendidikan anggaran pendidikannya sudah ada tetapi masyarakatnya masih banyak yang buta kuruk anggaran kesehatannya sudah ada tetapi masih banyak yang stunting masih banyak yang angka ibu melahirkannya masih tinggi ternyata urusannya tidak melayani masyarakat secara baik tidak deliver istilahnya hanya send tidak deliver hal yang lain memperdayakan dan yang paling penting adalah mesejahterakan anggarannya APBD-nya triliunan tapi ternyata indeks pembangunan manusianya masih rendah di bawah rata-rata nasional inilah bapak ibu sebenarnya arah dibentuknya jabatan fungsi oleh PP-UPD jadi PP-UPD itu tugasnya bukan untuk melengkapi auditor untuk melihat melihat bukti pertanggung jawaban melihat laporan keuangan tapi dia melihat bagaimana pengelolaan penyelenggaran kompitan daerah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya jadi kalau kita bicara pelaksanaan pengawasan urusan maka lihatlah pasal 1 angka 5 disitulah tujuan hadirnya pelaksanaan urusan dia harus melindungi melayani memperdayakan dan sehingga dulu kita sering mendiskusikan ada daerah WTP tapi kenapa masyarakatnya miskin secara akuntabilitas tidak ada masalah sudah diperiksa oleh auditor internalnya sudah diperiksa oleh auditor eksternal BPK dapat opini WTP tetapi masyarakatnya masih miskin anggaran anggaran pendidikan pendidikan 20% dari total APBD tidak ada permasalahan dari segi akuntabilitas tetapi masih banyak kita lihat potret-potret anak putus sekolah kalaupun mau ke sekolah dia harus melewati laut menyebrang laut kemudian dia ada jembatan Indiana Jones tidak punya pengamanan dimana kemana ini anggarannya itulah salah satu ruang lingkup pekerjaan PPUPD yang kita desain yang kita harapkan bahwa PPUPD itu bisa melihat kinerja terhadap pelaksanaan urusan itu jadi bukan hanya sekedar ya uangnya sudah dibelanjakan uangnya sudah realisasi tidak ada temuan tapi apakah yang dibelanjakan ini memberikan manfaat tidak kepada pemberita kepada masyarakat memberikan value tidak terhadap tata kelola penyelenggara pemberita itulah salah satu tugas PPUPD di dalam Permenpan 36 itu masuk balik banyak di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan urusan dampak pelaksanaan urusan SPM NSPK itulah Bapak Ibu sebagai tujuan hadirnya PPUPD jadi ke depan kami harapkan saya harapkan kalau kita sudah memahami arah tujuan PPUPD tinggal nanti kita menetailkan seperti kata Pak Iskandar tolong didetailkan mana-mana saja pekerjaan yang bisa dilakukan oleh PPUPD mana pekerjaan yang dilakukan oleh auditor mana pekerjaan yang ini bisa dilakukan secara bersama-sama pentingnya urusan Bapak Ibu lihat nanti di pasal 5 undang-undang 23 bahwa kekuasaan pemerintahan itu diuraikan dalam berbagai urusan kompetitaan baik urusan yang absolut urusan yang konkuren maupun urusan kompetitaan kita PPUPD concernnya adalah urusan konkuren urusan yang dibagi habis antara pusat daerah provinsi dan kawasan kemudian nanti kita bisa juga menguji di pasal 283 undang-undang 23 yang ada itu yang paling penting adalah program kegiatannya baru uangnya mengikuti sehingga muncullah di pasal 283 itu pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengenggaraan urusan kompetitaan urusan pasti dia bicara program baru diikuti dengan uang jadi yang didepankan itu adalah urusan atau misalnya kita lihat nanti di pasal 206 undang-undang 23 terkait dengan perangkat daerah kepala daerah dan DPRD dalam menjalankan urusan dibantu oleh perangkat daerah jadi OPD itu hadir untuk menjalankan urusan bukan untuk dia melaksanakan anggaran semata tapi tujuannya adalah menjalankan urusan ini Bapak Ibu penting di setiap semua sesi saya apa mata diklat yang relevan saya ingin menyampaikan saya ingin menjadarkan kembali bahwa kita PPUPD hadir untuk menyakinkan pelaksanaan urusan apa itu urusan ada di pasal 1 angka 5 tujuannya 4 melindungi melayani memberdayakan dan menjadarkan masalah sehingga kita harus ubah shifting paradigma kita kalau kita di inspektoran meletapi jabatan fungional auditor itu harus diubah kita tujuannya urusan Pak kami masih diminta untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat audit keuangan kenapa karena orangnya nggak ada apakah kita bisa menolak sepanjang memang kita sangat dibutuhkan maka kita perlu clearance bagaimana kita memang mengatakan secara etika secara profesional kami tidak didesain untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan kami diminta untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pelaksanaan urusan ini esensi pelaksanaan urusan saya harap kalau yang selama ini masih ragu terhadap jabatan fungsional PPUPD konsepsi latar belakang hadirnya PPUPD ya ini kita meyakinkan pelaksanaan urusan empat konsep ini harus Bapak Ibu pegang dalam menjalankan urusan ini tujuannya saya skip aja ini ruang lingkupnya saya yakin nanti di esensi BINWAS dipahami pengawasan umum disebut dengan elemen pembentuk urusan urusan itu pasti ada pembagiannya pembagian urusan ada tiga asasnya eksternalitas ekuntabilitas dan efisiensi kemudian ada lembaganya ada lembaga yang melaksanakan urusan ada pegawainya ada orang yang melaksanakan urusan COVID ini mengkonfirmasi kalau kita masih abai melakukan pengawasan urusan khususnya urusan kesehatan masih banyak kita kekurangan ternyata pegawai ya pegawai tidak menyebar secara merata sehingga untuk melakukan vaksinasi saja kita masih membutuhkan relawan dan sebagainya itu contoh kecil di kepegawai keuangan daerah ingat Bapak Ibu meskipun di pengawasan umum ada aspek keuangan daerah kita kembalikan ke rumpun jabatan kita kita melakukan politik hubungan luar negeri yang barat statistiknya adalah analisis kebijakan jadi kita tidak melihat bagaimana akuntabilitas keuangannya tapi kita melihat apakah kebijakan keuangan daerah ini sudah support untuk melaksanakan urusan contoh urusan wajib urusan pilihan urusan wajib pelayanan dasar menjadi yang paling utama yang harus di alokasikan keuangannya kebijakan untuk 20% pendidikan 10% kesehatan kemudian hal-hal yang spending mandatori lainnya ini sudah benar atau belum kemudian pembangunan daerah target-target pembangunan urusan itu pasti ada targetnya kemudian ada pelayanannya ada kerjasamanya kalau dia yang bersifat wajib misalnya pengelolaan sampah di Jabodetabek itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh DKI harus dikerjasama penanganan banjir itulah pelaksanaan urusan mungkin dilaksanakan oleh satu daerah harus dikerjasamakan ada kerjasama wajib kerjasama separela harus ada kebijakannya harus ada alas hukumnya harus ada dasarnya dan harus ada penyelenggarannya siapa kepala daerah dan DPRT itulah konsep dari pengawasan umum sedikit Bapak Ibu saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan pengawasan umum yang ada di PP12 2017 dan pengawasan umum yang ada di Permenpan 3 kalau kita membaca di PP12 2017 pengawasan umum ini dilakukan secara berjenjang kemendagri ke daerah provinsi kemudian provinsi ke daerah kaupatan kota namun di Permenpan 3 6 pengawasan umum ini butir kegiatan pengawasan umum bisa dilakukan oleh siapapun baik oleh provinsi maupun oleh kaupatan kota jadi tidak dibatasi karena dia pengawasan umum itu hanya boleh kegiatan yang ada di provinsi tidak itu dilakukan oleh provinsi dan kewakatan kota alias sama bapak ibu ada yang disebut dengan pengawasan teknis ada SPM NSPK dampak pasanan urusan dan akuntabilitas APBN ini oleh inspektor teknis ke provinsi kemudian provinsi kewakatan ppupd selain pengawasan umum ada SPM NSPK dampak pasanan urusan jadi esensi dari pp12 itulah yang kita masukkan menjadi butir kegiatan menjadi unsur utama jabatan fungsional dpupd ya ini binwas kepala daerah terhadap rangka daerah yang linier yang sejajar bapak ibu melihat pengawasan di ppd ada pelaksanaan urusan tugas pembantuan NSPK dan akuntabilitas pbd ini konsep kita pengawasan umum nah ini di mata diklat norma dan kode etik poinnya saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu kalau bapak ibu adalah profesi bapak ibu profesi tolong pahami adalah profesi bukan PNS yang ditempatkan di inspektorat yang sama dengan PNS lainnya kita ini profesi kita ini punya kode etik punya norma ya ini silahkan nanti dibaca yang paling terpenting bapak ibu adalah pilara mereduksi melangkaui atau melanggar batas tanggung jawab dan bangunan kemudian yang paling penting lagi adalah dilarang mengurangi dan hilangkan temuan ya ini sering sekali kita ini independensinya terganggu kita yakin itu masalah tapi karena kita khawatir jabatan kita terganggu diminta untuk menghilangkan temuan malah kita hilangkan nah ini bapak ibu saya ingin mengantarkan kalau PPUPD ini adalah profesi ya di dalam manajemen pengawasan perlu untuk mengedepankan PPUPD itu profesi sederhananya seperti dokter yang menentukan pasien itu sakit itu dokter jangan pula karena pasiennya itu Pak Wali Kota dia sakit jantung karena kita takut nanti dia shock itu udah sakitnya sakit demam aja bukan semakin sembuh itu Pak Wali Kota hal yang sama PPUPD kalau menurut PPUPD itu keliru pengelolaan tata kelolaknya harus disampaikan ini keliru meskipun ada intervensi dari pihak manapun harus firm terhadap hasil pengawasannya ini keliru itulah karakteristik jabatan fungsional dia independen untuk mengungkapkan pendapatnya dia tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun ini penting Bapak Ibu nah selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke manajemen pengawasan tadi ini tahapannya secara membacanya Bapak Ibu kita pertama menyusun kebijakan pengawasan ini bersifat top down tadi Pak Iskandar sudah menyampaikan untuk tahun 2021 Permendagri 23 2020 kemudian Permendagri 48 untuk tahun 2022 kebijakan pengawasan ditetapkan oleh Menteri Rada Negeri berdasarkan masukan dari KL teknis dan juga dari pemerintah daerah isinya apa isinya secara fokus dan sasaran yang disusun mendasarkan prioritas dan resiko Jakwas meskipun dia button up penyusunannya participatory dan sorry Jakwas bersifat top down dia dari pusat meskipun pembahasannya bersifat participatory dan button up nah Jakwas menjadi dasar Bapak Ibu dalam menyusun PKPT program kerja pengawasan tahunan nah PKPT ini menjadi dasar dalam penyusunan program kerja pengawasan kemudian PKP siapa mengerjakan apa itu menjadi dasar dalam menyusun KKP AKP menjadi dasar dalam menyusun temuan temuan menjadi LHP LHP menjadi tindak lanjut hasil pengawasan inilah siklus kita di manajemen pengawasan kemudian ini Bapak Ibu konsepnya tulis apa yang direncanakan orang mengatakan fail to plan sama saja plan to fail gagal merencanakan sama saja sedang merencanakan kegagalan gagal kita mendefinisikan tujuan pengawasan gagal kita mendefinisikan langkah kerja gagal kita memberikan penugasan secara baik pada tim siapa mengerjakan apa di PKP maka kita sedang menunggu kegagalan sehingga sering kita mengatakan kita sudah habis energi sudah habis waktu 10 hari kita melakukan pengawasan sudah sampai lembur-lembur anggaran sudah kerealisasi begitu kita sajikan laporannya Pak Ispekter mengatakan kok gini aja pengawasannya Pak Wali pimpinan OPD yang lain Pak Wak Bupati Pak Segdah kok Inspektorat kelihatan gak kerja ya hasil pengawasannya kok gak bisa inline dengan apa yang dihadapi oleh BPK misalnya karena apa? karena kita gagal merencanakan jadi kalau hari ini Inspektorat secara umum dianggap belum bisa memberikan value terhadap perbaikan tata kola karena permasalahannya kita gagal untuk mendefinisikan dimana permasalahan yang ada itu bisa permasalahannya di Jakwas bisa permasalahannya di PKPT kita bisa di PKP inilah Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu rencanakan what what you do it kemudian Bapak Ibu juga harus menulis apa yang Bapak Ibu lihat jangan diingat karena kemampuan kita mengingat tidak lebih dari 7 menit kemampuan kita mengingat tidak lebih dari 7 menit nanti teori itu di akhir kelas kita uji bisa gak Bapak Ibu untuk merewine kembali 3 kata kunci yang saya katakan pasti gak bisa yang bisa pasti kalimat-kalimat terakhir jadi kita kemampuan kita mengingat hanya 7 menit kemudian Bapak Ibu harus menulis apa yang Bapak Ibu temukan tidak boleh kita exit kita sudah Pak kami sudah selesai melakukan pengawasan oke hasilnya apa Pak ini kami secara lisan saja Pak menyampaikan kalau ini sudah baik-baik saja jadi semuanya harus tertulis kemudian Bapak Ibu harus melakukan apa yang direncanakan lakukan apa yang direncanakan jangan PKP-nya gak dibuka kemudian Bapak Ibu harus melakukan apa yang Bapak Ibu tulis dan harus banyak diskusi pada saat dilakukan jangan kita seperti orang sendiri punya dunia sendiri punya mainan sendiri gak mau berbagi gak mau mendiskusikan poinnya adalah harus mendiskusikan nah kita masuk ke Permendagri 23 ini sudah disampaikan Bapak Ibu silahkan dibaca Permendagri 23 tahun 2020 ini adalah fokus sasaran yang pengawasan umum pengawasan teknisnya 32 urusan ada di lampirannya apa yang menjadi isu-isu per urusan nah di Permendagri 23 2020 kita untuk binwas kepala daerah terhadap rangka daerah ini kita kamar-kamarnya begini Pak ada yang disebut dengan pemeriksaan kinerja ini kita pemeriksaan kinerja harus kita bedakan kinerja dengan pemeriksaan operasional yang masih kita melihat Permendagri 23 tahun 2007 23 2007 meskipun itu belum dicabut meskipun ya belum dicabut tetapi secara kemanfaatan secara update ini sudah sangat tinggal sehingga ini sedang kita proses Bapak Ibu untuk dilakukan penyempurnaan di Permendagri 23 tahun 2007 itu masih melihat lima aspek secara komprehensif melihat kepegawaiannya kebijakannya SDM-nya uangnya barangnya masih melihat itu itu pula lah yang sering teman-teman di daerah mengatakan Pak kami sudah melakukan pemeriksaan kinerja tapi yang dilihat adalah kinerja OPD bagaimana mengelola uang mengelola barang mengelola kebijakan kemudian mengelola regulasi dan seterusnya kinerja enggak seperti itu kinerja bicaranya input proses output dan impact nah pemeriksaan kinerja bukan terhadap OPD yang dilihat adalah program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD jadi pendekatannya pendekatannya bukan melihat satu kinerja OPD yang kita lihat bukan laporan kinerjanya lapkinnya bukan kita lihat tetapi bagaimana program pendekatannya yang dilakukan oleh masing-masing OPD ini sudah atau belum memenuhi yang ada di dalam RPJMD nah ini Permendagiri 23 tahun 2020 seperti ini konstruksinya Bapak Ibu banyak yang mandatori istilah mandatori ini juga ternyata terakhir-terakhir mengganggu mengganggu dalam artian begini teman-teman di daerah masih mengatakan mandatori itu seolah-olah pekerjaan pusat yang dititipkan ke daerah untuk dilakukan tidak mandatori ini adalah kegiatan yang memang Bapak Ibu harus lakukan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan itu misalnya melakukan revi RPJMD meskipun itu Permendagir yang Permendagir 9 tahun 2018 namun bukan berarti itu titipan Kemendagir bukan Bapak Ibu harus bisa menyakinkan bahwa RPJMD-nya telah sesuai dengan RPJB-nya RPJMD-nya tersesuai dengan RPJMD-nya ini tugas-tugas Bapak Ibu hal yang sama direviu RKPD KUPPAS RKSKPD Permendagir 10 2018 ini bukan berarti titipan tetapi hal yang harus Bapak Ibu lakukan lakukan fungsi quality assurance agar dokumen perencanaan tahunannya ini telah memadai tidak salah saji dan seterusnya hal yang sama direviu LKPD RPPD DRK Fisik Pemeriksaan BNBP dan seterusnya inilah Bapak Ibu yang kita ubah di Permendagir 48 istilah mandatori sudah tidak ada lagi jadi kalau dulu ada pemeriksaan pedagia tujuan tertentu mandatori reformasi birokrasi kemudian ada peningkatan kapabilitas api kemudian ada integritas di 48 dia hanya bicara ini hanya 4 ruang lingkupnya pertama adalah pelaksanaan urusan saya di bagian perencanaan yang mungkin sejak was dikomplain juga sama teman-teman PPOPD Pak Kemendagir kan instansi pembina kok di kebijakan pengawasan tidak kelihatan tuh ke PPOPD oh iya juga kita cari cara bagaimana caranya supaya bisa kelihatan tuh nah kita masukkan lah ini yang pertama itu pelaksanaan urusan pemerintah ya melakukan pemeriksaan ketahatan terhadap MSPK jadi Bapak Ibu dalam melaksanakan pelaksanaan urusan yang 32 ini bisa dengan cara melakukan pemeriksaan ketahatan compliance atau melakukan pemeriksaan kinerja nah kemudian yang kedua akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kita melihat bagaimana review dokumen perencanaannya melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah review laporan dan kegiatan pengawasan lainnya jadi yang mandatori mandatori lainnya yang ada terkait dengan dokumen perencanaan penganggaran kita grouping semua ke nomor 2 jadi kegiatan mandatorinya tidak hilang hanya istilah mandatorinya yang sudah tidak ada ini Bapak Ibu layoutnya kita sesuai dengan pasal 18 tadi yang di atas kalau kita flashback ini pasal 18 BINWAS kepala daerah terhadap OPD ini ada pasangan urusan tugas pembantuan ketaatan NSPK akuntabilitas APPD ini pasal 18 PP12 2017 inilah yang menjadi layout besar terhadap BINWAS kita tahun 2022 PP sorry Permendagri 48 tahun 2021 kemudian yang ketiga terkait dengan tata kelola pemerintahan ini yang penjagaan-penjagaan korupsi gratifikasi SPI PMPRD seberpungli dan seterusnya kemudian peningkatan kapabilitas APID ini terkait dengan bagaimana kita akib level 3 bagaimana maturitas SPIP-nya seperti kata Bu Bia tadi kemudian penerapan manajemen risikonya dan pendidikan profesional inilah Bapak Ibu yang menjadi kebijakan kita di tahun 2022 nah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kita Bapak Ibu terkait dengan urusan nah urusan kita PP-UPD melakukan pengawasan ketaatan sudahkah kita melakukan pengawasan capaian SPM ini masih banyak Pak jangan mohon naaf ya saya bukan ingin membalikkan jangan kan Bapak Ibu yang baru pembentukan yang sudah mau naik ke diklat media ya kita uji asesornya masih banyak nih Pak yang gak tahu SPM-nya SPM pendidikan itu diatur di mana sih ini masih banyak yang gak tahu nih jangankan kita membahas apa dalamannya apa jenis SPM-nya nomor nomor regulasinya aja masih banyak yang gak paham jadi Bapak Ibu saya harapkan yang di kelas ini nanti minimal paham lah ya tahu nih kalau nanti diskusi Pak kami melakukan pengawasan SPM SPM apa? pendidikan dasarnya apa? Permendikbud 32 2018 kami mau melakukan pengawasan kesehatan apa dasarnya Permendikbud 4 2019 mana yang punya provinsi mana yang keupatan kota kerantibu minmas 101 bakaran 114 121 dan kami mau melihat bagaimana capaian SPM-nya itu ada semua Permendikbud ini lah Bapak Ibu saya yakin sudah ada nantar diklat sebelumnya yang saya harapkan PPUPD ini bisa luar kepala bagaimana melakukan pengawasan SPM minimal tahu nih nomor-nomornya kriterianya oke nah Bapak Ibu tadi ada ini yang di Jakwas tahun 2022 nanti dibaca saja misalnya terkait dengan urusan program pergiatan yang tercantum dalam RPJMD yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti urusan pariwisata dan urusan ketahanan pangan pemeriksaannya dilakukan dalam bentuk apa pemeriksaan ketaatan terbang SPK misalnya pariwisata atau melakukan pemeriksaan kinerja contoh melakukan pemeriksaan ini nanti dilihat Bapak Ibu ini contoh pemeriksaan kinerja yang dilihat kinerja itu bukan kinerja dinas pariwisatanya tapi bagaimana kinerja OPD untuk mendukung urusan pariwisata urusan pariwisata itu seolah-olah hanya miliknya dinas pariwisata padahal dinas pariwisata ini ada stakeholder lainnya ini misal salah satu daerah tujuan dari Pak Walinya adalah bagaimana dengan ekonomi ini bisa meningkatkan PAD transformasi ekonomi melalui penguatan sektor pariwisata bagaimana kemandirian bagaimana meningkatkan menurunkan angka pengangguran bagaimana untuk meningkatkan PAD daerah ini dengan menggalakkan sektor pariwisata maka inilah yang dilihat oleh si AFIP untuk mendapatkan tujuan ini OPD-OPD terkait sudah support atau belum dinas pariwisatanya seperti apa ada tidak kegiatan untuk merawat objek-objek wisatanya ada tidak pelatihan masyarakatnya kemudian si pemberdayaan masyarakat dan desanya ada tidak peruntukannya untuk memberdayakan masyarakat jangan pula masyarakatnya tidak simak kita mohon maaf kalau misalnya ke Bali ke Jogja ke daerah-daerah Jawa ini kita sangat nyaman karena masyarakatnya sangat welcome terhadap tamu tapi kalau di kampung saya itu waduh kita turun terminal dompet sudah hilang sudah banyak yang tidak menarik hal-hal seperti ini Bapak Ibu kemudian bagaimana pekerjaan umumnya ada tidak sarananya ada tidak wesiknya ada tidak jalannya ada tidak sarana jalan jangan kita objek wisata jalannya berbatuan jalannya tidak terasku atau dinas perhubungan bagaimana objek wisatanya bagaimana terkait dengan peyeknya lingkungan hidup kebersihan ada tidak kebersihan yang secara terus-menerus untuk menopang pelaksanaan urusan atau misalnya dinas kesehatan ada tidak layanan kesehatannya di situ jangan nanti ada eksiden itu hanya butuh waktu lebih dari dua jam untuk ke pusat pelayanan atau satpol PP jangan seperti tadi saya katakan begitu kita di objek wisata pada hilang semua rompet kita hilang jam hilang handphone satpol PP nya ngeamanin atau enggak BPPD nya tagananya ada inilah bapak ibu contoh pemeriksaan kinerja yang harus yang idealnya dilakukan oleh PPPD jadi kita kalau ingin melakukan pemeriksaan kinerja terhadap urusan lihatlah secara komprehensif teorinya adalah teori world of government ini teori pemerintahnya tapi kalau kita lihat di pengawasan ini disebut dengan kinerja minimal dua bapak ibu SPM tahu nih melakukan pengawasan SPM ada enam dengan lima dasar hukumnya ini sudah tahu dasar-dasarnya ini bisa diusulkan melakukan pengawasan SPMA apa saja nanti si PPOPD di tahun 2022 cantolannya sudah ada di lampiran rumah W1 Permendagri 48 kemudian kinerja urusan urusan apa yang mau dilihat oleh seorang PPOPD inilah yang dilihat ini salah sekali nggak bicara uang jadi kita bicara terkait dengan kinerja urusan ini nanti silakan aja bapak ibu baca ya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangannya kemudian pengelolaan keuangan intinya yang mandatory-mandatorinya itu ada fokusnya ada sasarannya di Jakwas kita sudah masukkan review keuangan daerah kegiatan pengawasan lainnya ini terkait dengan penguatan integritas poinnya adalah bagaimana mengoptimalkan PG ini bapak ibu nanti bisa dibaca saja nah poin kedua bapak ibu setelah kita menyusun kebijakan pengawasan kita menyusun yang disebut dengan PKPT program kerja pengawasan tahunan jadi semua aktivitas yang akan bapak ibu lakukan yang di dalamnya ada prioritas sasaran sumber daya pengawasan jadwal itu harus kita susun sering gak bapak ibu merasakan kalau pengawasannya kenapa bertubi-tubi ya bahkan ada penugasan yang gak ada surat tugasnya kenapa karena menyusun PKPT-nya gak menghitung yang disebut dengan hari pengawasannya HP-nya gak dihitung berapa sebenarnya kemampuan kita dalam satu tahun jadi PKPT ini punyanya inspektorat di dalamnya ada auditor dan di dalamnya ada PPUPD jadi PPUPD gak membuat sendiri PKPT-nya jadi PKPT itu dilakukan oleh inspektorat di dalamnya adalah seluruh aktivitas pengawasan yang akan dilakukan selama satu tahun tadi kata Guayayan kenapa ini sering tidak clear pembagiannya tergantung tempat inspektor karena dalam menyusun PKPT-nya tidak didiskusikan mana pekerjaan PPUPD mana pekerjaan si auditor jadi seolah-olah ini sama saja ada juga di daerah menyusun PKPT itu hanya jadwal dia tidak menghitung berapa sumber daya pengawasannya melakukan pemeriksaan kinerja apa yang dilakukan tema-tema apa kemudian mana pekerjaan auditor mana pekerjaan PPUPD saya sedikit beri contoh satu daerah yang kita lakukan asistensi terkait dengan menyusun PKPT ini nanti saya share juga ini salah satu contoh Bapak Ibu ini kota serang aja ya nanti kalau di share serangnya saya hapus dulu pernah nggak atis juga ini mereka menyusun PKPT di dalam PKPT itu ada objek dan sebarang wilayah Bapak Ibu sudah mengetahui belum berapa sebenarnya objek pengawasan Bapak Ibu selama setahun jangan-jangan belum kita hitung nih kalau ada SD berapa SD kalau ada puskesmas berapa puskesmas sudah kita hitung atau belum berapa jumlahnya kalau teman-teman auditor sering mengatakan inilah auditable unitnya unit-unit yang bisa dilakukan pengawasan kalau kita objek dan sebarang wilayah pengawasannya kemudian teknik pelaksanaan pengawasan dan faktor serta bobot resiko Bapak Ibu bagaimana kan hari ini sudah ada belum peraturan kepala daerah yang mengatur rinci bagaimana tata kelola pengawasan Bapak Ibu bagaimana sih sebenarnya api bekerjaan dari perencanaan pelaksanaan pelaporan dan lainnya lanjut sudah ada atau belum yang disepakati ini untuk kedua jabatan menunggu nanti yang dari pusat karena pusat belum clear pakai standar yang mana tapi Bapak Ibu bisa menyusun sendiri disepakati pakai yang mana sehingga secara secara keabsahan sahlah Bapak Ibu itu bergabung antara auditor dan BPUB karena sudah sepakat di teknik pelaksanaannya kita sepakat auditor BPUBD tahun 2022 kita menggunakan ini buktinya dan sebagainya faktor dan resiko ini kaitannya dengan perencanaan pengawasan kita berbasis resiko kenapa kita penting untuk resiko karena orang kita terbatas hari kita terbatas uang kita terbatas sementara penugasan kita tidak terbatas berapa lama sih Bapak Ibu maksimal kita melakukan pengawasan urusan kesehatan misalnya selalu mengatakan 10 hari Pak 20 hari Pak tidak kita mengawasi 365 hari pengawasan itu harus hadir setiap hari itu susahnya kita ada permasalahan misalnya di dunia kesehatan ada pengutang liar jadwal di PKPT-nya di bulan 8 ada dugaannya di bulan 4 kita tidak bisa mengatakan ke Pak kami belum bisa melakukan pengawasan karena PKPT-nya bulan 8 tidak bisa pengawasan hadir 365 hari selama setahun sehingga kita perlu menyusul merencanakan bagaimana hari pengawasan yang efektif kemudian bagaimana mendesain orangnya bagaimana mendesain anggarannya itulah gunanya PKPT tiga dibesain kemudian teknis pelaksanaan pengawasan faktor obor resiko kenapa kita penting resiko sekali lagi karena keterbatasan yang kita miliki sehingga kita fokus terhadap apa yang menjadi tujuan dan sasarannya Pak Wali atau Pak Kepala Daerah secara umum yang ada di dalam RPJMD atau RPPD kita kawal ini banyak Pak Is Bu Dia Bapak Ibu yang lain di kelas lain ini enak kalau ini memang manajemen pengawasan ini enak kalau kita offline lebih kena nih feelnya saya tanya Kalbar visi-misinya Pak Wali apa ya itu pasti banyak Pak Gita yang nggak tahu tapi kita diminta untuk mengawal apa visi-misi Kalbar apa visi-misi misalnya Klater masih banyak APIP-nya apa kaitannya visi-misi dengan kami melakukan pengawasan Bapak Ibu mengawal terhadap visi-misinya daerah terhadap visi-misi yang harus dikawal yang ada di RPJMD itulah pentingnya kita bobot dan resiko nanti di bawah kita akan ngorengan kemudian kegiatan dan fokus pengawasan kemudian perhitungan sumber daya pengawasan yang ini penting Pak berapa jumlah hari berapa jumlah APIP selama setahun kemudian dibandingkan jumlah hari dan jumlah orang pada saat melakukan pengawasan itu dihitung kalau dia kurang maka dia perlu strategi supaya dia tidak banyak menganggur sehingga angkat kreditnya nanti sulit untuk diperoleh kebalikannya kalau dia terlalu berlebih overload maka tidak butuh maka tidak ada maka perlu strategi untuk bekerjasama dengan kirban lain atau APIP lainnya jadwal dan anggaran pengawasan nanti kita ubah nanti kita uraikan nah ini perubahan-perubahan prinsipnya PKPT itu bisa diubah objek pengawasannya apabila mengalami perubahan adanya kebijakan nasional adanya arahan dari pimpinan daerah terus ya ini normatif saja nah ini Bapak Ibu di pertama objek nasibaran pengawasan nanti dihitung berapa objeknya kemudian ini di irban-irban mana saja nanti silahkan di uraikan ini saya pikir umum saja nah kemudian teknik pelaksanaan karena kita sudah berbasis risiko maka di teknis pelaksanaan juga harus diuraikan contoh yang paling kecil Bapak Ibu adalah menghitung faktor dan bobot risiko kalau Bapak Ibu sudah level 3 SPIP-nya maka menghitung risk register atau risiko inherent atau daftar pernyataan risiko yang ada di masing-masing OPD ini bobotnya 60 untuk pemeriksaan kinerja untuk pemeriksaan kinerja tapi untuk yang dulu kita sebut mandatori itu gak usah dihitung risikonya mau dia dinas PU yang anggarannya 1 triliun mau dia dinas RSIP yang hanya 1 miliar laporan keuangannya pasti harus direview karena kalau enggak nanti bisa tidak dapat asersinya laporan kinerjanya harus direview kalau enggak nanti enggak dapat konsolidasi perurusannya itu bicara resiko di BKPT ini identifikasi resikonya kita sepakati resiko-resiko apa saja yang kita sepakati nah ini caranya nanti Bapak Ibu resiko itu sederhana resiko adalah segala sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan organisasi caranya adalah mengalihkan kemungkinan dan dampak kemungkinan kita kalikan kita kasih interval 1 sampai 5 dampak 1 sampai 5 pengalian tertinggi antara 5 kali 5 sama dengan 25 itulah yang sangat tinggi oleh resikonya mana kemungkinan yang paling sering terjadi mana dampak yang paling signifikan itulah yang kita sebut dengan level resiko sangat tinggi nah prioritas-prioritas inilah nanti ini ada excelnya nanti saya saya juga kalau Bapak Ibu ingin memendalaminya saya sebenarnya hanya ingin mengantar terkait dengan PKPT ini resiko-resikonya nanti di hitung nah ini di dalam PKPT sehingga tadi yang disampaikan Bu Yayang supaya tidak terjadi di PKPT disepakati Pak dirapatkan saya di salah satu daerah misalnya ini di Serang Pak Inspektor yang mengatakan Pak selama saja jadi Inspektor hampir 5 tahun baru kali ini membuat PKPT rapatnya sampai 7 kali Pak biasanya itu saya tangan-tangan apa katakan subah program saya tangan-tangan ini Irwan-Irwan tidak pernah diskusi paling tidak sekali rapat habis itu sepakat saya tangan-tangan PKPT harus dirapatkan hal yang sama terkait dengan penentuan siapa yang menjadi ketua tim siapa yang menjadi supervisor siapa yang menjadi dalis kalau dia satu tim bergabung bagaimana susunannya disepakati bagaimana pemilihannya siapa yang menentukan siapa ketua tim siapa dalis kalau di daerah ini ditentukan oleh Pak Irbannya ada di daerah lain dikasih sensi Inspektor deh karena Irbannya ini condongnya tidak fair kalau hal seperti ini disepakati semuanya di penyusunan program kerja pengawasan jadi PKPT itu bukan hanya jadwal tapi adalah semua hal yang harus kita lakukan selama satu tahun yang paling terpenting juga Bapak Ibu di PKPT ini ini karena kita sudah berdasarkan resiko ini kita bisa profiling lamanya hari banyak daerah hari pengawasan ini flat aja dia mau dia yang kompleks mau dia misalnya pendukung utama dalam pencapaian visi-visi maupun dia hanya pendukung dia tidak OPDI utama harinya sama aja hal yang sama misalnya untuk teman-teman auditor menghitung melakukan pemeriksaan terhadap keuangan mau dia PU mau dia dinas arsif sama saja tidak jadi salah satu manfaat kita sudah beresiko ini antara sangat tinggi tinggi sama sedang itu dibedakan hari pengawasannya sementara yang rendah sama-sama terendah ini gak perlu dilakukan pengawasan kenapa? karena dia tidak memiliki resiko yang signifikan energinya disimpan dulu karena kita terbatas antara orangnya ini kemudian pelaksanaan pengawasan nanti kita bahas ini bukti Bapak Ibu pekerjaan PPUPD pekerjaan pengawasan adalah pekerjaan yang paling gampang karena dia hanya dua tugasnya paling gampang karena tugasnya hanya membandingkan antara kondisi dan kriteria dia membandingkan dia memotret apa yang terjadi kemudian dia bandingkan bagaimana seharusnya kriteria-kriterianya hanya itu pekerjaan kita kalau anak-anak kuliah bilangnya apa yang seharusnya dengan apa yang senyata kemudian definisi kita yang kedua pengawasan itu adalah pekerjaan untuk mencari dan menemukan bukti cuman itu setelah kita potret ada gap maka tugas kita hanya selanjutnya adalah mencari dan menemukan bukti nah bukti-buktinya apa disepakati hari ini kita buktinya hampir gak disepakat kalau ingin melihat ada atau tidaknya pengutang liar kita pakai bukti apa ya jangan pakai bukti dokumen ya harus bukti fisik kita melakukan inspeksi kita melakukan penjumlan kita melakukan observasi benar gak sih ada pengutang liar kita ingin mengetahui ada atau tidak berapa stok berlangkut KTP di Dinas Bukcapil jangan kita lihat dari dokumen kita lihat dari hasil kita menginventarisasi kita lihat berapa stok yang ada di gudang itulah teknik pengawasannya disepakati seperti apa ini relatif tidak berubah setiap tahunnya nah oke sebentar Bu Indriani oke boleh silahkan Bu Indriani sebelum oke atau saya oke Bu Indriani gak apa-apa deh silahkan oke masalah PKPT untuk masalah PKPT kebetulan kemarin sudah saya tanyakan juga kenara sumber sebelumnya cuman kata beliau memang ada nanti ada pelajaran yang memang akan membahas masalah PKPT kebetulan PKPT di Kia itu kan masih berbasis resiko jadi kita masih dikubungkan tim auditor jadi masalahnya Pak oke Bu Indriani oke nanti gabung lagi ya jaringannya terputus nah hal yang sama Bapak Ibu ya tadi pemiksaan review review juga dibedain kalau review tingkat kota berapa hari review tingkat pangkat era berapa hari itu semua disepakati Pak di penyusun PKPT nah tadi saya katakan APIP harus paham visi-misi daerahnya karena visi-misi itulah yang akan kita kawal di pemeriksaan kinerja kita ini contohnya Pak nah misalnya daerah Serang itu visi-misinya antara lain adalah terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berguna dia ada 4 misi nah dari 4 misi dilihat program penggiatan ini ada kertas kerjanya semua ya Pak ya ada kertas kerjanya semua ada Excel-nya nanti saya share nah dari misi ini mana kegiatan yang harus kita kawal nah mereka sepakat untuk melihat bagaimana kuantitas dan kualitas pendidik ini ada kegiatannya nih di RPJMD-nya kemudian bagaimana penyediaan layanan kesehatan ini ada untuk menguatkan visi-misi inilah kinerja pemeriksaan kinerja itu seperti ini dia lihat dari visi-misinya kepala daerah kemudian di pemeriksaan kemudian berikut ya kebawah nanti nanti file-nya ini juga saya share nah ini tadi saya katakan menghitung hari pengawasan jadi jangan sampai Bapak Ibu kekurangan orang alah hasil seolah-olah kok penugasannya bertubi-tubi ya saya sampai nggak pulang-pulang tapi uangnya nggak ada karena katanya surat tugasnya double jadi nggak dihitung surat tugasnya nah dihitung Pak berapa jumlah apibnya auditor PPUPD-nya kemudian berapa jumlah hari selama satu bulan ini dihitung aja kalender selama 365 hari dikurangi Sabtu minggu kemudian dikurangin cuti bersama niput kemudian jumlah hari setahun nah yang paling ideal adalah ini perhitungannya Bapak Ibu ya 133 itu jumlah apib kali jumlah hari kemudian yang paling ideal dari jumlah yang ada kita hitung tuh 80%nya supaya apa 20%nya kita ambil untuk kegiatan peningkatan kapasitas persiapan pelaksanaan menghadiri rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya inilah kegiatan yang 80% 20%nya kita alokasikan di situ nah ini contoh Pak misalnya Irban 4 Irban 4 ini dia sebulan hanya mampu 91 selama setahun dia 1218 nah setelah dilakukan dia lihat ini berapa hari pengawasannya ternyata Irban 1 itu kekurangan orang di bulan 2 dia kekurangan di bulan 3 dia kekurangan di bulan 5 kekurangan 6 kekurangan nah dia kelebihan ya dia kelebihan HP-nya dilebihkan HP-nya ini dapat dari mana ini ada kertas kerjanya misalnya Irban 4 melakukan review IRP-JMD berapa orang berapa hari di bulan apa dia di bulan 2 di bulan 1 itu ada kekurangan XL-nya nah nanti saya share juga nggak apa-apa nah inilah Bapak Ibu pentingnya menghitung HP jadi kalau kita nggak intervensi maka Irban 1 ini akan selalu kekurangan orang dia dia selalu akan mengatakan bahkan secara secara individu dia akan dirugikan secara koin dan koin uang hariannya pasti dia nggak dibayar karena ST-nya bertumpuk-tumpuk dan secara koin angka kreditnya pasti dia akan dirugikan karena ada satu surat tugas yang nggak bisa diklaim karena sudah diklaim harinya di surat tugas yang lain nah inilah strateginya kalau ini dia kurang maka strateginya apa dia bisa dapat dari Irban lain bisa minta bantuan dari Irban lain lantas bagaimana kalau semua Irban ternyata lebih selama satu bulan sehingga mau nggak mau itu bisa dikerjasamakan atau dikecilkan volumenya harinya dikurangi dan sebagainya inilah Bapak Ibu teknik untuk menghitung hari pengawasan soalnya ada sebenarnya nanti kita saya coba nanti yang HP itu di-share tapi beberapa kelas kalau yang virtual Bapak Ibu itu sering sering nggak nggak tepat waktunya nggak pas hanya dua jam untuk mengerjakan empat soal jadi kita lebih kepada membuat PKP KKP dan temuan jadi PKP itu nanti saya share saja nah ini Bapak Ibu ya hal yang paling terpenting menghitung hari pengawasan sehingga kita nggak menganggap oh iya saya harinya kurang nih ya harinya kurang kemudian orangnya juga sudah ada ST lainnya dan sebagainya nah ini yang paling terakhir di PKPT yang paling penting Bapak Ibu yaitu menghitung sorry menentukan hari laporannya ya ini RMP ini rencana mulai pengawasannya kapan rencana pelaksanaan laporannya kapan ini yang paling terpenting nanti diisi kemudian disinilah Bapak Ibu menentukan mana pekerjaan yang bergabung mana pekerjaan yang secara mendiri ini sudah harus berani Bapak Ibu lakukan ini contoh diserang sementara di tahun 2022 semua irbannya semua inspektur semua jabatan fungsionalnya sepakat kalau pemeriksaan kinerja urusan ini tadi kinerja yang ada di RPD tadi yang masalah kependidikan KAU dan sebagainya ini dilakukan secara sama-sama yang kinerja dilakukan secara sama-sama kemudian kalau untuk melakukan RKPD review rencana kerja pemerintah daerah yang tahunan review kerja pembangunan daerah yang tahunan ini PPUPD yang melakukan perubahan RKPD ini juga PPUPD renja PPUPD tapi kalau KUAPPAS ini gabung lagi mereka tapi kalau misalnya melakukan review standar satwa harga analisi satwa belanja harga pokok satuan kegiatan ini diserahkan ke auditor melakukan audit kepatuhan belanja dan pengadaan barang biasa termasuk dalam yang kepanjakan ini dilakukan oleh auditor kemudian penyeluruhan dak fisik ini dilakukan oleh auditor kemudian melakukan review laporan keuangan auditor penyerapan PBJ auditor kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang PPD ini oleh PPUPD laporan kinerja PPUPD laporan kinerja tingkat kota PPUPD probiti ini dilakukan oleh auditor penanganan COVID bersama-sama benturan kepentingan bersama-sama RB sama-sama kemudian ZI sama-sama MCP sama-sama kemudian ada review mutasi dan rotasi ASN bagian dari Korsuga ini oleh PPUPD review kinerja UKPBJ meskipun UKPBJ itu seolah-olah pengadaan barang biasa tapi ternyata di review adalah kinerjanya kelembagaannya ini oleh PPUPD penerimaan CPNS dan P3K itu oleh PPUPD investigatif bersama-sama berikut misalnya terakhir pencegahan penghutang liar dan pelayanan keperluan 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 sivil meskipun dia seolah-olah investigatif tapi terkait dengan layanan di Dukcapil ini dilakukan oleh si PPUPD inilah Bapak Ibu PKPT ya di dalam PKPT sekali lagi saya ulang ada minimal 6 poin yang harus kita atur pertama itulah objek dan sebarannya kemudian teknik pelaksanaannya kemudian faktor risikonya kemudian yang keempat kegiatan yang fokus perhitungan sumber daya jadwal dan anggaran pengawasan jadi disinilah Bapak Ibu kalau misalnya kita hari ini pelaksanaan pengawasannya masih bergabung kita mendorong agar di tahun 2022 ini sudah bisa diberikan batasan yang jelas mana pekerjaan yang memang dilakukan oleh PPUPD mana pekerjaan oleh auditor mana pekerjaan yang bergabung pada saat bergabung ini juga harus tadi teknis pengawasannya dan pelaksanaannya juga harus disepadakan silahkan Bu Dia terima kasih Pak ini saya mau menanyakan terkait tadi PKPT ya ada 6 unsur atau 6 poin yang harus terkandung dalam PKPT berbasis risiko kalau tidak salah yang terakhir itu ada anggaran Pak kalau di tempat kami mulai tahun ini kan sudah tidak ada anggaran karena tidak boleh diberikan honor dan perjalanan dinas yang kurang dari 8 jam nah itu kalau misalnya PKPT berbasis risiko misalnya kalau SPIP bisa ya Pak untuk sosialisasi ke SKPD karena sekarang SPIP kan nilainya mandiri kan SKPD sendiri itu bisa kalau untuk yang penugasan review audit itu kan tidak ada anggaran itu apakah tidak mempengaruhi PKPT poin-poin PKPT berbasis risiko kan harus ada anggarannya itu saja Pak terima kasih baik Bu Dia Bapak Ibu Perpes 33 mengatur minimal 5 yang memang sudah ditetapkan standarnya salah satunya adalah honorarium penilaian dinas dan seterusnya mengapa yang pasti Bapak Ibu kalau pengawasan dikasih honor jangan jangankan sebelum Perpes 33 sebelum itu saya juga seling mengatakan dalam tanda petik seling mengeluarkan pendapat jangan dikasih honor ada daerah saya sebut aja Provinsi Jawa Timur kemudian Sumatera Utara setiap penugasan dapat honor ketua tim dapatnya sejuta anggota tim dapatnya 500 ribu per surat tugas itu tidak menggambarkan saya sebut aja di Jawa Timur ada salah satu kabupaten Hucunegoro Pak Inspekturnya harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena apa? karena main honor ternyata banyak yang fiktif beliau tidak ya itulah permasalahannya jadi honor memang tidak diperkenankan untuk pengawasan jadi honor setiap surat tugas ada honornya tidak karena honor karakteristiknya adalah penambahan penghasilan maka dinaikkanlah di TPP-nya TPP-nya yang dibesarkan di Inspekturan bukan kita semakin banyak membuat honor kemudian boleh nggak untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pengembangan profesi misalnya memberikan narasumber terkait dengan SPIP memberikan narasumber terkait dengan resiko memberikan bagaimana integritas poinnya boleh tetapi tidak dalam konteks tadi pengawasan pada saat kita pengawasan terkait ZI misalnya kita diberikan honor seolah-olah kita narasumber secara ZI tidak bisa jadi harus kegiatannya yang sifatnya memang memberikan pengembangan kapasitas kemudian yang kedua perjalanan dinas berjalanan dinas 8 jam bapak ibu ini diskusi kalau misalnya pengawasan 8 jam itu dihitungnya kalau bapak ibu 3 hari pengawasan itu dihitungnya 8 jam atau 24 jam 3 hari pengawasan di dalam kota melakukan pengawasan misalnya bu dia di inspektoran melakukan pengawasan di babeda di luar perkantoran yang sama selama 3 hari itu dapat SPPD dapat transport tidak mulai 2021 ini sudah tidak makanya kalau saya bukan anggaranya maksudnya PKPT harus ada poin anggaranya poin ke-6 itu kan anggaranya memang dihitung untuk peningkatan untuk penilaian kapitum anggaranya yang tersedia kalau untuk penugasan review sama audit memang tidak ada kalau anggaranya dikosongi itu kan tidak masalah untuk PKPT berbasis risiko baik jadi Bapak Ibu nanti di sini di lampiran anggaran harus tercantumkan anggaran apa yang memang dibutuhkan oke perkelaan dinas misalnya diskusinya sebenarnya ke situ seharusnya kalau misalnya Bapak Ibu ada ST 3 hari itu bisa diberikan transport meskipun ke kantor babedanya itu tidak lebih dari 8 jam karena kan ST-nya bukan 1 hari ST-nya 3 hari itu nanti diskusinya tetapi di anggaran ini adalah perlu untuk kita cantumkan agar kita bisa mengetahui berapa sebenarnya anggaran yang kita butuhkan di dalam menentukan pengawasan anggaran anggaran ada lagi kalau Bapak Ibu ikut di penilaian Gampang Militas Afib ada lagi pertanyaannya bagaimana cara menentukan anggaran persiapan persiapan Bapak Ibu kalau misalnya menyusun PKP ada rapatnya enggak rapat berapa kali mengundang profesional enggak mengundang yang bisa diberikan dari eksternal enggak untuk memberikan insight walaupun tidak ada tadi transport anggaran-anggaran itulah dimasukkan disini Bu misalnya untuk menggandakan LHP belanja makan minumnya kemudian jasa profesi kita mendatangkan orang luar itu dimasukkan disini ya Bu poinnya itu Bapak Ibu Perpes 33 semangatnya adalah untuk kewajaran kewajaran kita dalam membelanja oke silahkan Bu Indriani apa tadi dengan jangan Bu yang saya tanyakan Pak ternyata semakin kesini semakin paham bahwa PKPT itu sangat penting ya Pak kalau kemarin-kemarin memahamannya bahwa PKPT itu hanya jadwal yang terlampir untuk pengawasan tanpa ada berbelanya untuk kita kebetulan ini baru dan kebetulan untuk menjadi Inspektora Kabupaten Hal itu sudah memasuki masa pensiun mereka agak cueka terhadap PKPT jadi ada beberapa bulan terakhir ini kita tidak basis risiko akhirnya kita tidak ikutkan dalam pengawasan nah jadi yang ingin ditanyakan kebetulan sekarang ini kita dalam pengawasan akhir masa jabatan desa masa jabatan kepala desa kita diberi surat tugas terpisah dengan auditor jadi kita ditutup membuat laporan secara mandiri antara auditor dan PPUPD kemarin sudah ditanyakan juga ke narasumber oke Bu Indra ini terputus lagi ya silahkan masuk lagi poinnya Bapak Ibu satu surat tugas itu menghasilkan satu laporan jadi kalau misalnya kita satu penugasan satu surat tugas oke silahkan Bu iya di HP sekarang ini sana tuntutan harus mandiri LHP-nya dan kita sudah jelaskan bahwa menurut narasumber sebelumnya itu tidak boleh LHP itu harus disesun secara bersama tidak ada LHP secara mandiri karena itu dalam satu tim jadi yang ingin ditanyakan karena kita sudah jelaskan ke auditor auditor kalau kita jelas di auditor kalau oke makasih Bu Indriani poinnya saya sudah tangkap Bapak Ibu satu surat tugas satu penugasan satu surat tugas akan menghasilkan satu laporan jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu LHP-nya terpisah penugasannya terpisah dengan jabatan profesional lain maka sah lah kita untuk menghasilkan satu laporan lain halnya kalau misalnya kita penugasannya satu penugasannya satu kemudian ada dua sub-team nah sub-teamnya itu masing-masing ada surat tugas lagi nah ini yang kurang kurang pas jadi kalau satu tim ada dua sub-team maka nanti mau gak mau LHP-nya jadi satu nah masalah jelas atau tidaknya Bapak Ibu acuannya adalah saat ini masih Permendagri 2003-2007 semua jabatan fungsional apapun yang akan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah formatnya masih pakai Permendagri 2003-2007 nanti kita akan bahas di belakang itu Bu Indriani ya poinnya itu dan Bapak Ibu saya ingin mendorong kita dengan jabatan fungsional PPFPD dan auditor itu semangatnya adalah sinergi dan kolaborasi kita bukan memberikan barrier mana coupling-couplingan bukan kita bukan kompetitor kita bukan saingannya si PPFPD apalagi musuhnya bukan kita tujuannya sama nih untuk memperbaiki governance risk and control perbaikan tata kelola sehingga kita harus sinergi dengan jabatan fungsional itu mereka punya keilmuan harus kita akui meskipun saya yakin Bu Indriani Bapak Ibu yang lain bisa untuk melakukan review laporan keuangan tapi begitu Bapak Ibu masuk ke jabatan fungsional PPFPD Bapak Ibu tidak memiliki dalam tanda petik kewenangan yang diperintahkan oleh jabatan untuk melakukan pengawasan itu sehingga itu biarlah diserahkan ke teman-teman si auditor hal yang samalah yang sering kita harapkan dari teman-teman auditor teman-teman auditor saya yakin bisa melakukan pemeriksaan kinerja urusan tetapi ada jabatan yang sudah disahkan oleh negara untuk melakukan pengawasan itu PPFPD jadi silahkan dihormati PPFPD lah yang bertugas untuk melakukan pengawasan urusan jadi kalau bisa atau nggak bisa Bapak Ibu sering saya itu ya ini misalnya ada lah satu dokter bekas menteri kenapa dia dikenakan sanksi etik karena dia dokter saraf tapi dia membedah kepala yang membedah itu dokter bedah tidak boleh dokter saraf itu membedah kepala bisa bisa banyak pasiennya pejabat-pejabat kita semua pada sembuh tetapi itu tidak sah secara etik sehingga dikenain sanksi hal yang sama dokter anak bisa nggak dokter anak membantu orang untuk melahirkan misalnya saya yakin bisa aja karena ilmu dokter umumnya sudah ada tetapi kan tidak bisa untuk membantu melahirkan itu harus dokter objin atau misalnya dokter bidan bidan boleh nggak membantu melahirkan sekarang nggak boleh lagi harus dokter hal-hal itulah Bapak Ibu misalnya dokter kulit dokter kulit bisa nggak menyunat kalau bapak-bapak ibu punya anak laki-laki dokter kulit bisa nggak menyunat anak laki-laki ya nggak boleh yang bisa itu dokter spesialis bukan dokter spesialis kulit bedah dan sebagainya hal-hal itulah Bapak Ibu pentingnya kita untuk menghargai dan juga memahami karakteristik jabatan kita ini PPUPD karakteristik jabatannya adalah politik luar negeri kinerja perusahaan auditor keuangan dan akuntansi saya yakin Bapak Ibu semua yang PPUPD ini kan pemain-pemain anggaran sebenarnya semua kan sudah ahli-ahli di keuangan tapi begitu sudah masuk di PPUPD maka harus ditinggalkan itu kita concern saya yakin Bu Indah tadi pasti bisa melakukan review laporan keuangan pasti bisa melihat SPJ tetapi begitu sudah masuk di PPUPD dia tidak bisa lagi melakukan hal itu karena jabatannya mengamanatkan untuk concern terhadap pengawasan yang berusaha kinerja pelaksanaan perusahaan itu ya Bu ya jadi ke depan poinnya sinergi harmonisasi dikomunikasikan aja kami ini jabatannya kami dituntut untuk menghasilkan suatu kinerja terhadap pelaksanaan urusan concernnya adalah pelaksanaan urusan oke lanjut ke buahnya ini terhadap terhadap itu Pak ya PKPT Pak kalau PKPT kita kan itu masih pakai uang harian Pak untuk anggaran masih pakai uang harian untuk anggarannya untuk penetapan anggaran jadi kita tuh kali karena kan satu hari 8 jam Pak ya jadi dikali hari penugasan Pak terus ya oke diulang bukan satu hari uang harian kita pakai uang harian Pak tapi yang jadi masalah itu memang yang tahun tahun ini Pak ya kita di bawah standar Pak standar perjadian apa kebijakan dari kasus perencanaan kita juga nggak tahu kan tapi yang dianggarkan seperti itu misalnya sebenarnya kalau di uang hariannya kita untuk satu hari itu penugasan kan 150 ribu Pak ya tapi di di DPA-nya kita itu kan di PKPT sebenarnya sudah disebutkan anggarannya Pak ya dibuatnya 75 ribu seperti itu Pak ada bisa tidak kita sebagai inspektorat itu membuat atau menetapkan standar biaya khusus Pak baik makasih ini masalah penganggaran ya yang kedua standar biaya khusus yang berlaku di intern itu ditampakkan oleh kepala daerah dan menurut saya mau dia standar biaya khusus ataupun tapi dia sudah ada profes 33 yang di luar profes itu jadi tetap nggak bisa ya meskipun kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola itu standar-satuan harga membuat secara khusus untuk inspektorat tapi karena ada profes 33 menjadi batasan tertinggi ini tidak tidak bisa untuk kita untuk yang 5 akun itu ya Bu ya untuk yang honor belanja apalagi itu belanja pilihan dinas dan sebagainya di profes 33 nah pertanyaan Bu Yundi tadi Bu yang namanya anggaran itu adalah batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui jadi kalau di bawah boleh tapi sebenarnya tinggal didorong aja saya perlu diskusi lagi kenapa teman-teman di perencanaannya tidak tidak mengoptimalkan 150 apakah keterbatasan anggaran atau sebagainya itu ya Bu ya terus itu Pak itu ada tidak evaluasi PKPT Pak kami di daerah maksud kami gitu kan PKPT kami dievaluasi seperti itu karena itu kan juga beberapa tahun ini tidak melibatkan auditor ataupun P2 untuk pembuatan PKPT Pak baik makasih sementara belum ada kebijakan kita untuk mengevaluasi misalnya PKPT sebelum ditetapkan keupatan kota dikonsultasikan ke provinsi provinsi ditetapkan dikonsultasikan ke medagri itu belum ada kebijakan ya Bu sehingga Bu Yundi sementara kita dorong nih di internal bahwa menyusun PKPT itu penting apa mengerjakan apa berapa hari bagaimana penentuan tim kemudian bagaimana cara kita mengumpulkan bukti itu semua harus tergambarkan ke PKPT-nya itu pembuatannya kan tidak melibatkan kita Pak ya harusnya kan sebenarnya Pak kalau tahun-tahun sebelumnya ini tergantung juga sebab perencanaannya ya kami kira karena tahun-tahun sebelumnya itu di 2018 yang bikin PKPT itu fungsional kita auditor P2 Pak ya karena yang tahu berapa hari untuk perencanaan berapa hari untuk itu kita namun ke depan ini berubah jadi kita P2 sama PPUPD sama auditor menerima PKPT yang sudah jadi dari perencanaan seperti itu Pak oke makasih Bu Yuni jadi memang PKPT harus disusun semua memang laptopnya filenya yang ngetik itu teman-teman di perencanaan tapi substansinya yang paham itu adalah teman-teman fungsional sehingga Bapak Ibu ini memang butuh komitmen saya apresiasi ada beberapa daerah yang kita asistensi ini sulit sekali untuk mengubah kultur jadi Bapak Ibu kalau kita bicara perubahan perubahan itu kan bisa perubahan struktural perubahan fungsional dan perubahan budaya mengubah struktur mengubah fungsi itu sederhana bisa sehari selesai ya SOTKnya kita ubah fungsinya nah yang sulit itu adalah mengubah kultur ini yang sulit Bu seperti saya ceritakan tadi di kota Sera gitu untuk bisa legowo PPUPD untuk tidak lagi melihat SPJ ini butuh proses tidak bisa sekali dua kali rapat pasti ada tantangannya karena yang dia lihat zona nyamannya hal yang sama untuk menyadarkan teman-teman auditor bahwa sudah ada nih PPUPD jadi pekerjaan yang karakteristik non audit keuangan tolonglah diserahkan ke PPUPD ini butuh proses jadi Bu Yuni silahkan aja diskusi kalau memang butuh asistensi dari kami ini free ya gak pakai biaya gak apa-apa nanti bersurah ke kami ke Kementeragri saya yakin free tanpa biaya kita bisa zoom kami bisa memberikan tadi tujuan tujuan kita menyusun PPUPD ini apa auditor apa tujuan pengawas PEMDA di PP 2017 apa ini bisa nanti disampaikan ke kami poinnya Bapak Ibu memang gak mudah bisa berkali-kali rapat hanya untuk menentukan ini pekerjaan siapa semua masing-masing kan udah punya kubu-kubuan enak aja mengatakan ini gak boleh konflik harus sinergi enak sekali saya ngomongnya tapi di lapangan ini realitanya gak seperti itu ada kubu-kubuan masih ada cemburu-cemburuan auditor menganggap angka kredit kita gampang gitu kan PPUPD masih dianggap sebelah mata poinnya itu Bu Yuni didorong saja semuanya agar dalam menyusun PKPT ini APIP semua auditor PPUPD Irbannya hadir Inspekturnya hadir SESnya hadir Kasubatnya hadir supaya kita gak gagal nih jangan kita sudah merencanakan pengawasan sudah habis anggaran sudah habis hari sudah habis tenaga begitu kita melakukan pengawasan hasilnya dianggap wah ini gak sesuai ini gak sesuai dengan ekspektasi kenapa kita gagal merencanakan oke makasih Bu Yuni ya silahkan Pak Azmi Pak terkait pengawasan ini Pak pengawasan kinerja terkait pengawasan kinerja kalau di auditor itu kalau gak salah mereka namanya audit kinerja Pak ya sebenarnya hampir sama hanya saja mereka ada keuangannya oke nah kemarin kita juga mencoba untuk melakukan pengawasan kinerja Pak ya jadi satu SPT gabung P2 sama PPUPD sama auditornya nah tapi pembagian tugasnya PPUPD lebih ke perencanaan anggaran aspek regulasinya nanti yang SPJ itu bagiannya auditor gitu Pak oke terbitkan dalam satu LHP itu seperti itu gak apa-apa Pak ya gak apa-apa Bu Yuni itu bahkan praktek yang baik yang bisa ditiru oleh family lain jadi sini misalnya di kota Serang nih kalau A di kolom 13 keterangan ini A nya timnya tim gabungan jadi tadi di dalam mendesain BMP nya meter management practice audit kinerjanya input proses output impact ini teman-teman auditor masih melihat bagaimana akuntabilitas keuangan gak apa-apa sih boleh-boleh aja meskipun sebenarnya kalau kita melihat kinerja itu kita gak melihat SPJ kita gak melihat SPJ tapi teman-teman auditor gak apa-apa melihat bagaimana akuntabilitas efisensinya jadi sekali lagi Bapak Ibu karena ini juga pekerjaan yang bagi saya relatif sulit karena harus mengubah mindset yang sudah berpuluh-puluh tahun mengubah cara kita memandang saya katakan dia udah gak masalah di transisi ini mudah-mudahan seiring waktu masing-masing gambatan fungsional kembali ke kitanya kembali ke definisi siapa sebenarnya kembali ke jati dirinya itu Bu Yuni ya silahkan Pak Asmi terima kasih Pak Usin ini terkait jadwal dan anggaran pengawasan ketika dikaitkan dengan perpres 3 kami itu di kantor mengacu kepada 8 jam ataupun di atas 8 jam kalau kami itu untuk yang penugasan di 8 jam itu kami diberikan 100 ribu Pak sesuai dengan perpres kemudian di atas 8 jam itu 150 ribu ketika pengawasan itu ke OPD itu oke-oke saja mungkin karena ada yang di sebelah kantor kami kantor OPD-nya tetapi ketika masuk di pengawasan desa ini yang agak sulit nih Pak ada yang desanya langsung berbatasan dengan selep melaka jadi sampai ke sana pun kita pagi-pagi sampai sore paksa nginep pemeriksaan itu nggak cukup satu satu hari minimal dua hari nah ini maksud saya begini kami minta saran dari Pak Usin bagaimana mensiasatinya ini Pak kalau kita lihat dari anggaran yang satu hari 150 ribu padahal di apa namanya di surat tugas itu katakanlah satu desa itu satu atau dua hari begitu Pak sedangkan kami di sana kalau maksimal pelaksanannya itu mau 3-4 hari satu desa Pak jadi artinya tidak sebanding apa tadi uang perjalan dinas tadi dengan hari kerjanya gitu Pak ada nggak kira-kira yang bisa kami siasati untuk menambah katakanlah uang-uang saku kami Pak gitu kemudian Pak begini Pak terkait dengan ada beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara ini yang tidak lagi menggunakan perjalan dinas satuan perjalan dinas tetapi mereka buat satuan biaya tersendiri Pak di luar perjalan dinas di luar perfes 3-3 tadi ada beberapa kabupaten kota Pak mereka membuatkan semacam paket Pak mulai dari penanggung jawab sampai anggota itu sekali apa namanya surat tugas untuk dalnis sekian anggota sekian ketua tim sekian penanggung jawab sekian sudah ada rincian anggarannya Pak itu persurat tugas itu lho Pak ada yang sudah melaksanakan seperti itu Pak ini maksudnya apakah memang dibolehkan kalau memang dibolehkan kami nanti juga kalau boleh nanti minta apa namanya konsultasi dengan Pak Husin bagaimanapun caranya nanti kami bisa hubungi mungkin ini saja dulu Pak mengingat waktu terima kasih Pak Pak Asmi tadi yang kedua poinnya gimana Pak ada iya ada kabupat beberapa kabupaten kota yang tidak menggunakan satuan perjalanan dinas tidak mengguna tidak mengacu kepada perpres 33 Pak karena mengingat minimnya anggaran yang diberikan di perpres 33 itu jadi mereka membuat satuan biaya perjalanan apa namanya Pak standar biaya pembinaan dan pengawasan itu judulnya Pak dan mereka sudah melaksanakan itu jadi itu ada dihargai mulai dari penanggung jawab sampai anggota itu sekian 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 dan memang angkanya memang menggiurkan Pak terima kasih Pak terima kasih terkait dengan perjalanan dinas Bapak Ibu poinnya perjalanan dinas bukanlah satuan biaya yang diperuntukkan untuk menangkah penghasilan satuan biaya itu tugasnya adalah untuk mendukung apa sih sebenarnya yang ada di komponen perjalanan dinas ada uang harian uang transport biaya penginapan dan uang berpresentatif ke pejabatnya jadi Pak Azmi kalau saya sering ditanya gimana caranya Pak supaya kami tidak tekor untuk perjalanan dinas prinsip perjalanan dinas kan di at cost sehingga satuan biaya mana yang memang bisa misalnya untuk sewa kendaraan dan sebagainya itu secara komplit kalau ada silahkan namun jangan pernah kita berasumsi bahwa perjalanan dinas ini akan menghasilkan uang tambahan yang bisa kita bawa pulang itu Pak jadi kalau kami selalu menyarankan udah deh kalau ingin untuk mesejahterahkan dipertinggi saja tunjangan perbaikan penghasilannya atau tunjangan kinerjanya kebijakan nasionalnya begitu kita sampaikan bahwa TPP inspektoran harus berada di atas IPD lain di bawah sekretariat daerah sekretariat disini maksudnya adalah sekretaris daerah supaya apa supaya kita nyaman bekerjanya jadi kalau kita udah deh kita gak mikir-mikir yang lain jadi kita kalaupun untuk perjalanan dinas udah deh uang perjalanan dinas yang ada memang untuk melakukan pengawasan iya Pak kadang uang winyak saja pun gak cukup Pak iya Pak ini memang jadi makasih Pak tapi poin dasarnya begitu memang kendalanya kalau bagi ini saya benchmark di pusat ya Pak iya Pak kalau di pusat itu uang harian memang uang harian itulah semuanya disitu termasuk uang bensin jadi kita selalu selalu ya selalu core lah gitu ya Pak kalau melakukan pengawasan tapi ini poinnya sangat setuju Pak bagaimana meskipun pendekatannya regional tetapi ternyata regional itu karakteristiknya ada yang darata ada yang pegunungan ada yang lautan Labuan Batu dia lautan ya Pak dia berseberangan dengan Malaka tadi Pak Asmi ya ini menjadi hal Pak tapi poinnya bagi saya di di Labuan Batu dan daerah lain idealnya untuk menambah tadi penghasilan kita perkuatlah TPP jangan kita ambil dari perjalanan dinas kemudian yang kedua apa yang Pak Asmi bagaimana nih terkait dengan honor untuk kegiatan pengawasan sumut provinsi begitu Pak besar-besar satu penugasan dia dapat 2,5 juta dan sebagainya saya sering mengatakan ini tidak kami rekomendasikan karena kalau memang untuk melakukan tanda petik penambahan anggaran yang bersifat untuk menambah penghasilan yang diperkuat itu adalah tunjangannya jadi bayangin Pak kita tugas kita tunjangan kita udah gede nih tunjangan kita udah relatif cukup di atas OPD lain tiba-tiba untuk setiap pengawasan kita masih diberi lagi honorario habis uang itu Pak habis uang sementara kita sudah di double jadi sifatnya jadi kita kinerja sudah dihitung kenapa kinerja kita tinggi karena pengawasan pengawasannya berisiko pengawasannya sering overtime pengawasannya gak mengenal hari diintervensi nah begitu pengawasan juga diberikan honorario jadi Pak Asmi kami gak merekomendasikan itu Pak yang saya katakan tadi itu Bojonegoro Pak inspektur Bojonegoro terlepas dari ada masalah lain itu berurusan dengan kejaksaan ya beliau di penjara karena apa? karena dia main honor teman-teman BPK juga ada sering berkomunikasi sama kita tolong untuk tidak direkomendasikan itu Pak Asmi ya Pak kebetulan TPP kami kecil Pak untuk inspektorat kami kecil memang sesuai dengan kemampuan daerah katanya ya Pak jadi poinnya itu Pak terima kasih Pak baik Bapak Ibu kita sudah ini kita ada breaknya ya Bu Emi kita ada break atau ketua kelas kita sudah ada ketua kelas ada Pak Iskandar Pak Iskandar kita ada break coffee break ya izin Pak Kusin ada coffee break oke 15 menit ya ya 15 menit oke baik Bapak Ibu kita break dulu nanti kita gabung jam 9.30 ya kita jam 9.30 kita break dulu deh oke Ibu ya kita break nanti jam 9.30 Indonesia Barat berarti jam 10.30 waktu tengah kita break kita break ya Pak ya makasih Pak ya silahkan break dulu Bapak Ibu Ibu ya ya nah ya Terima kasih. 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 Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, perundu pengawasan, lama waktu pengawasan, dasar pengawasan, tujuan pengawasan, objek pengawasan, pola kelaporan, sasaran, fokus, indikator, langkah kerja, dan objek pengawasan. Inilah sistematika PKP. Nah, ini lampirannya, Pak. Ada sasaran pengawasan, ada fokus pengawasan, kemudian indikator. Keberhasilan kita melakukan pengawasan sasaran ini, apa sebenarnya yang akan kita tuju. Nah, yang paling terpenting adalah lima langkah kerja, nomor langkah kerja, kemudian objek pengawasannya, lamanya hari pengawasan, sama pelaksanaan. Nah, yang paling terpenting adalah kolom lima dan sembilan. Kolom lima, bicaranya terkait, ini mau kemana nih, langkah kerjanya, untuk menjawab sasaran, untuk menjawab fokus, untuk menjawab indikator, langkah kerjanya apa. Kemudian, dilaksanakan oleh siapa. Nah, langkah kerja, Bapak-Ibu, ada tekniknya, ini contohnya nanti ya, ini tekniknya. Langkah kerja harus dimulai dengan teknik pemeriksaan. Hari ini banyak dapatkan, periksaan, itu bukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan seperti apa, nanti di belakang kita akan lihat. Nah, langkah kerja, misalnya Bapak-Ibu ingin melakukan pengamatan terhadap adanya pengutang liar, sering saya tampakkan. Maka, langkah kerjanya yang ditaruh di sini adalah lakukan observasi prosedur pelayanan. Misalnya, ingin melakukan terkait dokumen, maka lakukan verifikasi dokumen. Nah, ini langkah-langkah kerjanya di sini dikuraikan. Kemudian, nomor langkah kerja ini diseragamkan. Kemudian, objek pengawasan, ini objeknya apa. Kemudian, lama hari pengawasan. Nah, lama hari pengawasan ini bicara terkait dengan untuk melakukan satu langkah kerja, ini dibutuhkan berapa hari. Jadi, lamanya hari pengawasan bukan 10 hari. Misalnya, pengawasan di kolom 8 dibuat 10 hari, enggak. Jadi, untuk satu langkah kerja, ini dibutuhkan berapa hari. Kemudian, pelaksananya siapa? Dilakukan oleh siapa? Di sinilah Bapak-Ibu, pentingnya menyusun PKP. Siapa mengerjakan apa, harus clear. Sering sekali kita pada saat melakukan pengawasan, kita begitu di lapangan, anggota tim kita enggak oke. Enggak bisa mengerjakan pekerjaannya, menumpang. Sehingga di sini, di pelaksanaan ini, jangan kita pada saat menyusun PKP, ini langkah kerjanya kita berikan kepada orang yang kita tahu ini tidak akan berhasil. Nah, inilah pentingnya menyusun PKP. Sekali lagi, baik PKP maupun PKPT, intinya adalah didiskusikan secara baik, secara intensif, siapa mengerjakan apa. Jadi, paling terpenting dari sini, Bapak-Ibu, adalah langkah kerjanya. Kemudian, pelaksananya siapa? Lamanya hari. Untuk menjawab satu langkah kerja, berapa hari. Banyak PKP itu dimers, karena 10 hari, udah dimers aja 10 hari. Pelaksananya juga dimers, udah digabung aja dimers, laksanakan oleh tim, 1, 2, 3. Padahal langkah kerjanya ada 5, ada 6. Ini enggak boleh. Jadi, harus terukur siapa mengerjakan apanya. Ini contohnya, Bapak-Ibu, ya. Siapa mengerjakan apanya. Ini terlalu kecil, tapi minimal ini. Periksa dokumen BIST. Ini dilakukan hari jenar, waktunya 3 hari. Kemudian, periksa apakah hasil verifikasi telah dikonsolidasikan dengan OPD terkait. Ini lagi-lagi hari jenar, waktunya 2 hari. Untuk melihat personil yang diserahkan, ini Yuli, waktunya 2 hari. Berikut seterusnya. Nah, inilah contoh PKP. Ini catatan saya. Untuk menyusun PKP, pertama langkah kerja dimulai dengan teknik pemeriksaan. Karena apa? Karena setiap yang ada di langkah kerja, harus Bapak-Ibu jawab di dalam kertas kerja. Jadi, kertas kerja itu menggambarkan apa yang akan dilakukan. Langkah kerja di dalam PKP menggambarkan apa yang harus Bapak-Ibu lakukan pada saat menyusun kertas kerja. Jadi, di dalam langkah kerja sudah diuraikan, maka nanti di kertas kerjanya juga tergambarkan. Kemudian, siapa melakukan apa terbagi habis? Siapa melakukan apa terbagi habis? Ada 10 langkah kerja dibagi habis. Tidak boleh ada yang tersisa. Waktu per langkah kerja realistis. Waktu per orang rasional. Ini adalah teknik kita menyusun PKP. Jadi, di dalam teknik ini, siapa mengerjakan apa, ini orang-orangnya, harus realistis, berikut dengan harinya. Melihat BAST, itu butuh waktu 3 hari. Tapi melihat personil, hanya butuh 2 hari. Melihat terkait dengan data, hanya butuh 1 hari. Kembagian waktunya, ini harus realistis, dan harus kasional. Berikut juga penentuan orangnya. Siapa orang yang kita anggap mampu untuk melihat dokumen. Melihat personil, sebagainya. Catatan berikutnya, Bapak-Ibu, di dalam menyusun PKP, jangan kejebak ke dalam laktiran Permen 436, butir kegiatan. Banyak kita, dalam menyusun PKP, yang kita lihat butir kegiatan. Pertama, mengumpulkan data. Kemudian, menganalisis. Kemudian, merekomendasikan. Enggak seperti itu. Jadi, untuk menjawab sasaran, langkah kerjanya apa? Ini contohnya tadi, untuk melihat bagaimana PT 3D-nya, melihat bagaimana dokumennya, kemudian bagaimana hasil identifikasinya, kemudian bagaimana personilnya, bagaimana penyerahan asetnya. Perencanaan pembangunan, bagaimana pengendaliannya, bagaimana kebijakannya, bagaimana konsistensinya. Inilah, Bapak-Ibu, dalam menyusun program kerja pengawasan. Nanti, setelah makan siang, Bapak-Ibu akan melaksanakan soal ini. Nanti soal bergrup, empat, Bapak-Ibu membuat kebijakan pengawasan. Silahkan, Bu Yaya. Ya Pak, saya nanya sedikit yang tentang PKP, bagaimana langkah kerjanya, jika pembagian kerja kita itu per obrik, artinya seluruh langkah kerja, dilakukan oleh seluruh anggota tim gitu Pak, apakah dimasukkan sama semua, keseluruhan atau bagaimana. Oke, misalnya kita ini obriknya satu ya Bu ya. Ini misalnya obriknya satu. Ya, kalau ini obrik satu jelas kan Pak, tapi kalau misalkan obriknya seluruh OPD, kita dibaginya per obrik, bukan per anggota timan kerja lagi gitu Pak. Misalnya, siapa mengerjakan apa, itu harus digambarkan dan di mana. Jadi boleh aja Bu, misalnya Ibu melakukan kinerja, tadi ya, ini kinerja terkait dengan urusan. Nah, misalnya untuk melihat bagaimana kontribusi pariwisata, OPD-nya dinas pariwisata, dilakukan oleh siapa berapa hari? Di sini yang boleh. Bisa dilakukan nanti pendekatannya adalah pro-OPD. Ini kan pendekatannya pro-OPD nih. Ada Biro Administrasi, kemudian dinas kelautan, ada BKD, dinas pendidikan, BPKAD. Nah, kalau misalnya Ibu satu tugas, satu OPD, maka OPD-nya bisa dimasukkan ke bidang-bidangnya juga boleh. Intinya, Bapak Ibu, pada saat anggota tim, ketua tim, supervisor, membuka PKP, dia tahu apa yang dia harus lakukan, dia tahu dia melakukannya di mana, dan dia tahu berapa hari yang dia harus lakukan untuk menjawab langkah kerja. Itu, Bu Ayah, ya? Oke. Oke. Bapak Ibu, saya sampaikan kembali, nanti abis makan siang, ada soal. Ini soalnya bagaimana menyusun PKP. Oke. Dari kami, Pak. Mau tanya? Pak Fianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Nganjuk, Pak. Ini terkait dengan penyusunan atau pembuatan PKP, ini terserang di tempat kami itu yang jelas auditor juga menyusun PKA. Dengan adanya apa namanya, dua, dua, apa namanya, fungsional ini, ini kita harus membuat sendiri-sendiri, ataukah itu bisa yang sudah dibuat oleh teman-teman auditor itu juga bisa kita masukkan di dalam, atau kita, apa ya, kita tidak harus membuat lagi, karena ketuanya juga satu. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, terkait dengan untuk penilaian angka kredit, khususnya mungkin ini pengalaman kami, saya ini kemarin, 10 hari kemarin, itu harus mereview RKPD Desa. Kemudian, selaku PPUPD Matia, juga Dalnis, ini kita juga melakukan kegiatan di internalnya kita sendiri, di inspektorat. Kita melakukan audit kinerja, dan ada lagi yang kasus, atau mungkin juga ada DAK yang bersamaan. Ini untuk penilaian angka kreditnya, ini bagaimana, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suyanto. Poinnya pertama, Bapak Ibu, untuk PKP dan PKA. Inilah tadi Pak Suyanto, saya sampaikan di pusat masih EPR. Bagaimana untuk menyeragamkan antara kedua jabatan fungsional dari segi manajemen penugasannya. Mau pakai istilah mana ini? PKA atau PKP? Karena nanti dia akan menjadi satu tim. Pada saat dia memang disepakati menjadi tim bersama. Antara auditor, PPOPD bergabung, kemudian menghasilkan satu laporan. Namun, kami mendorong di dalam tadi PKPT itu disepakati Pak. Format yang disepakati seperti apa? Di dalam PKPT-nya. Kalau sudah disepakati seperti PPOPD punya atau auditor punya, nah ini nantilah yang menjadi acuan pada saat di tahun pelaksanaan. Poinnya, kalau timnya bergabung, maka satu PKP-nya. Antara auditor sama PPOPD, satu. Lain halnya, kalau sendiri-sendiri, maka itu sesuai dengan yang diatur di Permendagiri 54, nanti Pak, ada standar kualitas hasil kerjanya. Kemudian yang kedua, ini Pak, masalah angka kredit. Pak, saya mohon maaf nih, kalau angka kredit nanti ada mata kita sendiri. Poinnya, Bapak-Ibu, kalau kita dalam satu waktu mengetiakan beberapa perugasan, ini memang harus ada yang dikorbankan. Nah, itu Pak sayangnya. Tapi teknisnya ada teman-teman tim penilai angka kredit nanti ya Pak ya. Kalau nggak salah, Pak Sismadi atau Bupi Budi akan menyampaikan terkait dengan angka kredit. Saya terserang aja angka kredit agak hati-hati untuk menjelaskannya, karena kritik di internalnya, buku pinternya belum ada nih. Buku pinter angka kredit kalau kasih saya ini, jawabannya ini, itu belum seragam, baik di tim penilai pesat, tim penilai instansi, maupun tim penilai provinsi, maupun keempatan kota. Nanti ada tim sendiri ya, Pak Siyanta ya. Makasih Pak. Ada lagi Bapak-Ibu? Izin Pak Ausin. Sakan Pak. Iya, saya. Iya Pak Ausin. Sakan Pak Ausin. Iya. Dari informasi yang saya dapat dari senior-senior Pak di grup itu, di grup seluruh Indonesia itu, bahwa PKP itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. ketika kita lihat di permen PAN 3A6 lampiran ini itu, ada butir-butir kegiatan yang memang berhubungan dengan angka kredit, Pak. Jadi, ini mohon maaf, apa yang saya lihat ini, dari contoh Bapak ini, ini di pelaksanaan, Pak ya. Oke. Baik. Bapak-Ibu, sekali lagi, yang namanya PKP adalah pada saat kita melaksanakan pengawasan. jadi program kerja pengawasan itu kita susun pada saat PKP itu, kita susun pada saat pelaksanaan. Tapi bagaimana sebelumnya itu tidak masuk ke PKP? Misal, bagaimana Bapak merencanakan, kemudian membentuk tim, kemudian ada rapat pembentukan tim, ada misalnya rapat pembahasan expose PKP, itu tidak dimasukkan ke dalam PKP ini, Pak. Itu nanti seharusnya, ini seharusnya yang dipayar. Makanya tadi nanti kaitannya dengan Pak Suyanto ini, angka kredit. Seharusnya itu tidak dimasukkan ke dalam PKP. Itu tidak dimasukkan ke dalam program kerja pengawasan. Tapi bagaimana untuk meyakinkan tim penilai bahwa itu dilakukan, itulah istilah kita nanti dengan SPMK dan sebagainya. Ada surat, tugas, kemudian ada SPMK-nya, kemudian ada hasilnya, ini law expose-nya. Cukup itu sebenarnya, Pak. Tidak harus dengan betir-betir kegiatan. Itu Pak Asmi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak-Ibu. Ini program kerja pengawasan yang sekali lagi menjadi rufnya pengawasan. Jadi, kalau Bapak-Ibu tadi gagal di PKPT, bisa disempurnakan di PKP. Meskipun harus sesuai. Tetapi, kalau PKP-nya sudah salah, maka dalam tanda ketik gagallah pengawasan kita. Gagal kita menentukan ruang lingkup, gagal kita menentukan apa yang ingin kita sasar, gagal kita untuk menentukan bagaimana langkah kerja yang kita untuk menjawab sasaran langkah kerjanya seperti apa, kemudian menentukan, menempatkan si A, si B, si C per langkah kerja, kemudian salah pula kita menentukan waktunya, maka gagallah pengawasan kita. Itulah pentingnya PKP. Saya katakan kembali, ada empat hal yang harus Bapak-Ibu nanti perhatikan. langkah kerjanya dimulai dengan teknik pemeriksaan, kemudian siapa melakukan apa terbagi habis, waktu per langkah kerjanya harus realistis, waktu per orangnya harus rasional. Bagaimana teknik pemeriksaan atau teknik pengawasan di selat berikutnya nanti akan kita sampaikan. Ini nanti setelah makan siang Bapak-Ibu akan diskusi terkait dengan bagaimana menyusun PKP. Nanti dari Ibu Emi atau dari Baruana nanti akan break out menjadi empat kelompok. Nah, ini sudah. Nah, selanjutnya Bapak-Ibu, siapa mengerjakan apa, itu harus menjawabnya ke dalam KKP, Kusus Kerja Pengawasan. Jadi, KKP itu berbeda dengan temuan. KKP itu adalah seluruh catatan, seluruh hasil dokumentasi kita untuk mengeksplor bukti-bukti yang kita kumpulkan. Berikut juga dengan teknik dan prosedur. Nah, yang paling terpenting adalah simpulan hasil pengawasan. Jadi, KKP itu berbeda dengan temuan. KKP adalah kertas kerja. Ini contohnya, Bapak-Ibu, kertas kerja formatnya ada di Permendagri 54, nanti dilihat. Yang paling terpenting adalah ini, catatannya. Jadi, Bapak-Ibu memasukkan semua hasil pengawasannya di catatan. Jadi, KKP itu bisa berapa lembar? Bisa berlembar-lembar. Jadi, semua catatan hasil pengawasan yang Bapak-Ibu lakukan itu diinsert di catatan. Untuk urayan hasil, sorry, saya ulang, di urayan hasil analisis. Jadi, semua hasil pengawasan yang Bapak-Ibu lakukan, itu diuraikan di kolom urayan hasil analisis ini, di sini yang Bapak-Ibu nanti masukkan. Jadi, nanti di sini hasil pengawasan Bapak-Ibu uraikan di sini. Kalau untuk kolom catatan ini, ini untuk nanti ketua tim dan supervisor mereview pekerjaan Bapak-Ibu. Di sini yang paling terpenting adalah judul analisis yang disesuaikan dengan langkah kerja dalam PKP. Jadi, judul KKA-nya kita, KKP-nya kita ini disesuaikan dengan langkah kerja yang ada dalam PKP. Nomor dan langkah tanggalnya disesuaikan dengan PKP. Ini PKP ya Pak. Kemudian, nomor langkah kerja disesuaikan dengan PKP-nya. Untuk pengawasan sesuaikan dengan PKP. Ini semua disesuaikan dengan PKP. Disusun oleh siapa? Mama, Bapak. Untuk menjawab yang ada di dalam PKP. Ini kaitannya nanti dengan butir supaya memudahkan penilaian angka kredit. KKP ini kaitannya dengan angka kredit mana ya? Nah, ini dipasukkan di sini. Nah, inilah Bapak-Ibu senter KKP. Nah, ini Bapak-Ibu contohnya di dalam nulis KKP. Nah, ini judul langkah kerjanya adalah penyerahan urusan pemerintahan kumpuran di Kabupaten Kota. Ya, di urayan Bapak-Ibu uraikan di sini. Ini misalnya terkait dengan P3PD. Ada temuan kita. Ada langkah kerjanya. Seluruh Kabupaten Kota Segorontalo telah menyerahkan saranan-perasaran dan pendidikan. Seluruhnya telah diverifikasi serta dibuat. Nah, ini semua ya. Pahuato, Gorontalo. Ini hasil kita. Kemudian kita simpulkan. Penyerahan urusan telah sesuai ketentuan. Inilah contoh PKP. Kemudian Bapak-Ibu serahkan ke ketua tim. Nah, ini catatan ini adalah punyanya ketua tim. Ketua tim kemudian memberikan catatan. Cantumkan tanggal penyerahan. Kita mengatakan telah diserahkan. Tapi kapan diserahkan belum terinformasikan. Di uraian ini belum telah menyerahkan. Tapi menyerahkannya kapan? Belum. Telah diverifikasi katanya. Tanggal verifikasinya kapan? Ini belum diberikan. Hal yang sama ini agar dilengkapi dengan KKP BAST. Jadi KKP kita ini harus ada BAST-nya. Kita mengatakan telah dibuat lupa lampiran BAST. BAST-nya dikopi berarti ada 6 BAST yang dilantikan menjadi KKP. Kemudian kita menyimpulkan penyerahan urusannya terlaksesui ketentuan. Tapi kita nggak mencantumkan di kriteria yang dirujukannya apa. Tiba-tiba kita mengatakan terlaksesui ketentuan. Maka di sini nanti harus ditambahkan. Di uraian ditambahkan. Kriteria mana yang mendukung simpulan kita bahwa penyerahan urusannya telah sesuai dengan ketentuan. Inilah KKP. Selesai. Jadi tidak usah kita membuat temuan. Dia positif. Penyerahan urusan telah sesuai ketentuan. Maka masukkan nanti Bapak Ibu ke dalam yang faktiknya ke bab satu simpulan. Bahwa terkait dengan penyerahan ke-3D-nya ini sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada temuan. Jadi paradigma kita harus ada temuan. Ini diubah. yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengeksplore semua hasil pengawasan kita di kertas kerja. Kalau dia itu positif, selesai di positif. Selesai di KKP, masukkan ke dalam temuan positif. Tapi kalau negatif, ini baru kita eksplore ke dalam temuan lebih lanjut. Nah inilah Bapak Ibu contoh dari KKP. Jadi kalau ada BAST, harus menutupkan BAST-nya. Kemudian kalau ada hasil wawancara, masukkan wawancara kemana, itu semua dimasukkan ke kolam puraya. Nah prinsip dasarnya Bapak Ibu, ini, harus sesuai dengan PKP, harus lengkap, mudah dipahami, dan rapi. Kemudian dia harus seragam, milik instansi. Jadi KKP kalau Bapak Ibu sudah selesai, kalau ada kepentingan untuk angka kredit silahkan dipotokopi, setelah itu serahkan ke TU untuk disimpan. Jangan taruh di bawah meja. Itu bukan milik pribadi, bukan milik tim, tapi adalah milik instansi, inspektoran. Kemudian ini, KKP-nya jangan dikasihkan ke objek, kena rahasia di internal kita. Jadi kenapa tadi harus lengkap, harus mudah dipahami, informasinya ini, kita kalau hanya membaca yang seperti ini, disampaikan oleh anggota timnya, yang di urayan ini kita diberikan, kita nggak bisa memahaminya. Nggak informatif nih, telah menyerahkan, sarana, kapan diserahkan? Kemudian seluruhnya telah diverifikasi, siapa yang memverifikasi, kapan diverifikasi? Lampiran BAST, mana lampiran BAST-nya? Nah, hal-hal inilah Bapak Ibu. Kemudian telah sesuai ketentuan, tiba-tiba ada simpulan telah sesuai ketentuan, sementara di urayan kita nggak memberikan semacam urayan, bagaimana sebenarnya proses penyelan P3D. Inilah Bapak Ibu, pentingnya menulis KKP. Poin terpenting adalah KKP berbeda dengan temuan. Jadi kalau KKP, itu catatan-catatan kita, kalau temuan itu sudah hal yang bersifat negatif. Kondisi kreatif, sebab, akibat, dan rekomendasi. Oke, di KKP ada yang ingin didiskusikan, silakan KKP di Kitas Kerja. Jadi ada PKP, siapa mengerjakan apa, itu tergambarkan di dalam PKP, kemudian dijawab ke dalam KKP, Kitas Kerja. Isin Pak. Maka Pak Rapi. Isin Pak, mungkin di-sharing Pak. Kita share nanti, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Husin. Waalaikumsalam. Saya kebetulan juga baru gabung sama PPPD. Sekitar enam bulan. Seorang aja masih bingung nih Pak Husin. Yang pertama yang ingin saya tanyakan menyangkut dengan PKP. Pertanyaan sederhananya begini Pak Husin. Yang menyusun PKP ke bidang siapa sebenarnya? Apakah tim, dalnis, atau mungkin ketua tim? Kemudian yang kedua, dalam satu tim, ada tugas satu tim, terdapat dua orang media. Kemudian dua orang muda PPPD. Kemudian ditambah dengan auditor lainnya. Apakah dalam pembagian PKP nanti ada kemungkinan mendapat kerjaan sama, kemudian hasilnya juga sama. Yang kedua, Pak Husin. Kemudian yang ketiganya, dalam satu tim itu ada juga auditor. Apakah dalam PKP kita terbunyi kewenangan tugas-tugas auditor? Kemudian yang terakhir, ini menyangkut dengan penomoran PKP. Ini sumpahnya dari mana, Pak Husin? Sementara itu, Pak Husin, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Tapi, ini Bapak Ibu, terkait dengan PKP. PKP disusun oleh tim, Pak. Loh, kan surat tugasnya belum ditetapkan. Nah, tapi di dalam PKPT sudah jelas, kan? Tadi di dalam PKPT itu sudah ada, Pak. Untuk pemeriksaan ini, berapa orang di Irban berapa. Itu sudah ada di PKPT. Nah, jadi di dalam PKP itu dibuat oleh tim. Disusun oleh supervisor-nya, kemudian disahkan oleh inspektor, oleh inspektor pemantul. Nanti lampirannya ada di, sekali lagi, di 54 2021. Nah, kewenangan tim. Jadi, Bapak Ibu, nanti kita akan simulasi. Kalau menyusun PKP itu, didiskusikan oleh semua tim. Ya, oh, saya nggak bisa melakukan pengawasan ini. Saya perlu belajar lebih banyak. Nah, itulah hal-hal seperti ini, Pak. Jangan sampai kita memberikan penugasan di dalam langkah kerja kepada orang yang memang kita anggap dia tidak bisa. Berikut juga dengan lamanya hari. Jangan sampai kita memberikan itu terlalu sempit, sehingga dia tidak dalam melakukan pengawasannya. Didiskusikan semua oleh tim dalam menyusun PKP. Ya, Pak Rapik, meskipun realita hari ini, PKP itu nggak menarik, Pak. PKP itu hanya di copy paste. Ya, satu orang yang menyusun di copy paste, tiba-tiba sudah ada aja PKP. Ya, dan banyak di kita ini, kalau mau penugasan, yang ditanya itu PKP-nya. Yang ditanya surat tugasnya udah tangan-tangan dong? SPPD-nya udah cair dong? Nah, itu harus kita ubah. Kedepan kalau mau penugasan yang kita kejar itu PKP. PKP-nya didiskusikan dulu dong. Supaya saya tahu ini harus mengerjakan apa. Kemana tujuan kita? Nah, itu ya Pak Rapik ya. Pertama, terkait dengan penangan, disusun oleh bersama-sama. Meskipun yang mengesahkannya nanti seprofesernya ataupun oleh Pak Irbannya. Kemudian PKP dalam satu tim. Ya, Pak. Jadi kalau timnya bergabung, di dalam menentukan langkah kerja inilah siapa mengerjakan apa. Ya, si auditor mengerjakan apa, si PP-UPD mengerjakan apa. Sehingga kalau PKP-nya ini sudah terpatah dengan baik, maka tidak ada lagi ini istilah kapling-kaplingan. Ya, PP-UPD mengambil kerjaan auditor, auditor mengambil pekerjaan PP-UPD, karena di PKP-nya sudah dibagi. Siapa mengerjakan apa. Ya, Pak Rapik, kita di PP-UPD, konteksnya terkait dengan kinerja. Auditor, dia terkait dengan 3E, dia terkaitan dengan pengelolaan keuangannya, pengelolaan belanjatnya. Nah, ini di dalam PKP, pembagian tugasnya sangat memungkinkan kalau dia dalam satu tim, antara auditor dan PP-UPD, ini digabung, Pak Rapik. Kemudian PKP satu tim, ini sangat memungkinkan, kemudian pembagian tugas di langkah kerjanya, Pak. Jadi dipilihlah langkah kerja yang memang sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi sangat mungkin satu langkah kerja ini dilakukan oleh satu orang, dilakukan oleh dua orang. Tetapi nanti dalam menghitungnya, itu harus tadi, prinsipnya kita pakai yang ini, Pak. Harus realistis, harus rasional. Nah, ini. Siapa melakukan apanya harus terbagi habis, kemudian, melakukan terbagi habis, waktu perlangkah kerjanya realistis, dan waktu orangnya harus rasional. Ini, Pak, yang bisa kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, Pak, masalah penomoran. Ini, Pak, nomornya dilakukan di internnya saja. Tidak ada berlaku nasional. Jadi untuk memudahkan nanti penelusuran yang ada di dalam PKP ke KKP, maka nomor itu menjadi penting. Ini masalah nomor, silahkan disesuaikan saja, Pak. Tidak ada yang berlaku umum. Ini misalnya, satu, berarti dilakukan oleh tim satu, langkah kerja satu, nah ini langkah kerja dua, langkah kerja tiga, langkah kerja empat. Ini kebetulan kalau di Kemendagri, B3 itu untuk menunjukkan Inspektualat 3, gitu, Pak. Ini tidak ada yang berlaku umum, ya, Pak Rapik, ya. Terima kasih, Pak. Ini yang saya tanyakan tadi, itu tahun satu jenjang yang sama, pembagian tugasnya gimana nih, Pak Rapik? Jadi, Bapak-Ibu, sekali lagi, kalau untuk melihat atau menyusun langkah kerja, sementara abaikan dulu Permintaan 36, nomor pelaturnya, ya, Pak, ya, karena kalau di kita itu kan mengumpulkan bukti, kemudian menganalisis, kemudian merekomendasikan itu. Kalau Mardia, dia banyak merekomendasi, gitu, kan, Pak? Nah, kalau di dalam langkah kerjanya, ini dilihat di sasaran. Kalau dia bertindak menjadi dalemis atau supervisor atau petua tim, maka si Mardia yang bertindak menjadi supervisor, dia tidak ada di dalam langkah kerja ini. Kalau dia bertindak menjadi supervisor, ini hanya untuk si anggota tim. Lantas bagaimana nih, kalau untuk yang Mardia, muda, pertama, langkah kerjanya seperti apa, maka harus dilihatlah itu kaitannya dengan sasaran pengawasan. Lantas bagaimana untuk mengkonversikan itu angka kredit, saya kan kompetensinya mengidentifikasi atau mengumpulkan bukti. Nah, nanti kita kaitkan dengan teknik pengawasan, ya, Pak. Ya, Pak Rapik, ya. Teknik pengawasan nanti akan kita sampaikan ini, Pak. Nah, jadi nanti silakan dipilih. Nah, silakan dipilih teknik pengawasannya. Mana yang akan dilakukan oleh si Mardia, Mardia itu karena dia merekomendasikan, ceklah dia untuk kertas langkah kerja yang menganalisis. Tapi pertama itu karena dia sifatnya mendasar, kita kasihlah dia pekerjaan untuk melihat dokumen-dokumen, menguji, mengecek, nanti kita bahas, ya, Pak Rapik, ya. Siap, siap. Mbak Ibu, ada lagi? Ijin, Pak. Silakan, Pak Asmi. Mohon, maaf, Pak. Saya ingat kemarin, karena begini, Pak, kami kan setelah keluarnya Permen Pan 36 itu, jadi di apalah istilahnya, di otak kami itu yang ada itu di Permen Pan 36 dan berikut lampirannya, Pak. Jadi saya ingat ada kemarin yang terbaru kayaknya sekitar bulan Juni surat edaran dari Irjen tentang penyampaian DUPAK. Nah, di dalam lampiran itu memang diberikan, Pak, panduannya untuk PKP memang seperti format yang Bapak berikan, cuman untuk lampirannya ada kertas kerja identifikasi, kertas kerja analisis, dan kertas kerja evaluasi. Ini masing-masing untuk pertama, muda, dan media. Apa tidak sebaiknya di langkah kerja itu, Pak? Sudah kita bagi dia. Ini yang mudah, ini yang pertama, mudah, media. Apakah tidak sebaiknya itu, Pak? Karena nanti pada akhirnya ini juga pertanggung jawabannya untuk angka kredit, Pak. Betul, Pak Azmi. Jadi, Bapak Yubu, yang sampaikan Pak Asmi, benar sekali, kita menunggu lahirnya Permendagri 54 untuk menyeragamkan pengusulan DUPAK, itu kita sudah buat format-formatnya. Nanti itulah format-format itu nanti ada di Permendagri 54, Pak. Nanti dengan adanya Permendagri 54 di sini, maka itu gugurlah serangan DUPAK. Jadi, sama format-format, Pak Azmi, itu untuk angka kredit. Tapi, Bapak Ibu, saya ingin menekankan, di dalam lampiran Permendagri 36 itu adalah butir kegiatan yang bisa dikonversi ke angka kredit. Tapi, kalau bagaimana menyusun PKP, itu disesuaikan dengan langkah kerja. Loh, bisa nggak nanti ada langkah kerja atau PKP yang tidak dapat dikonversi angka kredit. Pasti semua dikonversi angka kredit sepanjang kita masuk ke dalam lapang ruang lingkup pekerjaan si PPUB. Manajemen pengawasan, pengawasan SPM, NSPK, dampak pelaksanaan urusan, pemerisan khusus, desa, sama pemerisan yang wajib dilakukan oleh kami. Itu ya, Pak Azmi. Silahkan, Pak Is. Baik, terima kasih, Pak Usin. Ini mungkin sharing aja, Pak. Memperhatikan pertanyaan teman-teman tadi terkait PKP, bagaimana menyusun PKP, bagaimana menyusun KKP. Khususnya untuk PKP, sharing yang kami lakukan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Inspektorat, itu sebelum menjadi PKP yang betul-betul jadi acuan di lapangan, yang Pak Bapak tampilkan ini yang langsung sudah jadi untuk yang di lapangan. prosesnya tadi Pak Usin sebenarnya sudah menyampaikan, tapi itu proses untuk penyusunannya, usulannya. Usulannya tentu kita melalui supervisor-nya, ngusulkan ke Irbannya, kemudian Irban nanti minta diundang semua tim untuk expose. Nanti sudah di expose semua personil tim itu memberikan masukkan langkah kerja seperti apa nanti. Sudah PIT baru dia menjadi PKP yang akan mungkin dilakukan revisi-revisi. Nah, ini bisa juga mendapat hitungan angka kredit, kami sudah lakukan itu di manajemen pengawasan, khususnya di perencanaan pengawasan sudah kita diakomodir dengan tadi ada SPMK-nya kemudian KKP yang KKP ini kan sesuai dengan tahapan. Tahapan artinya ada yang anggota tim KKP-nya jenisnya seperti ini. Yang ini Pak Ausin tampilkan sepengetahuan saya ini untuk yang anggota tim yang pertama. Nah, mudah nanti lain lagi. Yang Madya lain lagi. Untuk angka kreditnya biasanya mengambil butir yang berada di dalam Permenpan 36 tahun 2020 itu. Sesuaikan tugas misalnya kalau Madya dia biasanya kalau tidak mereview dia memberikan rekomendasi. Nah, mungkin mudah-mudahan saya betul ini Pak. Terima kasih Pak Ausin. Oke, baik. Apa yang disampaikan Pak Ais itu benar Bapak Ibu. Nanti terkait dengan kertas kerja dan sebagainya. Ini ada lampirannya itu 54 2021 banyak di lampiran ini Pak. Lampiran kertas kerja, lampiran mereview dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Pak Ais benar dan yang saya sampaikan ini adalah standarnya kita dalam menyusun PKP. Dalam menyusun PKP dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, makasih Pak Ais atas inputnya. Kemudian Bapak Ibu nanti kita setelah menyusun program kerja, kita juga nanti akan menyusun kertas kerja nanti di sesi siap. Inilah nanti yang akan Bapak Ibu kerja kelompok. Jadi kelompok nanti akan menghasilkan tiga, menyusun program kerja, menyusun kertas kerja. Mengapa penting Bapak Ibu kita berkelompok supaya kita bisa langsung down to earth ini, bisa langsung mengaplikasikan teori konsep yang saya sampaikan. Banyak pun konsep kalau tidak ada aksinya, saya yakin ini nggak nempel yang bisa nanti dibawa ke daerah masing-masing. Nanti dalam menyusun KKP, nanti ada formatnya, nanti Bapak Ibu atas soal ini disusun kertas kerjanya. Itu saja. Oke, Bapak Ibu, tadi saya mengatakan ini sekali lagi ilmunya juga kita ambil dari yang benchmark yang berlaku secara nasional. Bagaimana bukti pengawasan itu. Nah, bukti Bapak Ibu, saya katakan kita kerjanya sangat sederhana. Definisinya, kerja kita itu hanya membandingkan kondisi sama kriteria. apa yang terjadi kita potret terbandingkan kalau ada masalah kita analisis berdasarkan bukti. Jadi, kegiatan pengawasan itu disamping kalau konsep definisinya pengawasan internal itu dia menyakitkan manajemen terhadap GRC, Governance, Risk, and Control. Tetapi, kalau kita sederhananya pengawasan itu hanya membandingkan kondisi dan kreditnya. Apa yang terjadi kita capture, kita foto, kemudian kita bandingkan dengan kriterianya. Bagaimana yang seharusnya. Dalam proses itu kita butuh untuk mencari dan menemukan bukti. Inilah berikutnya. Bukti pemeriksaan itu harus relevan. Harus memiliki konsepensi logis dengan apa yang kita sedang lakukan pengawasan. Banyak komplain dari teman-teman OPD, kalau AFIP melakukan pengawasan, buktinya banyak banget yang diperiksa. Beda sama BPK. Kalau BPK minta dokumennya sedikit, terukur, tapi dari situlah mereka mengolah. Kalau teman-teman AFIP beda Pak, minta banget buktinya. Udah kita kasih bukti, minta rekap. Pas kerja dia kadang-kadang kita ketikin minta-minta rekap. Itulah Bapak Ibu, nggak boleh kita melanjutkan hal seperti itu. Buktinya harus relevan. Kemudian yang kedua kompeten. Ini bagaimana cara kita mendapatkannya. Sahnya atau tidak kita klaim ini menjadi sebuah bukti. Contoh Bapak Ibu, kita minta dokumen middle term hasil evaluasi RPJMD. Kita minta satu hari, dua hari, nggak dapat dari Bapeda. Begitu datang ke ruangan Bapeda, di ruangan Bukabit-nya, ada dokumen yang kita minta. Terus kita ambil. itu tidak sah. Kita tidak sah karena kita mengambilnya tanpa izin. Meskipun kita sudah minta secara resmi. Atau misalnya kalau kita ingin merekam. Sering kita merekam itu, kita taruh di kantong. Diam-diam kita merekam. Tidak boleh. Kalau ingin merekam, rekamlah secara sah. Sampaikan Bapak Ibu, pembicaraan ini kita rekam, taruh alat rekamnya di depan. Hal-hal seperti itulah Bapak Ibu, cara kita nanti melakukan pengawasan. Bukti pengawasan ini sangat menentukan terhadap kualitas hasil pengawasan. Semakin banyak kita mendapatkan, maka masalah kecukupannya juga harus kita pertimbangkan. Jadi relevan, kompeten, cukup material. Jangan Bapak Ibu mengambil dokumen itu sembarangan. Buktinya itu harus relevan, cara mendapatkannya harus sah, kemudian harus cukup, jangan dengan keterbatasan yang kita miliki, kita nggak cukup bukti, langsung kita menyimpulkan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah material. Penting nggak sih? Ini untuk kita ungkapkan. Nah, ini jenis bukti. Bukti itu ada bukti fisik. Bukti yang kita dapat dari pengamatan langsung kita. Jadi PPUPD dalam mengumpulkan bukti, ini juga ada kaitannya dengan jenis-jenis buktinya. Kalau kita di langkah kerja dalam PKP ingin mendapatkan keyakinan secara fisik, maka pakailah buktinya itu bukti fisik. Kemudian buktinya itu ada yang disebut dengan bukti dokumen. Ini masalah lembaran-lembaran yang ada di dalam kertas kita. Kemudian yang ketiga terkait dengan analisis. Ini terkait dengan kemampuan kita untuk menjustifikasi. Bagaimana kita untuk menganalisis. Jadi Bapak-Ibu sebenarnya kemampuan kita seorang PPUPD ini sudah sangat bukti analisis ini adalah professional adjustment kita. Bagaimana kemampuan kita untuk menguasai kriteria-kriteria. Jadi semakin Bapak-Ibu menguasai kriteria, maka analisisnya semakin dalam. Semakin kita menguasai kriteria, semakin kita menguasai masalah, maka analisisnya itu semakin dalam. Yang terakhir itu adalah bukti keterangan. Bukti yang kita peroleh dari pihak klien. Pihak yang memperoleh informasi dan berdasarkan yang kita miliki secara kompeten. Teknik-teknik pengawasannya Bapak-Ibu ini ada yang disebut dengan bukti fisik, bukti yang sorry, bukti yang kita peroleh secara pengamatan langsung. Bukti inilah nanti yang ada di PKP bicara terkait dengan teknik pengawasannya itu ini observasi. Kalau kita ingin mendapatkan secara kasat mata langsung, maka gunakanlah teknik observasi. Kita mengamati, kita menginspeksi, kita langsung melakukan kunjungan. Kalau ingin mengetahui berapa persediaan belangkau KTP misalnya, kita melakukan inventarisasi, kita melakukan stock of name berapa persediaan belangkau KTP. ini buktinya, bukti fisik. Inilah nanti yang di dalam teknik pengawasan tadi, penyusun PKP harus tergambarkan. Lakukan observasi, lakukan inspeksi, lakukan inventarisasi. Sehingga nanti kertas kerganya hasil observasi, hasil inspeksi, hasil inventarisasi. Kemudian yang kedua bicara terkait dengan dokumen. Dokumen ini sering sudah kita dapat, namun dokumen itu ada tekniknya. Bagaimana kita memudah dokumen. kita bisa memverifikasi, kita lihat kelengkapan-kelengkapan akributnya. Kita bisa cek ada atau tidaknya. Kemudian kita bisa uji, kita bisa footing, cross-footing, ini dalam konteks penghitungan. Kita bisa vouching, kalau vouching itu dari awal sampai akhir. Misal, bagaimana proses penyusunan RKPD. Jadi kita lihat bagaimana mulai dari muslimbang tingkat kelurahan atau desa, kecamatan, kemudian kebupaten-kota, bagaimana forum perangkat daerah, bagaimana forum inci publik, sampai dia ditetapkan menjadi RKPD. Itu cara kita menelusuri dokumen secara vouching. Berbeda dengan trasir. Kalau trasir itu kebalikannya. Dari belakang ke awal. Kalau scanning ini baca cepat. Bapak-Ibu RPJMD 300 halaman. Tidak mungkin kita membacanya satu persatu. Tadi Pak Sianto mengatakan melakukan RPPD desa. Tidak mungkin kita baca satu-satu RPPD-nya. Jadi kita bacanya secara scanning. Kita baca cepat. Apa sih tujuannya? Apa sih masalahnya? Lihat babnya. Apa sih prioritas pembangunannya? Itu cara kita bicara dokumen. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu meminta Anda satu dokumen kepada anggota tim supaya bisa menyajikan informasi, maka kita tunjukkan lakukan scanning terhadap dokumen A. Jadi kita langsung lakukan voaching terhadap proses pembentukan PRABDA A. Lakukan trashback terhadap penetapan. Itu semua ada di dalam program kerja. Yang terakhir adalah rekonsiliasi membandingkan dua dokumen pembentukan. Berikutnya bukti analisis. Ini contoh-contoh teknik yang bisa kita gunakan. Ada analisis, bisa evaluasi, bisa menginvestigasi, melakukan secara mendalam, dan bisa melakukan pembandingan. Ini Bapak Ibu yang sering misalnya masih sering melakukan pengawasan terkait dengan keuangan. Melakukan pengawasan terkait dengan keuangan. Pasti sering menemukan, Pak, ini HPS-nya belum disusun. Gimana? Bisa nggak kami menentukan sendiri HPS-nya? Tentu nggak bisa. Yang membuat HPS untuk meyakinkan HPS itu benar atau tidak tugasnya si PPK, bukan tugasnya si APIP. Tapi gimana, Pak? Kami perlu HPS-nya untuk meyakinkan kewajaran harga. Jadi bisa nggak kami menentukan inilah yang menjadi HPS? Nggak bisa. Lantas bagaimana kita menggunakan teknik analisis dengan membandingkan pekerjaan yang sama dilakukan oleh pihak lain, ini ada nggak HPS-nya? Itulah teknik pembandingan, teknik analisis. Jadi ini, kalau misalnya Bapak Ibu memahami ada dua proses, ada dua misalnya entitas yang melakukan pekerjaan yang sama, outputnya berbeda, maka Bapak Ibu di dalam menganalisis bisa menggunakan teknik pembandingkan. Bandingkan kinerja A dengan kinerja B. Bandingkan A, proses A dengan proses B. Itulah nanti ada di PKP. Kemudian keterangan. Keterangan, Bapak Ibu, ini tekniknya bisa meminta konfirmasi atau bisa meminta informasi. Lagi-lagi, misalnya kalau terkait dengan keuangan, bukti konfirmasi, kita ada 100 transaksi, nilainya 100 juta, misalnya ATK, tiba-tiba kita berkonfirmasi ke civic-nya, ke vendor-nya, ternyata tidak 100, hanya 20, nilainya 20 juta. Bukti konfirmasi itulah yang kita lakukan di dalam PKP, lakukan konfirmasi kepada penyedia. Itu contoh teknik pengawasan. Menurut Bapak Ibu, di antara empat bukti ini, mana bukti yang paling kuat? Bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti keterangan yang paling kuat, yang tidak terbantahkan. Bukti mana kira-kira, Pak? Yang tidak terbantahkan? Silahkan, Anda berpendapat, Pak Esmi, bukti mana, Pak? Fisik, Bukti fisik, karena bisa dari pengamatan mata langsung, Pak. Karena tidak ada tidak obstacle, tidak ada halangan. Kita yakin. Ada lagi, Bapak Ibu? Keterangan, Pak. Bukti apa? Keterangan. Kenapa, Budia? Dokumen, Pak. Keterangan. Kenapa alasannya? Karena kita langsung konfirmasi mungkin ke pihak lain atau ke yang bersangkutan. misalnya kalau dokumen kan dia juga bisa salah, Pak, administrasi. Tapi kalau konfirmasi langsung itu kan bukti audit, bukti pemeriksaan yang pertama ya, Pak. Itu saja pendapat saya. Makasih, Budia. Apa yang disampaikan oleh Budia itulah Bapak Ibu yang mendekati kebenaran. Jadi, bukti yang paling kuat, yang tidak terbantahkan adalah bukti keterangan. Karena kita mendapatkan dari pihak yang kompeten. Jadi, kalau fisik, kadang-kadang hasil pengamatan kita bisa bias. Dokumen, hasilnya kadang-kadang tidak lengkap. Analisis, kita juga dalam menyimpulkan kurang lengkap dan sebagainya. Tapi kalau keterangan, ini sudah dapat dari pihak yang memiliki otoritas. Contohnya tadi, yang paling gampang, kalau kita melakukan pengawasan terhadap bukti, belanja tadi. Apa kata pihak? Misalnya, kita tuh dulu perjalanan dinas, naiknya Lion, mengklaimnya Garuda. untuk kita yakin ini benar atau tidak, buktinya, kita bagaimana? Kita mengkonfirmasi kemas kapal. Yang persangkutan ini ada nggak di manifest penerbangannya? Itulah cara-cara nanti kita melakukan teknik pengawasan. silakan Bapak-Ibu, ada disampaikan, tadi kita udah bicara jahwas, kita bicara PKPT, kemudian kita bicara PKP, kemudian kita bicara terkait dengan bukti pengawasan. Ada? Nah, bukti pengawasan inilah Bapak-Ibu teknik-tekniknya. Sebenarnya kata yang tadi saya contohkan, periksa, dapatkan, ini sebenarnya buktan menggambarkan teknik pengawasan. Jadi harus kita hindari. Contohnya dapatkan. Nanti gimana kita menulisnya di dalam atas kerja? Karena kan PKP berdasarkan teknik. Teknik yang ada langkah kerja di dalam PKP, kita jawab di dalam atas kerja. Jadi kalau ada kata dapatkan, gimana nih? Masa iya hasil mendapatkan? Kan tidak? Jadi gunakanlah kata-kata ini. Misalnya kita ingin mengetahui tadi tujuannya memang untuk mendapatkan regulasi terkait dengan perencanaan. Kalau kita ingin mendesain ke dalam teknik pengawasan ke dalam PKP, maka gunakan kata cek. Cek regulasi yang mengatur terkait perencanaan. Nanti Bapak Ibu bisa tabulasi ada atau tidak peredaknya, peredaknya, dokumen-dokumen yang diminta itu ada atau tidak. Sehingga nanti di KKP-nya itu hasil pengecekan terhadap regulasi perencanaan. ABC dibuat nanti kekanannya, di contrek, ada atau tidak. Itu nanti dimasukkan ke dalam kertas kerja. Ini teknik pengawasan. Sekali lagi Bapak Ibu, manajemen pengawasan ini bicara metodologi. Kalau kita bicara mesin Bapak Ibu, mesin itu metodonya sama. Cara untuk melakukannya itu sama. Yang membedakan itu adalah inputnya. Membuat kue, membuat kue apapun, Bapak Ibu, mesinnya sama. Itu Ibu-Ibu pasti tahu. Yang membedakannya inputnya apa. Hal yang sama, kalau Bapak Ibu suka kopi. Yang membedakannya itu apa inputnya. Metodologi buat kopi, kemudian dimasukkan ke alatnya, itu pasti sama. Mau masak juga sama. Bapak Ibu ingin menghasilkan masakan apapun, metodologinya pasti sama. Yang membedakan adalah inputnya. Hal yang sama, kalau Bapak Ibu sudah menguasai metodologi, saya yakin dan percaya nanti pada saat pengawasan akan sangat ringan. Karena metodologinya kita sudah tinggal nanti penguasaan terhadap kriteriannya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah mau di akhir-akhir. Setelah kita mengumpulkan bukti, maka kita menyusun yang disebut dengan temuan. Temuan berbeda dengan kertas kerja. Jadi temuan kita masih sama dengan auditor, ada yang disebut dengan kondisi, ada yang disebut dengan kriteria, ada yang disebut dengan penyebab, akibat, dan rekomendasi. Kondisi, sekali lagi, kerjaan kita, PPUPD, pengawasan itu hanya membandingkan antara kondisi dan kriteria. Apa yang kita lihat, kita ungkapkan di kondisi, kemudian kita uji dengan kriteriannya. di dalam kondisi, semua yang kita proleh informasi taruh di kondisi, kalau kriteria, Bapak-Ibu, ada undang-undang, ada PP, permendagri, perda, kekandang. Kira-kira kriteria yang kita masukkan yang mana, Bapak-Ibu? Kriteria yang paling efektif kita masukkan kalau ingin menulis temuan, peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang lebih lungah? nanti dalam menyusun kriteria. Ada yang bisa? Yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Oke, Bu Yuni ya. Jadi, Bapak-Ibu, dalam menentukan nanti kriteria, itu peraturan yang lebih rendah yang kita adopt, yang kita cuplik. Jangan pula, kita itu udah undang-undangnya dicuplik, PP-nya dicuplik, permendagri perwarta terawal menterinya diambil, gitu ya. Perda-perkanda. Jadi, kalau misalnya ada perkanda, ambillah perkandannya. Kalau ada perkandannya yang gak ada, adanya di Perda, ambil di Perda-nya. Itu terkait dengan kriteria. Kondisi kriteria. Kemudian kita menganalisis kenapa ini terjadi. Ada teori yang menyebut dengan 5Y. Kenapa, 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 kenapa tanya sampai 5 kali. Begitu dia tidak memiliki lagi jawaban, itulah yang disebut dengan road case, akar penyebab masalah. Contoh, sederhananya, kenapa perlu menerapkan 5Y tadi. Cari gali sedalam-dalamnya. Ada staff kita, misalnya, jarang atau sering terlambat. Kita kalau hanya menanya, kenapa kamu terlambat? Iya, Pak. Saya suka tidur malam. Maka rekomendasi kita apa? Agar dia memperbaiki jam tidurnya. Tapi kalau kita tanya lebih dalam, kenapa kamu suka tidur malam? saya bisa jadi membantu paman saya jualan. Kenapa bantu paman jualan? Saya perlu dapat uang tambahan. Kenapa perlu dapat uang tambahan? Karena saya perlu untuk biaya sekolah. Kenapa saya sedang lanjut S1, Pak? Jadi rekomendasi awalnya itu untuk memperbaiki jam tidur, rekomendasinya bisa berubah dengan kasus yang sama agar mengusurkan yang bersangkutan mendapatkan biaya siswa. Begitulah pentingnya kita mendapatkan road case. Kenapa? 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 Hari ini Bapak Ibu banyak di kita penyebab itu general. Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen. Hal ini karena apa? Karena pengendaliannya rendah. Tidak diuji. Penyebabnya itu kenapa? Pengendalian. Pengendalian itu ada di PP60 2008. Ada lima unsur yang saya sebut ini. CA itu kontrak mra manajemen CIS kontrol informasi CA kontrol activity money itu sistem monitoring. Ini tidak sesuai antara kondisi kriteria kelemahannya di mana? Karena lingkungan pengendaliannya komitmen pimpinannya tidak ada tidak komitmen atau atifnya atau orang-orangnya tidak berkompeten tidak ada pembagian tugas yang jelas tidak ada sistem monitoring organisasinya tidak sesuai kurang tugasnya belum sesuai anggarannya tidak tersedia itulah yang disebut dengan mengidentifikasi penyebab. Jadi penyebab itu tidak direka-reka oleh si Afib tapi didiskusikan berdasarkan penguncian yang memandai. Ini kira menurut Bapak Ibu permasalahannya di mana? Nah jadi setelah kita bisa mengidentifikasi kelemahan pengendalian internnya kemudian kita menggunakan teori 5Y kenapa 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 begitu tidak ada lagi alasan itulah yang disebut dengan road case-nya. Kemudian ada akibat akibat ini dapat dikontifikasikan ada yang dirugikan dan dapat diperdikan. Nah yang terakhir adalah rekomendasi. Nah rekomendasi ini Bapak Ibu penyebab harus menghilangi penyebab. Kalau tadi permasalahan yang telat itu karena dia membantu pamannya supaya dapat uang tambahan untuk bayar uang kuliah maka rekomendasinya adalah agar yang bertangkutan diusulkan mendapatkan biasiswa. Selesai di penyebabnya. Kemudian akibat. Akibat ini harus ditutup. Dilokalisir dampaknya. Tindakannya harus nyata. Tidak boleh bersifat himbawan. Tindakannya harus nyata. Tidak boleh bersifat himbawan. Kemudian subjeknya harus ada. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan ini? Dan yang terakhir adalah dia bersifat implementatif. Jangan Bapak Ibu kita sudah di bulan 10 kita masih rekomendasikan agar dilakukan perubahan di PAPBD. Padahal PAPBD itu bulan 10 sudah tidak diperkenalkan lagi. Atau misalnya agar dicantumkan ke dalam KUAPPAS. Padahal kita melakukan pengawasannya sudah di bulan 8. KUAPPAS-nya sudah ditetapkan. Benar teorinya, benar subjeknya, tetapi dia tidak implementatif karena sudah lewat waktu. Inilah Bapak Ibu bagaimana kita menyusun temuan. Ada kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Silahkan Pak Is. Pak Husin, terima kasih. Dari tabel yang Bapak sampaikan ini mengembangkan temuan, saya tidak melihat ada tanggapan komentar dari auditi atau pejabat yang kita periksa. Ini mungkin mau dijelaskan apakah struktur laporan temuan kita seperti ini berbeda sedikit dengan teman-teman yang di BPKP. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanggapi tadi Bapak sampaikan bahwa kriteria berbanding dengan kondisi diambil dari kriteria yang terandat. Tapi menurut saya masih bisa juga kita mengambil kriteria yang di atasnya, tergantung kriteria apa yang kita lihat. Misalnya contoh, ada kriteria di bawah yang mungkin tidak diatur lebih jelas. Mungkin lebih jelas di atasnya. Atau ada kriteria yang di bawah yang bertentangan di atas dengan kriteria yang di atas. Aturan di atas. Ini juga harus kita lakukan telahan. Ini menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Pertama, terkait dengan tanggapan Bapak Ibu sebenarnya atribut tanggapan itu harus ada namun tidak menjadi tugas kita untuk mencantumkannya. Itu adalah tanggung jawab dari si entitas. Nanti kondisi kriteria yang sebab-sebab sebelum rekomendasi kita insert lah itu dia tanggapan. Tapi kita tidak kewajiban kita untuk poinnya sama Pak harus ada tanggapan. Nah yang sampaikan Pak Is benar sekali. Kalau kita ingin melihat kriteria Bapak Ibu pakailah kriteria yang paling mengenal terhadap permasalahan yang sekarang kita analisis. Saya menyarankan kalau itu ada di peraturan kepala daerah pakailah peraturan kepala daerah. Kalau ada di perda peraturan kepala daerah. Kalau enggak ada naik ke Permendagri. Tadi Pak Is mengatakan kadang-kadang di perdanya nambang adanya di Permendagri. Gunakan kriteria yang sudah yang ada yang sudah bisa sesuai dengan komisinya. Nah kenapa Bapak Ibu kita merekomendasikan agar menggunakan kriteria yang paling berda? Karena secara teori hukumnya itu bisa kita sebut kita sudah meratifikasi kita sudah mengakui peraturan nasional karena yang namanya PP, Permendagri, undang-undang itu kan berlaku nasional. Nah di intern ada enggak perlakuannya? Ini sudah kita akui nih. Jadi enggak lagi terbantah. Kadang-kadang ada juga Pak. Itu itu Permendagri, Pak. Perdanya berbeda. Nah itulah hal-hal seperti itulah yang nanti harus kita indahin. Jadi poinnya kalau misalnya kita sudah ada perdanya sudah clear peraturan daerahnya sudah clear maka kita pakai perda atau perkada. Sering sekali ini Pak ini terkait dengan kebijakan keuangan tidak terkait dengan teknis. Sering sekali kita kalau menyusun perda menyusun perkada itu popifis bahasanya dengan bahasa yang ada di peraturan lebih tinggi. Contoh misalnya setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Begitu di perda bunyinya sama setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Di peraturan daerah peraturan kepala daerahnya juga begitu. Nah bukti yang lengkap dan sah ini seperti apa? Idealnya kan harus dituangkan ke dalam peraturan kepala daerahnya. Bukti yang lengkap dan sahnya itu seperti apa? Kalau norma yang berlaku nasionalnya setiap bukti itu harus lengkap dan sah. Lengkap dan sah inilah yang barang yang harusnya didetailkan di dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah Bapak Ibu. Itulah yang kita jadi lacuan. Jadi kita nggak mengacu ke dalam permainan gregi lengkap dan sahnya tadi. Kita langsung mengacu ke dalam SOP yang Bapak Ibu lengkap dan sahnya seperti apa. Hal-hal inilah nanti kalau kita melakukan memilih kriteria. Tapi poin dasarnya sampaikan oleh Pak Is tadi benar. Kalau ini tidak ada di peraturan yang lebih rendah maka tarik ke silahkan Pak Yoni. Ya Pak. Terkait ini Pak rekomendasi kan Pak ya. Kan ada kasus ya kita pemeriksaan atau pemeriksaan dana BOS Pak ya. Pemeriksaan dana BOS. Nah dari hasil wawancara kita, kita kan obriknya itu sekolah Pak ya. Sekolah. Nah sekolah tersebut kan tidak melaksanakan pengadaan menggunakan aplikasi siplah seperti itu kan Pak. Sementara di Juknis BOS disebutkan bahwasannya pengadaan itu harus dilaksanakan sesuai dengan pengadaan barang jasa untuk satuan pendidik seperti itu Pak ya. Nah di satuan pendidikan mereka harus melakukan siplah. Ternyata pengelola BOS di sekolah tidak mengetahui bahwasannya mereka harus melakukan itu. Nah akhirnya kita rekomendasikan itu yang direkomendasikan itu adalah dinas pendidikannya Pak sebagai manajemen kabupaten ya. Bukan manajemen kabupaten ya. kan laporan kita nanti itu kan diaudit oleh direview oleh ketua tim. Nah ketika sampai di sana mungkin karena turun-menurun Pak ya. Jadi kalau misalnya kita meriksa sekolah A nanti yang direkomendasikan adalah kepala sekolahnya atau itunya seperti itu Pak. Nah jadi terjadi perdebatan di kami. Karena kalau menurut kami tidak mesti kepala sekolahnya. Tahu yang salah bukan kepala sekolahnya tapi tim manajemen BOS daerahnya yang tidak mesosialisasikan sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan seperti itu Pak. Itu bagaimana itu Pak? Baik, Bu Yuni menarik. Jadi Bapak-Ibu sekali lagi rekomendasi memperbaiki kelemahan meminimalisir akibat tindakannya nyata ada subjeknya dan bersifat implementatif. Tindakannya nyata tidak boleh bersifat tim bawah. Jadi dilihat penyebabnya di mana setelah tadi dilakukan eksploitasi masalah dilakukan pengembangan ternyata masalahnya bukan di level sekolah masalahnya ada di level tim manajemen BOS misalnya ada di dinas itulah yang kalau penyebab yang ada di tim manajemen BOS di sekolahnya maka itulah yang dilakukan perbaikan. Namun akibatnya penyebabnya sudah tahu kita penyebabnya karena kelalaian bukan kelalaian sekolah penyebabnya itu karena tim BOSnya tidak mensosialisasikan secara baik aplikasi untuk penggunaan dana BOS selesai di penyebabnya kemudian ini kita rekomendasi untuk mensosialisasikan dan sebagainya memberikan asistensi meningkatkan kapasitas terus akibatnya bagaimana nih siapa yang bisa memenimalisir akibat kalau seandainya pengelolaan BOS itu tidak berdasarkan pengelolaan aplikasi tadi kan si kepala sekolah maka si kepala sekolah juga harus kita rekomendasikan karena akibatnya karena akibatnya ada di penerima dia maka kita harus rekomendasikan untuk segera menggunakan pengelolaan BOS sesuai dengan dunia jadi rekomendasinya sekali lagi diinventarisasi di penyebabnya kalau misalnya kelemahan menurut kita itu memang ada di sana di manajemen BOS dia direkomendasikan tetapi rekomendasi juga harus meminimalisir akibat akibat ini siapa yang bisa mengelola pengelola akibat adanya di sekolah maka rekomendasinya bisa dua rekomendasinya bisa dua sekaligus Pak ya rekomendasi bisa dua tiga sekaligus ke penyebabnya nah Bapak Ibu hal yang paling terpenting juga di dalam kita nanti merekomendasikan sekali lagi memperbaiki kelemahan jangan terkesan kita mencari-cari kesalahan apalagi karena kita dulu mungkin bawahannya dia galak sama kita udah deh ya rekomendasinya udah buat aja yang paling keras nah itu gak boleh jadi harus proporsional Bapak Ibu kita ini memang berbeda sama dokter kalau dokter yang dihadapi itu adalah nyawa kalau kita sebenarnya yang kita hadapi itu adalah bukan nyawa individu-individu tapi adalah komunitas masyarakat kalau kebijakannya yang kita sedang perbaiki jadi semakin tajam kita memperbaikinya maka semakin tajam juga maka semakin bagus juga efek yang akan kita timbulkan silahkan Bu Yayak baik Pak terima kasih jadi terkait dengan ke depan tadi penyusunan PKP KKP sampai ke rekomendasi Pak ini di kami contohnya kalau misalkan kemarin kami melakukan monitoring dan evaluasi dana BOS gitu ya Pak jadi di PKP itu kami menyusun salah satu langkah kerjanya adalah untuk mengetahui realisasi RKAS dengan Juknis juga untuk mengetahui proses pengadaan barang dan jasa sehingga di rekomendasi poin itu juga muncul nah hasil diskusi ini perdebatan dengan teman-teman JFA bahwa monitoring itu tidak menyentuh sampai ke situ gitu itu ranah audit jadi kami agak saya sih agak bingung sejauh mana monitoring evaluasi sejauh mana audit karena ada langkah-langkah yang menurut teman-teman itu itu ranahnya audit sehingga beberapa langkah kerja kami tidak masukkan dalam laporan hasil monitoring evaluasi begitu Pak baik nanti terkait dengan itu di norma dan kode etik akan disampaikan jadi apa perbedaan pemeriksaan apa perbedaan monitoring apa perbedaan evaluasi apa perbedaan review poinnya adalah kedalaman dan hasil yang kita berikan kalau pemeriksaan kita melakukan penjaminan terhadap kita melakukan quality assurance tapi kalau misalnya review kita melakukan penjaminan terbatas apa yang kita sedang melakukan review nah kalau misalnya monitoring itu sifatnya dia proses berjalan yang kita lihat kita tidak sampai melihat bagaimana pengujian terhadap belanjaknya kurang lebih begitu jadi monitoring itu dia melakukan capture tapi kalau misalnya pemeriksaan dia sudah melakukan pemeriksaan secara detail nanti mata dekatnya ada di normal dan poinnya Bapak Ibu pemilihan jenis pengawasan itu akan menggambarkan kedalaman pengawasan dan hasil yang akan kita berikan jangan pada saat kita melakukan monitoring yang dilihat ada atau tidaknya penyimpangan dan berapa nilainya jadi monitoring itu kita melihat terkait dengan ongoing process kalau evaluasi lebih kepada dia pause apa yang sudah terjadi kemudian kalau dia mereview ini relatif pada saat sebelum itu dilakukan direview dulu oleh kita contoh misalnya RKPD sebelum ditetapkan direview dulu oleh Afib Afib melihat bagaimana konsistensinya bagaimana muatannya misalnya review di AK di AK sebelum dicairkan harus direview dulu oleh Afib ya direview dulu bagaimana penyerapan capaian realisasinya maupun penerjanya itu yang disebutkan ini itu biaya baik Bapak Ibu sebentar sebelum nanti kita break masih ada 15 menit setelah tadi kita bicara Jakwas kita bicara PKPT kita bicara PKP kemudian kita bicara terkait dengan temuan berikut dengan buktinya maka kita bicara terkait dengan LHP nah LHP Bapak Ibu ini disclaimer-nya itu ada ini nanti oh ya nanti Bapak Ibu habis makan siang kita mendiskusikan ini Bapak Ibu silakan memilih mau kerja A atau kerja B ini bukan kelompok A kelompok B mau tugas 1 atau tugas 2 terkait dengan buat temuan jadi ada 3 tugasnya pertama membuat kertas kerja pertama membuat program kerja kedua membuat kertas kerja ketiga membuat temuan ini tidak inline tidak apa yang ada di PKP nanti dibuat KKP-nya tidak 3 soal yang berbeda nanti kita apa nah Bapak Ibu terakhir adalah terkait dengan norma pelaporan ini ada di Permenegeri 23 tahun 2007 dan Permenegeri 28 tahun 2007 di normanya ya laporan itu bisa dalam bentuk dorta dinas kalau dia bersifat singkat rahasia mendesak dan hanya strategis kemudian dalam bentuk BAP LHP-nya lengkap kemudian waktunya waktunya itu 15 hari kerja harus disampaikan kemudian isi laporannya ya kemudian ini penulisan HP paling poin adalah mampu mengikinkan manajemen kemudian memberikan peringatan bukan mencari-cari kesalahan kemudian memberikan saran dan mendukung langkah kebaikan sekali lagi bukan kita mencari-cari kesalahan ya ini isi laporannya kalau dalam bentuk BAP ya ini BAP 1 kan saya katakan BAP 1 ada simpulan jadi kalau dia positif di KKP tidak ada masalah masukkan itu di simpulan ya ini ada rekomendasi nanti di 3 ada temuan dan rekomendasi apa bedanya kalau di BAP 1 dia rekomendasi secara umum baik positif maupun negatifnya rekomendasi secara umum kalau yang di BAP 2 3 ini adalah temuan yang terlaksin tadi ya rekomendasi nah paling terakhir dari slide saya ini terkait dengan TLHP Bapak Ibu TLHP ada di PP12 dari 2017 diatur 60 hari sejak LHP diterima itu harus di finalang kemudian pemutahiran data juga satu kali dalam setahun Bapak Ibu terkait dengan TLHP ini juga harus diubah shiftingnya diubah juga mindsetnya kalau TLHP itu adalah tugasnya AP bukan tugasnya subak evaluasi Bapak Ibu yang paling tahu apa yang masalah jadi Bapak Ibu yang memonitoring rekomendasinya hari ini rekomendasi dilakukan oleh teman-teman sekretaria saya sebelum di perencanaan itu di bagian evaluasi saya hampir 10 tahun di bagian evaluasi itu pernah satu kasus itu kita selesaikan Pak padahal rekomendasinya itu untuk mengubah kebijakan peraturan wali kotanya diminta untuk diubah kita lihat sudah berubah peraturan wali kotanya dari nomor 1 jadi nomor 3 halnya juga berubah tapi substansinya ternyata sama sekali tidak berubah terkait dengan kewajiban daerah untuk memberikan insentif dan sebagainya kita anggap ini sudah selesai karena sudah diubah kita direview oleh APIPnya ini kenapa bisa selesai kan belum berubah peraturan daerahnya sudah berubah Pak dari nomor 1 jadi nomor 3 bukan itu yang kita minta rekomendasinya ADCD setelah Bapak Ibu pentingnya APIP untuk memantau tindak lanjut jangan serahkan ke sekretariat karena sekretariat tidak mengerti sejarah pengawasannya jadi Bapak Ibu APIP harus juga melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan ini ada siapa yang harus melakukan kepala daerah yang disebut harus menelanjuti hasil pengawasan inilah Bapak Ibu terkait dengan oke ada lagi Bapak Ibu dari materi sudah selesai jadi kita sudah bicara terkait dengan PKP KKP dan selesai nanti Bapak Ibu setelah makan siang ya Bu Emi Pak Roh siap ini mohon nanti di break out menjadi 4 kelompok Pak karena kita 40 orang Pak Roh Adi tugas pertama Bapak Ibu adalah menyusun PKP ini latihan soal menyusun PKP terkait dengan urusan pariwisata dikarang saja tunjukannya sasarannya indikatornya langkah kerjanya kita hanya ingin mengetahui bagaimana Bapak Ibu untuk 10 hari dengan 4 orang ya formatnya seperti apa langsung aja ke format ini ya sasaran fokus indikator langkah kerja nomor langkah kerjanya kosongkan yang wajib diisi adalah sasaran langkah kerja lama hari pelaksana dan objek pengawasan yang lainnya boleh nanti di skip aja nomor langkah kerjanya di skip fokusnya di skip dedikatornya di skip jadi sasarannya apa langkah kerjanya seperti apa pelaksananya seperti apa lamanya hari pengawasan seperti apa kemudian yang kedua Bapak Ibu setelah PKP ya ini PKP soal pertama soal yang kedua menyusun kertas kerja kertas kerja terkait dengan program pergab cek regulasi yang mengatur pro-pemperga ya kemudian tuangkanlah ini ke dalam kertas kerja ini ya ini format kertas kerja nanti urayannya Bapak Ibu masukkan ke sini semua jadi soal ini silahkan untuk tadi prinsip PKP sorry prinsip KKP harus rapi dan mudah dipahami informasi dia ya informatif dan mudah dipahami kalau orang baca PKP baca KKP nya oh iya ternyata simpulannya seperti ini urayannya kemudian tugas ketiga ini membuat temuan ini silahkan dipilih satu mau tugas A atau tugas B itu Bapak Ibu ya jangan khawatir nanti jam 1 kita saya buka dulu Pak Rohandi nanti jam 1 langsung di breakout room nya saja kemudian nanti saya akan masuk ke breakout zone masing-masing untuk melihat progres ya Pak jadi kelompoknya ini sudah saya susun jadi nanti saya kirim ke WA Bapak 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 setuju dengan kelompok yang saya susun tadi kan kita mau bagi 4 kelompok kan Pak ya jadi Pak Rohandi izin kalau bisa Pak Rohandi langsung breakout room saja Pak jadi kan ada 40 orang ya Pak ya iya Pak 40 orang maka dibagi menjadi 4 kelompok 1 kelompok 10 orang kemudian masing-masing nanti menyusun PKP kemudian menyusun AKP dan yang ketiga adalah menyusun kertas kerja ya Bapak Ibu ya ini mau daftar kelompoknya ini acak atau bagaimana Pak karena saya serah Pak Rohandi terserah Pak karena tadi sudah saya susun jadi saya sesuaikan biar berimbang juga golongan pangkatnya jadi sebentar sama Bapak oke berikutnya saya serahkan ke Pak Rohandi untuk membantu saya nanti memberi breakout room jadi Bapak Ibu nanti setelah kita beriksian langsung di-breakout oleh Pak Rohandi kemudian kita akan membuat 3 soal ya 3 jawaban pertama sekali lagi saya ulang membuat PKP ini soalnya dengan ini formatnya formatnya aja langsung dengan PKPnya kemudian yang kedua menyusun kertas kerja ini kertas kerjanya kemudian yang ketiga adalah membuat temuan kondisi kriteria sebab-sebab dan rekomendasi oke saya pikir ada format Word atau Excel Pak boleh Pak mau Excel mau Word sama aja Pak nggak maksudnya ada yang bisa di-sharing Pak banyak sebenarnya Pak tapi selesai dibuat saja Pak dibuat dulu aja jadi kami buat manual Pak ya ya buat manual Pak buat manual mau di Word mau di PowerPoint atau di Excel lebih enak memangnya di Excel oke Pak Asmi ya ya siap Pak oke Pak Rwandi saya pikir itu Bapak Ibu sekarang kita beri dulu oke makasih Pak Rwandi risiknya untuk pembagian kelompok saya serahkan ke Pak Rwandi nanti kita ketemu jam 1 mungkin sebelum jam 1 Pak Rwandi bisa memberikan pembagian kelompoknya seperti apa sehingga nanti jam 1 bisa langsung kita breakout ya jadi poinnya Bapak Ibu secara materi sudah nanti Bapak Ibu bekerja sampai jam 4 sore jadi jam 1 jam 2 jam 3 jadi breakoutnya kalau bisa 3 jam Rwandi kemudian nanti kita expose jam 4 sampai jam 5 siap oke Pak ya 2 jam berarti Pak jam 1 sampai jam 3 Pak oh iya 2 jam ya 2 jam Pak ini nanti kelompok diskusi ini juga akan saya bagikan ke peserta biar mereka tidak bingung dengan siapa saja teman-teman kelompoknya oke baik Pak siap makasih Pak Rwandi ya siap Pak Bapak Ibu kita istirahat dulu kita nanti ketemu jam 1 langsung breakout room langsung ke tiap kelompok oke ya Bapak Ibu silahkan pagi Pak jadi ini Pak tugasnya kita bikin PKP Pak langsung aja Bu tampilin matriksnya Bu itu yang diisi iya iya Bunda sama nanti kita kerjanya nanti kita solok aja nanti iya oke Pak ini gini Pak kemarin saya sudah dapat tugas dari teman ini Pak ini saya sudah ambil tugas kemarin dari teman jadi ini PKP-nya sudah diterjakan Pak ini soalnya berapa tau ini tiga ya Pak dalam soalnya tiga ya ini ya ya menyusun PKP KKP dan satunya apa tadi temuan temuan apa di bagian ini kan ada sepuluh nomor satu sampai tiga atau empat bikin PKP nomor lima sampai nomor tujuh bikin kertas kerja ya terus nomor lapan sepuluh urut absennya ini aja Pak gimana itu aja kita setuju enggak jadi yang PKP nomor satu sampai nomor tiga atau nomor empat sampai dengan nomor empat mungkin PKP agak banyak kelihatannya untuk PKP terus kemudian yang AKP 567 temuannya 8910 gitu aja gimana kira-kira Bapak Ibu setuju enggak mempermudah biar cepat setuju mbak tapi disebutkan nama boleh nanti nyambung enggak bagiannya aduh tadi namanya diman nama tadi ada di share Pak Rohan nanti di ini sesuai nomor gitu itu nomor coba ya nomor satu Pak coba ini nomor satu Pak Abdul Hadi itu KKP dengan Bu Dia Mas Riki dan saya satu dua tiga empat kemudian yang menyusun KKP nomor lima Bu Yaya Pak Ego Pak Aco kemudian apa ini Jusria itu laki-laki apa belum ibu Pak oh ibu ya itu Bu Jusria kemudian yang temuan itu Pak Rafik susun ya Pak susun apa Pak gimana Bu Pak saya kurang dengar saya apa Pak susun PKP oke Pak jadi format lampiran program kerja pengawasan adalah sebagai berikut Mbak Chelsea sudah jadi Mbak formatnya sebentar ya Bu Melisa siap siap oke siap Mbak Chelsea sudah ya sudah siap Mbak oke yuk mari Bapak Ibu kita diskusikan berarti sasaran pengawasan adalah diisi sasaran pengawasan sesuai dengan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan berarti perusahaan pariwisata ya ya dinas dinas pariwisata ya dinas pariwisata kota kota itu di OPD ya dinas pariwisata di OPD-nya berarti ya ya di OPD-nya siantar kemana ini jadi Pak Asmi itu subketua kemudian ada Pak Jafar ada Ibu Renti jadi maaf Pak saya kena baru gabung berarti kita bagi kelompok lagi gitu ya supaya kita cepat kerjanya begitu tapi kalau kita kerja sama-sama di PKP semua nanti waduh kita hanya satu jam dua jam jadi gimana setelah selesai semua baru kita tayangkan masing-masing kelompok untuk mungkin ada masukan dari teman-teman lain ya ada gimana Bu jadi saya sama Pak Asmi sama Pak Jafar iya maaf Pak tadi lampu di rumah saya mati jadi harus ke gak apa-apa Bu saya juga kemarin juga sama gitu iya ngomstik ke kantor lagi iya makasih kelompok dua gimana iya Pak iya Pak sudah di ini sementara saya copy Pak kolomnya oh iya nanti bisa dikirim ya kalau kelompok dua menurut saya ini hanya sampai ke kertas kerja anggota tim karena disini hanya nampilkan catatan apa kemudian ada urayan seperti contohnya ada ya Pak iya contohnya yang sudah aneh ya sudah yang ditayangkan oleh Pak Hushin cuman disesuaikan dengan soalnya ini soalnya Pak iya berarti Bu harap-harap kita tinggal memindah aja nih soalnya nih karena kerjanya kan sudah ada nih tidak Pak kita harus membahas lagi kita mau isikan dicatatan dengan diurayan sesuai dengan soal yang diberikan Pak dikasih Pak Hushin ya tapi ini misalnya betul tadi Pak Pak Amir jadi nanti dicatatan di KKP disitu kan bisa kita masukkan terdapat lima target yaitu perda penanaman modal kepada BUMN siantar maju hak-hak stabilitas itu masuk sampai yang terakhir ini perda yang telah selesai hanya satu nah nanti catatan kita munculkan bahwa misalnya sebutkan lima daftar lima perdanya mana yang sudah selesai mana yang belum selesai itu koreksi dari ketua tim sebenarnya itu review-nya jadi di UN ini Pak saya saling kembali di yang dilatihan ini yang terdapat lima target itu oke tinggal yang di izinan saya saya sih seperti itu baik baik tergantung Pak Amir Pak Amir koordinator dikantung tapi lanjut dia punya kolom kolom terakhir ya biar terakhir kalau ada terakhir ya terus dikantung dikantung terakhir dari kolom ku Yang anggaran tadi ditambah Untuk sarana dan Yang tadi yang atas Yang mana Pak Ini kan baru kita kejalanan Ini satu, dua, tiga Sekarang yang keempat Pak Yang ketiga itu sebentar Alokasi anggaran untuk sarana Dan prasarana pariwisata Alokasi anggaran Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Peningkatan sarana Dan prasarana Yang pariwisata Yang pariwisata ya Terus yang berikutnya Yang keempat Pak Yang ketiga Kemudahan itu Kemudahan transportasi ke destinasi wisata Kemudahan Jadi apa bahasa depannya Pak Transportasi Tidak sama dengan sarana-prasarana Pak Lain Kalau transportasi itu kan Dinas perhubungan Kaitannya nanti Tapi kalau kita fokus ke pariwisatanya aja Jangan pakai itu Kita kan ini kinerja Kinerja dinas pariwisata kan Pak Kalau kinerja kinerja Yang anggaran itu Apakah berdampak positif atau enggak Itu gimana Yang poin nomor tiga tadi Berarti kita identifikasi Apakah berdampak positif Ada dampaknya apa enggak Itu bisa enggak itu masuk ke sana Di sini Pak Di nomor tiga Di nomor empat berarti kan Nomor empat Anggaran Artinya gini Anggaran itu sudah berdampak positif Atau belum Impactnya ada enggak Jadi identifikasi Apakah anggaran Enggak Kira-kira Kira-kira itu masuk enggak dulu Sebelum kita membuat Kata-katanya yang enak gitu loh Gimana teman-teman Apa Perlu dimasukkan enggak Itu kan sudah diagarkan Tapi berefek positif Enggak Perlu dimasukkan enggak Bisa-bisa dimasukkan Bisa benar Cuma saya masih bingung Kita kan Apa Kaitannya dengan jumlah Risatawan dalam Dalam luar dan klinik Langkah kerja kita Dengan Ini Ya maksudnya Sesuaikan sebetulnya Indikatornya Makanya bisa diganti Disesuaikan dengan Langkah kerja yang ada Sebetulnya indikator dulu Baru langkah kerja Ya Nanti nyambungnya Gimana Indikator gitu Indikator kan Yang bisa terukur Sebetulnya Karena dia Bicara indikator Ini sudah terukur Berarti disesuaikan Maka kerjanya Bapak Ibu Untuk Cara membacanya Kan di soal itu Kita menyebut Harinya 10 hari Tinggal ini Bukan berarti Ke bawah Digimbulkan 10 hari Tapi setiap orang Setiap orang Dia harus Memaksanakan 10 hari Pengawasannya 10 nih Oke Selanjutnya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Nanti caranya Untuk Hari Ini Hari ini Asli Harus 10 hari Aulia 10 hari Sehingga Tadi Harus Diperhatikan Rasionalitas Dan Kejuan kerjanya Jadi Maka kerjanya Harus Diperbanyak Sehingga Semua orang Bisa Benar Untuk Memangkan Pekerjaan 10 hari Begitu ya Bapak Ibu Oke Oke Terima kasih Jadi Ini Tadi Masing-masing Orang Tugasnya 10 hari Berarti Kurang Banyak Kurang Kurang Banyak Hari Kalau Untuk Kurusan Kurusan Apa ini Pariwisata Mungkin Kita Bisa Tambahkan Indikator Tentang Apa yang Pajak Bapak Pajak Dan Restribusi Daerah Sesuai Dengan Kebijakan Daerah Tadi Tadi Terima Tadi 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 Terima kasih. 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 kerjas surgery. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Twitter. Terima kasih. ada. Langkah kerja selanjutnya yaitu mendapatkan dokumen perencanaan tentang bidang pariwisata. Ini juga langkah kerja untuk mudang. Kemudian analisis alokasi anggaran, apakah sudah sesuai berdampak terhadap bidang pariwisataannya. Jadi anggaran tadi, jadi anggaran ini kita analisis apakah sudah berdampak positif terhadap bidang pariwisataan. Ini tugas dari Yeni atau mudang. Kemudian membuat simpulan dan rekomendasi terkait dengan anggaran. Ini tugas dari Madya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis anggaran belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan destinasi wisata ataupun tidak. Ini tugas dari muda pertama. Kemudian membuat analisis anggaran belanja yang berdampak langsung pada peningkatnya destinasi wisata tersebut. Ini tugas dari muda. Kemudian membuat simpulan mengenai hambatan dan saran. Ini tugas muda. Kemudian review kertas kerja. Ini tugas dari Madya. Ini kaitannya dengan program kerja yang kami buat sementara tadi, Pak. Kemudian apakah dilanjut dengan tugas yang kedua, Pak? Pak Separt, ini dulu. Nanti biar kelompok berikutnya. Baik. Cukup Pak Separt, Jeno? Baik, Bapak Ibu. Luar biasa nih ya. Kelompok 1 sudah mendesain dan menyusun PKP terkait dengan urusan bidang pariwisata. Nah, sebelum nanti kita review, kami persilahkan kelompok 2, 3, 4. Anda ingin memberikan masukan? Silahkan, kelompok 2, 3, 4. Silahkan, kelompok 2, Pak. Silahkan, Pak Sianto. Apa ini kira-kira yang harus dikuatkan? Saya mencermati untuk lamanya pengawasan ini melebih dari ketentuan. Oke, lamanya ya, Pak. Ada lagi? Cukup, bentar aja, Pak. Terima kasih, Pak Sianto. Ada lagi, Pak? Bapak Ibu ada lagi? Ada, Pak. Agar, Pak Is. Baik. Mungkin dari segi format dulu, Pak. Format tentunya nanti ada nomor PKP-nya. Kemudian nomor langkah kerja ini juga harus diisi nanti. Kemudian kalau terkait urusan, bidang pariwisataan bisa juga masuk di... Karena pintu masuk di soal itu nyebutkan menggunakan sebagai dasar Permen Dagri 23 tahun 2020. Nah, di situ ada langkah-langkah kerja. Sebenarnya fokus sasaran sudah ditentukan sesuai dengan kewenangan untuk kabupaten, provinsi di situ sudah ada. Saya terserang kompo-empat mengambil di langkah yang sudah ada di dalam Permen 23-2020. Nah, ini mungkin lebih tepat arahnya ke sana untuk pemisahan kinerjanya. Terima kasih, Pak Is. Ada lagi, Bapak-Ibu? Baik. Jadi, Bapak-Ibu yang pertama terkait dengan format, nanti ditentu nanti pasti kita sesuaikan ya dengan Permen Dagri 54. Ada tujuan, sasaran, dasar hukum, dan sebagainya. Kemudian nomor langkah kerja nanti diisi, intinya adalah bisa untuk melakukan stress back terkait dengan langkah kerja yang dilakukan oleh siapa. Nah, di samping itu, Bapak-Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Is, kalau untuk yang urusan, memang ada sasaran fokus indikator di 2-3, dan untuk kalau pun ingin dimodifikasi, poinnya dipersilakan. Nah, kita hari ini coba untuk merapikan atau mempertajam terkait dengan teknik menyusun PKP-nya. Yang pertama, Bapak-Ibu, tadi ada 4 langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu, dia harus dimulai dengan teknik pengawasan. Teknik pengawasan untuk mendapatkan 4 bukti. Ada bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, bukti keterangan. Kenapa penting untuk menggambarkan teknik? Karena langkah kerja inilah yang harus Bapak-Ibu jawab ke dalam kertas kerja pengawasan. Ini misalnya dapatkan dan pelajari peraturan perunang undangan. Dan hanya dilakukan oleh hasil. Nah, idealnya Bapak-Ibu, untuk mendapatkan dan mempelajari perundang-undangan, itu bukan langkah kerja pada saat kita ada di lapangan. Itu adanya sebelum Bapak-Ibu melakukan pengawasan. Jadi, untuk mengetahui mana ruang lingkupnya, di persiapan pelaksanaan pengawasan, itu sudah tergambarkan regulasi-regulasi mana saja. Kemudian yang kedua, terkait dengan kata dapatkan, diupayakan untuk dihindari. Karena kalau kita hanya untuk mendapatkan, ya dapatkan. Tidak ada simpulannya. Sehingga lebih baik kata dapatkan dan pelajari, ini bisa digabung dengan yang nomor langkah kerja kedua, pelajari dan cermati. Jadi, bisa kita katakan cek regulasi yang mengatur terkait urusan pariwisata. Cek apakah terdapat mandatori kepada daerah untuk mengindah lanjuti. Jadi, hasil pengecekan. Jadi, ada. Kalau dapatkan, ini berarti hasil mendapatkan. Ini tidak ada simpulannya. Bukti dokumen, ini kan dokumen-dokumen. Nah, bukti dokumennya nanti dicek dari yang teknik itu apa saja yang mau dilihat. Itu catatan saya yang pertama, Bapak-Ibu. Di langkah kerja, harus menggambarkan teknik pengawasan apa yang akan dilakukan. Jadi, hindari kata dapatkan, hindari kata misalnya pelajari. Jadi, hasil mempelajari. Nah, itu tidak mencerminkan hasil pekerjaan pengawasan. Jadi, harus menggambarkan, oh ini pasti dapatnya dari bukti fisik. Ini dapatnya bukti dokumen. Nah, kalau bukti dokumen, teknik yang dilakukan apa? Kalau saya sering memberikan, kalau untuk mendapatkan informasi awal terkait dengan regulasi, pakai kata cek. Cek atau teliti. Jadi, hasil penelitian dan sebagainya. Ya, ini kata-kata dapatkan dan sebagainya. Itu poin saya yang pertama, Bapak-Ibu. Terkait dengan langkah kerja. Jadi, harus menggambarkan teknik pengawasannya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah program kerja ini kan kita harus membagi habis. Siapa mengerjakan apa harus terbagi habis di dalam program kerja. Tadi kata Pak Suparjono, ini harus 10 hari. Ya, saya yakin Bapak-Ibu, kelompok satu sudah memahaminya. Nah, sekarang kita coba ukur. Ini misalnya Asih. Asih ini berapa hari dia melakukan pengawasan? Satu, dua, empat. Dia hanya empat hari melakukan pengawasan. Atas enam hari berikutnya dia ngapain nih? Ya, si Asih kan satu, dua, empat hari dia melakukan pengawasan. Atas ada empat hari, sering. Ya, Asih empat hari. Kemudian kita lihat si Yeni. Ini berapa hari nih, Yeni. Yeni ada dua, terus kebawah lagi. Yeni ada dua, terus ada lagi kebawah, Bu. Nah, Yeni hanya melakukan empat hari pengawasan. Enam harinya dia ngapain? Ngapain? Hal yang sama, Surahmat dan Aulia. Ya, ini dia harus sepuluh hari. Kan pengawasannya sepuluh. Maka setiap orang itu harus ada langkah kerjanya sepuluh hari. Jadi salah satu tujuan kita menyusun PKP supaya tahu beban kerjanya. Bukan berarti lamanya hari pengawasan kalau kita dibelahkan ke bawah sepuluh, bukan. Per orang itu melakukan pengawasan sesuai dengan lamanya hari pengawasan. Kalau di Surah Tugas sepuluh, maka Asih harus sepuluh, Yeni harus sepuluh, Surahmat harus sepuluh, Aulia harus sepuluh. Itu untuk yang kedua. Jadi pembagian orangnya harus dibagi habis. Ini sudah betul, sudah sesuai, sudah bagus. Semua langkah kerja ini sudah dilakukan oleh personilnya. Hanya saja pada saat kita hitung beban personil, ini belum sepuluh hari. Sehingga konsekuensinya, langkah kerjanya bisa diperbanyak, per lingkupnya, kemudian atau lamanya hari diperbanyak, atau jumlah harinya yang dipersingkat. Awalnya sepuluh hari, ternyata kalau kita hitung itu, ini hanya enam hari. Kita usulkan, Pak Irban, meskipun di dalam DPA kita itu sepuluh hari, tapi kami sudah susun di langkah kerja. Langkah kerjanya hanya butuh enam hari, Pak. Jadi kami usulkan hanya enam hari. Itulah gunanya kita menyusun PKP. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang agak penting adalah, tadi siapa mengerjakan apa, harus rasional langkah kerjanya. Misalnya untuk mendapatkan dan mempelajari, ini satu hari. Untuk mempelajari juga dibutuhkan waktu satu hari. Mendapatkan dokumen perencanaan, dia butuh dua hari. Sama-sama outputnya adalah mengecek ada atau tidak dokumen, tapi dibutuhkan hari yang berbeda. Ini juga harus distandarkan. Apa iya untuk mendapatkan dokumen perencanaan dibutuhkan dua hari? Apa iya untuk mendapatkannya dua hari? Kemudian menganalisisnya juga dua hari. Nah, tentu ini berbeda. Waktunya harus rasional dan harus realistis. Kalau mendapatkan dokumen itu, atau mengecek tersedianya dokumen perencanaan itu satu hari, analisisnya mungkin bisa tiga hari, dan sebagainya. Itulah gunanya kita menyusun PKP. Sehingga kalau misalnya sudah hari ketiga, ketua timnya nanya nih, mana PKP-mu? Sudah hari ketiga nih. Ini kan seharusnya dibuat di hari ketiga. Ya Pak, belum selesai. Kenapa belum selesai? Itulah gunanya kita, pengendalian mutu. Gunanya PKP, salah satunya adalah pengendalian mutu, pengendalian kualitas. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti, dalam menyusun PKP, ini juga dirasionalkan. Untuk mengecek ada tidaknya perundang-undangan, regulasi berapa hari, kemudian menganalisis berapa hari. Tentu berbedalah mutu hari pada saat mengecek ada atau tidak, sebatas melihat ada atau tidak, dengan menganalisis bagaimana kesesuaian dokumen perencanaan. Apalagi kita mengidentifikasi ada atau tidaknya. Tadi ada yang saya lihat yang sudah masuk pada dampak. Apakah anggaran ini memiliki dampak atau tidak. itu butuh waktu yang panjang. Yang lebih lama, daripada kita meminta atau hanya sekedar mengecek ada atau tidaknya regulasi. Yang terakhir catatan saya, Bapak Ibu, kalau nanti dalam menyusun PKP, sekali lagi harus didiskusikan. Seperti tadilah, rata-rata semua kelompok, 1, 2, 3, 4, mendiskusikan langkah kerja. Bahkan kata-katanya itu dipilih. Ini yang paling ideal, nanti pada saat Bapak Ibu ada di lapangan. PKP jangan di copy paste. Bahkan nggak ada rapat persiapannya, tiba-tiba ada surat tugas. Atau malah kita sering saya dapatkan itu, Pak, kalau surat tugas, kalau mau gindas itu yang penting surat tugasnya, Pak, PKP nggak penting. Itu harus kita ubah. Nah, yang terakhir yang nggak kalah penting, saya sampaikan, Bapak Ibu, dalam memilih pelaksanaan. Ini tim dalam merumuskan tidak punya strategi. Jangan yang berat-berat dikasih satu orang, yang lainnya dia ringan-ringan. Atau kebalikannya, memberikan penugasan kepada personil, kita pasti tahulah kualitas. Meskipun sama-sama sama dia, sama-sama muda, sama-sama pertama, pasti kedalamannya, kemampuannya berbeda-beda. Itulah kita harus menyadari, Pak, saya nggak bisa untuk mendapatkan langkah kerja ini. Kalau boleh, saya dapat langkah kerja yang ini, Pak. Kalau boleh, saya dapat langkah kerja yang ini. Itulah gunanya kita menyusun PKP. Sehingga antara pelaksanaan dengan langkah kerja, ini sudah memang disepakati. Sehingga nggak ada lagi istilahnya itu menggendong. Nggak ada lagi istilahnya ada personil yang ada di surat tugas, tapi dia nggak bisa kerja. Sehingga kerjanya diambil oleh pekerjaan temannya. Atau diambil bahkan oleh ketua timnya. Kenapa? Karena di dalam memilih langkah kerja, diberikan pekerjaan yang dia tidak menguasai. Itu Bapak-Ibu ya, Pak Spardiono, poinnya terima kasih. Ini kelompok satu, tadi saya juga ikut kelompok satu, ini diskusinya bagus. Bahkan kata-kata per langkah kerja didiskusikan, indikatornya juga tadi saya lihat beberapa kali ganti. gitu ya. Nah ini saya pikir seperti itulah. Nanti pada saat di pelaksanaan seperti roleplay inilah kita menyusun PKP. Sehingga kalau Bapak-Ibu nanti setelah di lapangan tolong sampaikan ke Irban ya, Pak. PKP-nya dibahas, Pak. Jangan hanya di-copy-paste. Karena kami juga harus tahu nih mempersiapkan apa yang harus dilakukan. berapa lama hari. Sehingga Bapak-Ibu kalau sudah tahu PKP-nya sudah bisa meramalkan. Salah satu fungsi PKP itu adalah meramalkan alternatif terbaik. Oh iya, saya harus mewawancarai A, saya harus dapatkan B, saya harus dapatkan C. Inilah Bapak-Ibu tugas PPUB. Jadi Bapak-Ibu saya overview kembali. Pertama, di langkah kerja upayakan kata kerja yang ada di langkah kerja itu menggambarkan teknik pengawasan. Teknik pengawasan erat kaitannya dengan bukti pengawasan. Bukti pengawasan ada empat. Bukti fisik, dokumen keterangan dan analisis. Bukti fisik, metodologinya bisa tiga. Langkah kerjanya bisa observasi, bisa interaksi atau bisa melakukan inventarisasi. Bukti dokumen ada banyak. Bisa footing, cross-footing, check, keting, terhasil, booking, dan sebagainya. Bukti analisis, bisa analisis, investigasi atau pemandingan. Bukti keterangan bisa minta melakukan keterangan. Itu di langkah kerja. Kemudian, di objek pengawasan, prinsipnya, seperti yang sampaikan oleh Pak Spadiono tadi, intinya bahwa urusan pariwisata tidak hanya di pariwisata. Boleh nggak lintas? Boleh. Ini sementara teman-teman memilihnya di binas pariwisata. Kemudian, yang kedua, Bapak-Ibu, lamanya hari pengawasan harus menggambarkan kalau 10 hari, maka setiap orang yang ada di dalam surat tugas, yang ada di dalam PKP, itu sesuai dengan lamanya surat tugas. Bolehlah dipotong sedikit entry, exit, satu hari, satu hari. Jadi, kalau 10 hari, 8 hari efektif melakukan pengawasan, 2 hari entry ataupun exit. Kemudian, yang ketiga, pemilihan pelaksana, ini juga harus sesuaikan dengan langkah kerjanya. Dan yang terakhir, pemilihan lamanya hari itu harus inline dengan langkah kerja dan harus menggambarkan beban kerjanya. Tentu, sekedar mendapatkan, sekedar mengecek ada atau tidaknya bukti atau regulasi, itu berbeda jauh beban yang dibutuhkan misalnya untuk menganalisis perpunyai. Terima kasih. Kelompok 1, atas masukannya, silakan Bapak-Ibu di PKP ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke kelompok 2 terkait dengan kelas kerja. Silakan, ada? Cukup ya. Poinnya terima kasih, Pak Sopadino. Terima kasih, Pak Usain. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerja terkait dengan KKP. Silakan Bapak-Ibu, kelompok 2. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yang terdiri dari Pak Hadi, Pak Abdul Hadi, dari Pak Riki, Sulawesi Tengah, Budiah, Pak Riki, saya sendiri, Pak Yanto, Duyaya, Pak Eko, Dujus Ria, Pak Kelapik, dan Duok Riana, dan Pak Su Padri. Jadi ada 10 orang. Kami akan menyampaikan terkait dengan penyusunan KKP, terkait dengan pengujian kesesuaian program penyusunan peraturan di kota Batang Siantar, yang ada 5 perda yang sudah dibuat untuk membagi waktu Monggo, Bu Yaya, untuk bisa disampaikan. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh iya. Silahkan, Budiah. Kan satu-satu, Pak. Ini kan tadi yang kelompok dua, itu yang KKP, Pak. Kelompok dua yang KKP, yang KKP, berarti Biaya. Saya kira sama dengan kelompok satu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Semoga, Bu Yaya. Baik, Pak. Kami sampaikan hasil diskusi kelompok dua terkait KKP. Kami sebelumnya mohon maaf, beberapa peserta kami ada yang lost jaringan, sehingga mungkin belum bisa optimal. Ini kami masih ngikut template yang Bapak berikan sampai di urean kegiatan identifikasi kesesuaian pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dengan peraturan yang berlaku. Kami diskusi fokus di urean dan kesimpulan ya, Pak. Dari urean program penyusunan peraturan perundang-undangan Kota Pematang Siantar telah menyusun rancangan lima perda sebagai berikut. Perda penanaman modal kepada PUMD Siantar Maju, perda hak-hak disabilitas, perda kawasan hutan kota, perda penataan PKL, dan perda ketertiban umum. sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan peraturan wali kota Pematang Siantar nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah Pematang Siantar diperoleh kondisi sebagai berikut. Terdapat tiga rancangan peraturan daerah yang belum didukung dengan naska akademik yaitu perda hak disabilitas, perda kawasan hutan kota, dan perda penataan PKL. Progres tahapan penyusunan perda sesuai pasal sekian tentang tahapan penyusunan perda pada Pematang Siantar adalah sebagai berikut. Perda penanaman modal kepada BUMD Siantar Maju telah selesai pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan nomor 9 tahun 2020 dan telah diundangkan pada lembaran daerah Pematang Siantar tahun 2020 nomor 7 tanggal 9 Oktober 2020. Perda ketertiban umum sedang dalam proses pembahasan yang ketiga dengan DPRD Pematang Siantar. Perda hak-hak disabilitas perda kawasan hutan kota dan perda penataan PKL sedang dalam proses harmonisasi dengan bagian hukum. Simpulan perda penanaman modal kepada BUMD Siantar Maju dan perda ketertiban umum telah sesuai ketentuan. Yang kedua penyusunan perda hak-hak disabilitas perda kawasan hutan kota dan perda penataan PKL belum sesuai dengan ketentuan pasal sekian peraturan wali kota Pematang Siantar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di Pematang Siantar. Itu Pak hasil diskusi kami dari kelompok dua. Selanjutnya mohon masukkan. Oke. Luar biasa. Bu Yaya, kelompok dua dan teman-teman ini yang disampaikan oleh kelompok dua sudah mendekati sempurna. Jadi Bapak Ibu inilah kertas kerja. Kertas kerja itu berbeda dengan temuan. Jadi semua informasi boleh kita dari atas biaya dan semua informasi yang kita eksplor dari menyusun KKP sesuai dengan langkah kerja kita uraikan disini. Tinggal nanti ini regulasi regulasinya undang-undang sebenarnya ada yang lebih rendah misalnya Permendagri 120 2018 bagi pengganti Permendagri 80 tahun 2015 itu hal-hal seperti ini. Catatan saya satu. Ini kan tadi salah satu KKP sebelum ke saya silahkan kelompok satu kelompok tiga kelompok empat Anda ingin diberikan penguatan? Silahkan kelompok satu kelompok tiga atau kelompok empat ada? Saya lanjut jadi Bapak Ibu tadi salah satu kriteria syarat Kepas Kerja dia harus informatif dan harus lengkap. Ini misalnya kita sudah pakai undang-undang 12 bagaimana sih sebenarnya penyusunan produk hukum daerah di undang-undang 12 ini ada tiga ada perda HH di asibilitas perda kawasan kota mungkin pertama sekali yang harus kita sampaikan adalah kelima perda ini inisiatif siapa? Apakah ini semua inisiatif dari pemerintah daerah atau ini ada inisiatif dari DPRD? Nanti berarti ini bisa dibuat tabel kemudian dibuat ini inisiatif inisiatif siapa? PEMDA Contreng HH Disabilitas PEMDA Kawasan Utang Kota DPRD di TIGMAP ini informasi yang pertama kemudian bagaimana sih sebenarnya tahapan penyusunan itu mulai dari perumusan pembentukan tim pembahasan di DPRD nah terhadap yang tiga belum ini ini sudah dimana? nah terhadap yang belum ditetapkan ini kan satu sudah ditetapkan terhadap yang belum ditetapkan ini posisinya dimana? tadi sudah ada disimpulkan oke poinnya itu Bapak Ibu ya progres tahapan ini sudah ditetapkan perda ketetipan umum proses pembahasan yang ketiga kemudian perda disabilitas dalam proses harmonisasi terus simpulannya ini kan Bapak Ibu kita sudah dapat nih perdanya sudah oke tapi ada yang belum sesuai karena belum ada naskah akademis belum ada belum sesuai dengan pembahasannya maka di dalam urayan kita kita harus mengeksplor penyebabnya ini kenapa ada tiga naskah yang tidak ada naskah akademisnya atau misalnya kenapa perdanya masih proses pembahasan jadi di urayan nanti kita dalam realitanya harus ungkapkan kalau ada gap maka kita harus ungkapkan permasalahan ini mengapa terdapat tiga perdak yang tidak memiliki naskah akademis berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian hukum diketahui sebagai berikut 1, 2, 3 ya kemudian wawancara bagian hukum tanggal berapa lokasinya dimana kalau ada berita acara ditandatangan dua belah pihak kemudian dilampirkan menjadi lampiran AKP nah hal yang sama mengapa misalnya proses yang lain ini masih di dalam proses pembahasan tanya di set 1 kepala bagian kesidangannya tanya di bagian hukum ini kenapa belum sesuai apakah karena belum diagendakan apakah karena masih reses atau sebagainya inilah Bapak Ibu nanti semua urayan itu masuk di dalam urayan hasil pengawasan jadi sini sudah ada simpulannya sudah sangat bagus tinggal di eksplor kita disimpulan mengatakan belum sesuai dengan ketentuan sehingga kita harus mengejar belum sesuainya itu disebabkan oleh apa itulah kita ungkapkan di dalam paskerja sehingga inilah nanti kita sampaikan di dalam KKP kita ini perda yang sudah ditanak sudah ditetapkan kita copy kemudian peraturan wali kota terkait dengan problem perdanya kita fotocopy kemudian konsep atau draft terakhir yang dibahas terkait dengan semua perda kita fotocopy kalau ada hasil wawancara kita fotocopy kita jadikan lampiran di dalam kertas kerja kita bundel satu bundel itulah kertas kerja satu langkah kerja inilah langkah kerja inilah program sorry inilah kertas kerja pengawasan jadi di dalam kertas kerja ini semua di dalam batang tubuh KKP bersifat informatif kemudian lampiran lampirannya baik perda tadi ada peraturan wali kota baik yang final maupun yang masih draft ini semua kita fotocopy kalau ada wawancara dengan pihak lain ada acara wawancaranya kita jadiin lampiran kertas kerja kita bundel satu set kita simpan menjadi bagian angka kredit kita kemudian kita serahkan ke PU itulah yang disebut dengan kertas kerja jadi satu kertas kerja nanti bisa tebal bisa banyak dokumen pendukungnya terima kasih kelompok dua sudah memberikan insight yang luar biasa terkait dengan kertas kerja pengawasan terakhir kita masuk ke kelompok tiga atau kelompok empat silahkan saja ini satu satu saja untuk membuat temuan silahkan siapa yang akan mempresentasikan kelompok tiga silahkan ya baik pak silahkan silahkan ya jadi kelompok tiga itu 10 orang pak anggota saya sendiri bagus bu melisa ketiga ketiga bu andi ke empat pak musafir ke lima burna kemudian bu wahyuni kemudian pak angga dan pak supriadi dan kebetulan untuk yang soal nomor tiga ini akan dipresentasikan oleh bu melisa silahkan bu baik makasih pak bagus bu melisa silahkan mungkin yang bapak-bapak aja pak ini ada gangguan sedikit saya nih pak ininya screennya nih oke silahkan salah satu bapak-bapak sudah saya share di ini sudah saya share di grup silahkan pak bagus ditentukan untuk mengganti bu melisa yang lainnya soalnya di tempat saya pak mati lampu sekarang maka saya pakai HP juga jadi gak jelas tolong yang lainnya ada lagi kelompok tiga ready kalau kelompok tiga belum ready saya lempar ke kelompok empat silahkan untuk membuat temuan nanti kita sama-sama bahas karena waktu kita tinggal apa baik baik oke silahkan pak baik terima kasih pak musim kelompok empat nanti kami bagi habis tugasnya untuk jubir khusus untuk pertanyaan nomor tiga itu nanti yang mempresentasikan pak azmi cuman saya sebentar sedikit soal nomor tiga pak ya terkait penyusunan temuan pak azmi ya pak mungkin disampaikan dulu nama-nama susunan tim kelompok empat dan sekaligus ya susunan dari jawaban temuan kita silahkan pak baik terima kasih pak es selamat sorry pak usin bapak dan ibu sekalian kami dari kelompok empat dengan ketua tim bapak iskandar anggota tim mada bapak ari mardikantoro ibu risnawati ibu siti munawaroh ibu indriani saya sendiri kemudian kemudian bapak jafar ibu hartati ibu renti dan bapak amir mahmud kami dari kelompok tiga akan mencoba mempresentasikan soal yang ketiga kelompok empat pak iya kelompok empat terima kasih ibu ini kelompok empat yang kami pilih tadi adalah aspek kepegawaian jadi pak usin dengan kemampuan kami yang terbatas ini baru tahap pemahaman juga dengan penguasaan regulasi regulasi yang terbatas kami coba membuat atau menjawab latihan yang bapak tugaskan yang pertama itu tadi pak tentang pemutasian inspektur kota siantar kami membuat format temuannya seperti ini pak ada judul kondisi kriteria akibat sebab dan rekomendasi yang pertama itu pak tentang mekanisme pemutasian inspektur kota siantar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kondisi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses mekanisme pemutasian inspektur kota siantar tidak sesuai ketentuan hal ini dapat dilihat dari A belum mendapatkan persetujuan dari kementerian dalam negeri melalui pemerintah provinsi yang B mutasi dilaksanakan kurang dari dua tahun dari hasil asesmen kriteria kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan PP72 tahun 2019 tentang perubahan PP18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang berbunyi pengangkatan dan pemberantian inspektur daerah kota melalui mekanisme persetujuan dari kementerian dalam negeri Ceki Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akibat mekanisme proses mutasi inspektur kota siantar belum mempedomani aturan yang berlaku sebab hal ini disebabkan Badan Kepagawaian Daerah Kota Siantar belum memahami ketentuan PP72 tahun 2019 rekomendasi direkomendasikan kepada wali kota siantar untuk memerintahkan secara tertulis pada Badan Kepagawaian Daerah untuk berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait mekanisme pergantian inspektur kota siantar kemudian kasus yang kedua Pak itu tentang panitia seleksi jabatan belum melaksanakan tugas tepat waktu kondisi yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa proses pengisian jabatan yang masih dalam tahap penilaian dari tim pansel belum mengakomodir hasil dari panitia pansel dikarenakan panitia pansel masih melakukan proses sesuai jadwal yang ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2018 hal ini dapat dilihat dari jadwal yang ditetapkan adalah pada tanggal 6 Juli 2018 kriteria kondisi ini belum sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil akibat mekanisme proses pengisian jabatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu sebab hal ini disebabkan masih dalam tahap penilaian panitia seleksi rekomendasi direkomendasikan kepada wali kota siantar untuk menegur secara tertulis pada panitia seleksi yang diketuai oleh segda untuk segera memproses hasil penilaian pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap kasus ketiga terdapat pejabat struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah kota siantar diberhentikan dari jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kondisi berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdapat pejabat struktural eselon 4 di lingkungan pemerintah kota siantar diberhentikan dari jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melalui mekanisme pemeriksaan kriteria kondisi ini belum sesuai dengan peraturan kepala BKN nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi jabatan pegawai negeri sipil akibat merugikan pejabat yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas sebab hal ini disuapkan kelalaian dari tim penilai kinerja ASN rekomendasi direkomendasikan kepada wali kota siantar untuk memerintahkan inspektur kota siantar untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pemberhentian pejabat SLO 4 yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas demikian Pak kami sampaikan makasih Pak Asmi Pak Es ini luar biasa penyajiannya mengerjakan tiga mengejakan satu soal menghasilkan tiga temuan pengawasan silahkan Bapak Ibu kelompok satu dua tiga Anda mau ditambahkan kita boleh ke atas Pak Asmi ada oke jadi Bapak Ibu overall inilah temuan nanti kita akan review ya ada judul kondisi kriteria ini biasanya idealnya sebab dulu ya Pak sebab dulu baru akibat oh iya baik Pak kemudian baru rekomendasi nah Bapak Ibu beberapa catatan saya terkait dengan ini yang pertama ini semua temuan kita peroleh dari kertas kerja ya jadi ini kita tidak langsung jumping ketemuan tapi ini dapatnya dari kertas kerja jadi informasi yang lengkap informasi informatif itu ada di kertas kerja kemudian kita tuangkan menjadi temuan nanti poinnya kalau di lapangan sedetail mungkin jadi kalau orang membaca dia tahu oh ini kemasalahannya sekarang misalnya di kondisi hasil pemeriksaan terhadap proses mekanisme inspektur tidak sesuai ketentuan maka orang yang tidak tahu atau orang yang tidak melakukan pengawasan akan nanya ini inspektur mana ya kapan ya nah ini semua nanti harus terinformasikan dengan jelas di kertas kerja yang kita jadikan kondisi semua mutasi inspektur kotanya kota siantar siapa yang dimutasi dari siapa ke siapa nah nanti bisa ditambahkan mendasarkan hasil pengawasan bahwa pada tanggal sekian bulan sekian sesuai dengan SK Wali Kota namun sekian telah dilakukan mutasi inspektur kota siantar dari saudara ini menjadi saudara ini lantikan dilakukan tanggal sekian dan seterusnya dan seterusnya itulah kondisinya jadi semuanya secara lengkap ya kita informasikan ini belum mendapatkan persetujuan dari Kemendagri melalui pemerintah-pemerintah kurang dari dua tahun nah ini Bapak Ibu kalau untuk membaca kriteria harus ada pasal yang clear ini pasal berapa yang dia langgar ini kalau misalnya di PP72 konsultasi itu di pasal 99 ya nanti dicek pasalnya poinnya pasal pasal terkait dengan proses mutasi ini harus disebutkan kriteria kondisi ini belum sesuai dengan pasal berapa ini sebabnya Bapak Ibu sebabnya karena BKD-nya belum memahami nah BKD-nya siapa nih sunciknya karena ada kaitannya dengan rekomendasi kita nanti nah ini direkomendasikan kepada Wali Kota untuk pemerintahkan secara tertulis badan kepegawai BKD-nya siapa yang akan kita rekomendasikan ini Pak Wali harus memberikan pemerintahkannya kepada siapa tentu kepada kepala badannya nah kalau memang disini kita katakan penyebabnya itu kepala badan ya disini penyebabnya itu kepala badan maka sudah tepatlah nanti rekomendasinya Wali Kota pemerintahkan kepada kepala badan kalau bagaimana kalau yang permasalahannya itu di bawahnya nah maka itu harus ada subjeknya siapa yang harus melakukan fungsi ini nah kemudian Bapak Ibu ini akibatnya mekanismenya belum mempedomani ya ini kan permasalahan ini lantas kita harus bisa menganalisis akibat ciri-ciri akibat itu ada yang dirugikan ada yang dikontifikasikan dan dapat dibandingkan bagaimana kalau seandainya proses ini dilakukan tidak sesuai siapa yang dirugikan itulah akibatnya akibatnya terdapat kerugian dari inspektur kota siantar yang dimutasi ya akibatnya inspektur kota siantar yang dimutasi kehilangan korak harir yang memadai jadi kan inspektur kota siantar dia belum dua tahun udah dimutasi akibatnya apa pola mutasinya korak harirnya terganggu jadi akibat ini bapak ibu cirinya ada yang dirugikan dapat dikontifikasikan dan dapat dibandingkan jadi bagaimana ini mekanismenya memang tidak memperdomani ketentuan yang berlaku ya ini permasalahan yang kita sedang angkat adalah ada mekanisme proses mutasinya yang belum memperdomani bagaimana kalau seandainya itu gak memperdomani akibatnya apa nah akibatnya bisa inspektur kota yang dilantik kehilangan karir atau masalah legalitas inspektur kota yang dilantik ini menjadi tidak sah itulah yang kita masukkan di akibat nah itu bapak ibu harus ditutup di rekomendasi rekomendasi pertamanya sudah oke nih karena permasalahannya BKD-nya belum memahami rekomendasi kita pertama menghilangkan penyebab penyebabnya belum memahami maka rekomendasinya adalah disuruh untuk berkonsultasi nah syarat rekomendasi yang kedua adalah meminimalisir terjadinya dampak atau akibat nah disini kita belum melihat nih bagaimana terkait dengan dampaknya bagaimana nih terkait dengan mekanismenya rekomendasi kita apa apakah dibatalkan apakah ditinjau ulang atau seperti apa nih kita masih mengatakan rekomendasinya karena dia belum paham dia agar konsultasi tapi bagaimana terkait dengan mekanisme yang akibatnya terkait dengan mekanisme yang tidak sesuai sesuai dengan ketentuan yang berakibat ini misal inspektur kota siantarnya dirugikan secara karir atau inspektur kota yang dilantik secara legalitas tidak memiliki dasar hukum yang kuat inilah yang kita rekomendasikan meninjau kembali meminta wali kota untuk meninjau kembali SK-nya atau seperti apa kemudian tadi Bapak Ibu yang ketiga subjeknya harus jelas disini belum clear Pak Nasmi ya Pak Kepala BKD Kepala BKD tindakannya ini sudah oke tindakannya tidak boleh bersifat himbauan dan tindakannya harus nyata harus ada hasil konsultasinya kalau nanti ditambahkan akibatnya ini terkait dengan misal kita sepakat akibatnya ini proses pengangkatan akibatnya inspektur kota yang dilantik secara legalitas tidak memiliki atau kurang memiliki dasar hukum atau cacat prosedural inspektur kota siantar yang dilantik secara prosedural mengalami kesalahan prosedur nah inilah yang kita harus rekomendasikan ya diapakan yang salah prosedur itu ditinjau kembali atau seperti apa inilah rekomendasi kita hal yang sama Bapak Ibu tadi saya lihat di bawah polanya seperti ini sudah bagus hanya saja seluruh permasalahan yang ada Bapak Ibu rekomendasi harus menghilangkan penyebab hal ini disebabkan masih dalam tahapan penilaian kenapa masih dalam tahapan penilaian dia sudah diminta untuk segera memproses ini sudah bagus akibatnya memproses kemudian rekomendasinya sudah melihat yang akibatnya kemudian yang kebawah Pak yang terakhir ini merugikan pejabat yang diberhentikan seperti ini sudah bagus kemudian hal ini disebabkan kelalaian pin penilai kinerja direkomendasi untuk melakukan pemisahan kursus ini berarti diinvestigasi karena ada unsur kelalaian yang kesengajaan baik Bapak Ibu oke sorry ya suaranya putus-putus dari Pak Bagus jadi Bapak Ibu membuat temuan seperti itu kondisi kriteria sebab akibat rekomendasi temuan kita dapatkan dari tetas kerja yang negatif kita emoratif kita kembangkan menjadi temuan catatan dari saya terkait dengan kelompok 4 ini bagaimana mekonstruksikan akibat kemudian rekomendasi jadi rekomendasi itu sarannya 4 harus menghilangkan penyebab meminimalisir terjadinya dampak atau akibat subjeknya harus ada dia tindakannya harus nyata dan dia bersifat implementatif dia bisa bersifat implementatif oke Bapak Ibu izin izin kelompok 3 akan tampil Pak Pak Agus Salim silahkan Pak Agus Salim silahkan Pak Agus Salim ini Bu Emi kita sudah jam 5 gak apa-apa ya kita tambah 10 menit lagi ya silahkan Pak Agus Salim ada Pak Agus Salim ya silahkan Pak silahkan Pak mincul oke ya terima kasih kami dari kelompok 3 dengan anggota 10 orang dimana saya sendiri Agus Salim Ketua Ibu Melisa Andi Iren Aliman Justiranggota Musafir Bagus Sedianto Retno Seriulendari Wahyu Nelestari Seriulendari 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 dan Seriulendari Rahmada Seriulendari Hasil diskusi kami tentang temuan yang pertama masih kurangnya anggaran yang diadokasikan untuk sarana dan prasarana guna menunjang operasional Satpol TP berdasarkan pemersihan data sarana dan prasarana Satpol TP terdapat kelengkapan operasional yang kondisinya sudah tidak layak dan belum ada kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Taman Keraja Pasal 21 Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP B menyediakan sarana dan persarana minimal Satpol PP dan C melakukan pembinaan teknis personal Pasal 22 hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi A jaminan kesehatan jaminan kejalanan kerja jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan undangan B pengembangan kompetensi keahlian dan karir dan C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Pasal 25 ayat 1 pembinaan teknis kompersional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Kepala Daerah Kepala Satpol PP dalam penegakan perda dan perkada penyelenggaraan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat ayat 2 pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan A pembinaan etika profesi B koordinasi Satpol PP C pengembangan pengetahuan dan keterampilan D manajemen penegakan perda dan perkada E peningkatan kualitas pelayan Satpol PP dan E peningkatan kualitas kelembagaan Pasal 26 pendanaan pemenuhan hak pegawai negris pusat PP penyediaan serana dan persana minimal dan pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kota hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi anggaran bagi program penyediaan serana dan persana yang disukurkan pada setiap tahun anggaran akibatnya polisi perempuan optimal dalam melaksanakan tugas untuk penegakan terang timung linmas rekomendasi satu kepala 1 PP perlu mengusulkan mengejutkan anggaran tambahan untuk melengkapi sarana dan persana yang sudah tidak kaya dan belum ada kemudian kedua belum adanya SOP dan pelaksanaan tugas 1 PP untuk menegakkan ketentraman ketentri wangum dan perlindungan masyarakat berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta hasil wancara pada saat dilakukan uji petik kepada petugas 1 PP di Kecamatan diakui bahwa mereka belum melaksanakan tugas berdasarkan SOP kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pasal 5 Ayat 1 SOP Satpol PP meliputi B standar operasional prosedur keterlibat umum dan ketentraman masyarakat Pasal 6 Ayat 2 petunjuk teknis SOP Satpol PP Kabupaten Kota ditetapkan oleh Bupati oleh Kota Hal ini disebabkan karena kelalaian dan pimpin Satpol PP yang membuat SOP guna mendukung tugas Satpol PP dalam melaksanakan terantiku limbas akibatnya 1 Polisi Pembangun Peraja beruntimal dalam melaksanakan tugas untuk penegakan terantiku melimbas 2 Polisi Pembangun Peraja rawan terhadap pertukaran masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang sesuai dengan pukul Rokomendasi 1 Segera membuat SOP agar sahpol PP dapat segera melaksanakan tugas sesuai pukul terima kasih Oke terima kasih ini sudah mendekati dari kelompok 3 kita review yang pertama Bapak Ibu poinnya ya inilah temuan pertama Bapak Ibu ini sekali lagi temuan harus berdasarkan kertas kerja kertas kerja harus informatif harus lengkap misalnya ini pemeriksaan terhadap data sarana-prasarana terdapat kelengkapan operasional yang kondisinya sudah tidak layak dan belum ada nah ini harusnya tadi disoalkan ada tabelnya Pak ya ini masukkan disini ya tabel itu diinsert di kondisi jadi dipandatkan orang membaca mana sih yang dikatakan tidak layak dan belum ada ini disini diantungkan ya oke kondisinya seperti apa seperti soal soal tadi lah ya ini prinsipnya kondisinya sudah ada kemudian kriterianya sudah boleh dibantu ke bawah Pak ke bawah Pak oke ini sudah ya kriterianya Bapak Ibu oke terus bawa nah dalam kriterian Bapak Ibu saya menyarankan kriterian ambil aja yang paling dekat ya paling dekat dengan permasalahan kalau memang harus tiga pasal enggak apa Pak memang harus tiga pasal boleh ke bawah Pak oke Bapak Ibu sebentar Bapak Ibu ya satu menit aja par Terima kasih. 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 kenapa, kenapa. Bapak-Ibu harus sering bertanya. Harus sering bertanya. Kenapa, 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 kenapa. Kemudian Bapak-Ibu, setelah kita mengidentifikasi sebab, kita bisa mengidentifikasi akibat. Akibat itu tiga. Dapat dikuantifikasikan, kemudian dapat dibandingkan, dan yang terakhir itu adalah ada nilainya. Dia bersifat kualitatif, kemudian dapat dikuantifikasikan, dan dia bersifat dapat dibandingkan. Yang paling terpenting, Bapak-Ibu, kondisi kreatriah sebab, akibat adalah rekomendasi. Bicara rekomendasi, sarannya ada empat. Pertama, dia meminimalisir terjadinya penyebab. Penyebab itu kita tutup. Kemudian akibat. Akibatnya kita minimalisir. Kemudian subjeknya harus ada. Kemudian tindakannya harus nyata. Tidak boleh bersifat pembawa. Yang terakhir adalah dia harus dapat bersifat implementasi. Bisa jadi tindakannya nyata, tapi tidak implementatif, karena kita sudah kehilangan momen untuk rekomendasinya. Rekomendasinya sudah hilang. Kemudian Bapak-Ibu, setelah temuan, kita membuat LHP. LHP masih pakai Permendagiri 23 tahun 2007. Bisa dalam bentuk surat, ataupun dalam bentuk BAP. BAP-nya, suratnya, formatnya, sebagainya ada di Permendagiri 23 tahun 2007. Kemudian setelah LHP, paling akhir dari tasapan manajemen pengawasan adalah LHP. LHP menjadi tugasnya Bapak-Ibu, bukan tugasnya sekretariat. Karena Bapak-Ibu lah yang memahami, yang tahu histori temuannya. Di dalam tindak lanjut, ada ketentuan di PP12 2017, itu harus ditindak lanjuti 60 hari sejak LHP. Demikian, Bapak-Ibu, yang saya hormati, hasil kita diskusi dari pagi sampai dengan sore hari ini, mudah-mudahan ini bisa, adalah sedikit yang dibawa ke daerah, ya ada yang ngempel, jangan loss semua, sehingga kualitas kita selaku PPUPD ini bisa ditingkatkan. Paling terakhir, saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu, kita ini adalah jabatan profesi. Sehingga kita memiliki norma, kode etik yang harus kita pegang kerap. Kita rumpunnya adalah politik dan hubungan luar negeri. Bicara urusan, cek pasal 1, angka 5, undang-undang 23. Dasarnya pasal 18, undang-undang dasar 1945 di pasal 18. Empat tujuan kita, PPUPD. Kita menguji pelaksanaan urusan. Apakah itu sudah memberdayakan masyarakat, sudah melindungi masyarakat, sudah melayani masyarakat, yang paling terakhir adalah sedang mensejahterakan. Melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan. Itulah tujuan kita hadirnya PPUPD. Sehingga kita bukan jabatan yang memang hadir untuk melengkapi pekerjaan auditor. Pekerjaan sisa-sisa auditor bukan. Kita punya ruf sendiri PPUPD. Sehingga Permenpan 36, 8 ruang lingkup jabatan PPUPD ini, ini harus kita internalisasi. Oh iya, saya tujuannya adalah melakukan pengawasan urusan. Urusan pasal 1, angka 5. Apakah ini sudah melayani, apakah ini sudah melindungi, apakah ini sudah memberdayakan, apakah ini sudah mensejahterakan. Itulah batu uji kita dalam melakukan pengawasan. Demikian Bapak-Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Tadi ada yang minta nomor handphone, nanti di slide halaman pertama itu ada. Silahkan Bapak-Ibu kalau ingin berkonsultasi di WA, dan saya sering balas WA, kalau nelfon agak sulit karena harus diselesaikan dengan waktu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama kursus-kursusnya. Saya titip kita untuk sama-sama memuatkan PPUPD. Tidak mungkin instansi pembina bisa berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak-Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Emi atau yang lain. Saya izin Pak, Permendagri-nya sudah ya Pak ya? Permendagri 54? Belum. Sebelum Pak. Pak Husin, izin Pak kalau misalnya berkenan Pak, PKPT yang tadi diserang bisa di-share Pak. Oke, saya share ke Pak Rohadi lagi ya. Ya, makasih banyak Pak Husin. Makasih Pak. Makasih Pak. Ijin Bip ya. Makasih banyak Pak. Makasih Pak Husin. Makasih Pak. Makasih atas suantunya hari ini. Oke, baik.